Terima kasih telah menonton! Bahkan dengan arah ini, Aula Dewa Raksasa masih tidak dapat bersaing dengan Aula Jiwa Kuno, jadi Master Aula Jiwa Kuno tidak khawatir. Bunuh, para ahli Ancient Soul Hall menyerang ke depan, hampir tidak terkejut dengan arah ini. Brurum, dalam sekejap, langit dipenuhi dengan baut energi gelap yang kacau yang menembaki deretan legasi surga dari Giant God Hall. Pada saat ini, mata keempat patung melintas, dan mereka tampak hidup kembali. Beberapa lusin ahli dewa kuno dalam arah legasi surga mengambil kendali atas empat patung untuk meluncurkan serangan balik. Setiap patung mengumpulkan kekuatan banyak orang, memberkahi mereka kekuatan yang agak lebih besar dari dewa setengah langkah. Para ahli yang tersisa dari Giant God Hall bekerja dengan arah legasi surga untuk meluncurkan serangan mereka sendiri. Ledakan, bang, jatuh. Kedua belah pihak sangat bentrok, ledakan energi menyapu kabut beracun yang membakar dan menyebabkan dunia bawah yang hangus bergetar. Tapi Ancient Soul Hall memiliki terlalu banyak pakar eselon atas. Mereka menyingkirkan serangan Giant God Hall, kekuatan besar yang tersisa menabrak arah heaven's legasi. Pertahanan, beberapa master arah mengendalikan arah dan mengubahnya menjadi mode pertahanan. Melekat, senjata di tangan empat patung berdentang, menciptakan wilayah pertahanan yang sangat kuat di sekitar barisan. Pada saat ini, tiga dewa-dewa jiwa kuno Hall tiba-tiba mengambil tindakan. Tidak peduli seberapa besar keuntungan mereka di para ahli tingkat tinggi, mereka akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan kemenangan jika mereka tidak membunuh ahli dewa-dewa dari Giant God Hall. Pergi, Xin Wu Heng meringis saat dia memanggil. Xin Wu Heng, Grand Elder, Dewa Kuno Raksasa Iblis, dan Zhao Feng semua terbang keluar dari barisan. Aula Jiwa Kuno memiliki tiga dewa-dewa yang perlu ditekan Aula Dewa Raksasa. Hanya ini yang bisa memberi mereka harapan kemenangan. Tapi Giant God Hall hanya memiliki dua dewa-dewa. Dengan demikian, itu hanya bisa menggunakan Lord Dewa Setengah-Setengah untuk berurusan dengan salah satu dewa-dewa. Zhao Feng dan Dewa Kuno Raksasa Iblis, sebagai Dewa Setengah-Setengah terkuat dari Balai Dewa Raksasa, menjalankan misi penting ini. Zhao Feng, kami bekerja sama untuk berurusan dengan Dewa Lord Gloomhaven. Orang ini terkenal sulit untuk berurusan dengan Dewa Kuno Raksasa Iblis berkata dengan tegas. Dia juga tidak mengira dirinya akan bertarung dengan Dewa-Dewa, tetapi untuk kelangsungan hidup Balai Dewa Raksasa, dia harus melangkah maju. Mem, Zhao Feng mengangguk. Tiga Dewa-Dewa Jiwa Kuno semuanya agak kuat. Master Aula adalah Dewa Surga Tuhan kedua sementara yang lebih tua pendek adalah puncak surga pertama. Dewa-Dewa Gloomhaven juga sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada Dewa-Dewa Api Awan. Haha, Giant God Hall sebenarnya mengirim dua Lord Dewa Setengah-Setengah untuk berurusan denganku. Lord-Lord Gloomhaven tidak bisa menahan tawa. Tapi secara internal dia agak bingung. Bukankah Hall Dewa Raksasa memiliki Dewa Tuhan yang baru maju? Mengapa itu tidak muncul? Namun, dia tidak bisa mengkhawatirkan sesuatu seperti ini. Lagi pula, seseorang yang sangat ingin dia bunuh telah menunjukkan dirinya Zhao Feng. Zhao Feng adalah faktor penting dalam kematian Dewa-Dewa jahat, jadi sudah waktunya untuk membalas dendam. Sementara itu, Xin Wu Heng pergi untuk menghadapi Guru Balai Jiwa Kuno. Huff! Kamu tidak tahu kekuatanmu sendiri. Master Aola Jiwa Kuno mencibir. Dalam kehidupan terakhir Xin Wu Heng, ia akan lebih dari sekadar pertandingan, tetapi Xin Wu Heng masih jauh dari mencapai tingkat kehidupan masa lalunya. Lima elemen palem yang menghancurkan hukum. Xin Wu Heng tidak berani ceroboh. Musuhnya adalah Tuhan Dewa Langit Kedua yang ia butuhkan untuk menghadapi semua kekuatannya. Kabum! Lima fortisitas kekuatan ilahi muncul di telapak tangannya. Saat dia mendorong telapak tangannya ke depan, lima fortisitas kekuatan ilahi ini bergabung menjadi telapak tangan lima warna raksasa. Sepotong hukum kebakaran di telapak tangan ini segera mulai menyerap energi api sekitarnya untuk memperkuat serangan. Hancurkan! Master Balai Jiwa Kuno meraung saat dia mengulurkan kedua tangannya. Pilar energi yang gelap meledak ke depan. Kekuatannya yang mengerikan melahap semua yang ada di jalurnya. Ledakan! Bang! Dua energi besar itu berbenturan, dan beberapa saat kemudian, serangan Xin Wu Heng hancur oleh pilar energi hitam. Dengan ekspresi muram, Xin Wu Heng mulai memfokuskan semua upayanya pada pertahanan. Haha! Hari ini, Master Aola ini secara pribadi akan membunuhmu. Master Aola Jiwa Kuno tertawa keras saat dia terbang ke depan. Ledakan! Bang! Jatuh! Dewa-dewa kelas atas dari kedua faksi itu berseteru, riak energi yang menakutkan mengguncang dunia. Meskipun Xin Wu Heng lebih lemah dari Master Balai Jiwa Kuno, ia memiliki keunggulan geografi. Selain itu, dia selalu terampil dalam pertahanan, jadi dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, karena dia masih menghadapi Dewa Langit Dewa Kedua, jika ini berlangsung terlalu lama, Xin Wu Heng akan mulai kehilangan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Di ujung yang lain, Lord-Lord Ghost Centipede dari Sol Sol Hall sedang bertarung dengan Grand Elder dari Giant God Rache. Sebagai musuh lama, mereka disamakan. Secara keseluruhan, di medan perang God Lord, Giant God Hall mampu bertahan untuk saat ini. Tetapi dalam pertarungan tingkat Sub Dewa Tuhan, Giant God Hall menghadapi bahaya di semua sisi. Membunuh, hancurkan Array, para ahli Eselon atas dari Ancient Soul Hall didistribusikan di sekitar Array Legasi Surga dan menyerangnya dengan ganas. Ancient Soul Hall memiliki Dewa-Dewa Raksasa setengah langkah lebih banyak daripada Giant God Hall, dan tidak perlu membahas keuntungan dalam peringkat 9 dan peringkat 8 Dewa Kuno. Pada saat ini, anggota Giant God Hall hanya bisa secara pasif bertahan dari dalam barisan. Adapun Array itu sendiri, riak besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya, dan sepertinya akan pecah setiap saat. Haha, di langit, tiga Dewa Lord of Ancient Soul Hall tertawa. Bahkan jika Giant God Hall memiliki keunggulan geografi dan deretan Heaven's Legacy, itu tidak bisa mencegah kekalahannya. Zhao Feng, kamu benar-benar bodoh. Daripada tetap tinggal dalam perlombaan spiritual, kamu memilih untuk datang ke sini dan mengirim diri kamu sendiri ke kematian kamu. Bahkan jika Zhao Feng memiliki status yang sangat tinggi dalam perlombaan spiritual, dia telah memilih untuk berpartisipasi dalam perang antara dua faksi bintang 5 dari zona lain. Jadi, bahkan jika dia meninggal, Allah jiwa kuno tidak harus mengambil banyak tanggung jawab. Aduh, belati hitam pekat muncul di tangan Dewa Lord Gloomhaven, yang digunakannya dengan cepat mengirimkan gelombang energi gelap. Gelombang ini diliputi dengan hukum air dan hukum bayangan saat mereka terbang menuju Zhao Feng dan Dewa Kuno Raksasa Iblis. Oh tidak, Dewa Kuno Raksasa Iblis tidak dapat mengelak pada waktunya, dan gelombang gelap meninggalkan luka besar di tubuhnya. Selain itu, serangan God Lord Gloomhaven juga memberikan kerusakan parah pada jiwanya. Dewa Kuno Iblis Raksasa merasa seolah-olah jiwa hampir tenggelam dalam gelombang besar. Pakar Dewa Tuhan benar-benar luar biasa. Dewa Kuno Raksasa Iblis Meringis. Jika ini adalah Dewa-Dewa biasa, ia dan Zhao Feng mungkin bisa bertahan, tapi Dewa-Dewa Gloomhaven sangat kuat dan terkenal karena musuh yang sulit. Zhao Feng mengalami waktu yang agak lebih mudah. Uis, jubah ruang waktunya memungkinkannya untuk dengan mudah bermanufar, dan kekuatan pengamatan dari mata spiritual Tuhannya memungkinkannya menghindari semua serangan. Mengutuk, anak ini memiliki jubah ruang waktu berkualitas tertinggi. Dewa-Dewa Gloomhaven fokus pada jubah perak gelap yang dikenakan Zhao Feng. Jubah ruang waktu luar biasa di antara artefak ilahi berkualitas tinggi, memadukan aspek kecepatan, pertahanan, dan dukungan dalam satu objek. Dan yang lebih jarang adalah bahwa Zhao Feng memiliki intens pacetime yang tangguh. Ini bersama dengan jubah ruang waktu memberinya kecepatan yang setara dengan Dewa-Dewa biasa. Earth Dragon Beast. Dewa-Dewa Gloomhaven melambaikan jubahnya, melepaskan Sol Beast yang tampak seperti perpaduan naga dan ikan. Melibatkan serangan naga, tubuh Dewa Lord Gloomhaven melonjak dengan kekuatan ilahi yang sangat besar. Earth Dragon Beast juga mulai terbang di udara, melepaskan seni rahasia yang kuat dalam kombinasi dengan Dewa-Dewa Gloomhaven. Ledakan, Earth Dragon Beast memiliki tubuh yang sangat besar, dan meluncur ke arah Zhao Feng dan Dewa Raksasa Iblis Raksasa sebagai tornado air hitam. Mundur, itu terlalu kuat. Dewa kuno Raksasa Iblis meringis. Dewa-Dewa Gloomhaven menyerang dengan semua kekuatannya, menyebabkan Dewa Kuno Raksasa Iblis gemetar ketakutan. Dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dia takut dia akan langsung dibunuh. Ledakan, Swash, tornado air hitam merobek dunia. Dewa Kuno Raksasa Iblis segera melarikan diri dari jangkauan serangan. Tentu saja, Dewa Lord Gloomhaven menargetkan Zhao Feng. Kalau tidak, Dewa Kuno Raksasa Iblis tidak akan menemukannya begitu mudah untuk melarikan diri. Mati, Zhao Feng, geram Dewa Tuhan Gloomhaven, tornado hitam, dibawah kendali Earth Dragon Beast, dengan tabah mengejar Zhao Feng seolah ingin memakannya. Tapi intensi waktu Zhao Feng telah mencapai puncak level 8, membuatnya mampu memperlambat serangan Soul Beast sambil meningkatkan kecepatannya sendiri. Situasinya tidak baik, sambil menghindari serangan Dewa Lord Gloomhaven, Zhao Feng juga mengamati pertempuran. Giant God Hall adalah sisi yang lebih lemah dalam pertarungan God Lord, dan di bawah, Giant God Hall berada di ambang kehancuran total. Para ahli Aula Jiwa Kuno bisa menembus Arai kapan saja. Bahkan jika aku memanggil Little Black dan klon aku, itu tidak akan cukup untuk mengubah air pasang. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Meskipun Xin Wu Heng telah memperoleh banyak sumber daya berharga, Aula Jiwa Kuno begitu mantap dalam pengejarannya sehingga Aula Dewa Raksasa tidak punya waktu untuk mengatur penapas dan berkembang. Jika bukan karena ini, situasinya tidak akan pernah sepihak. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa melakukan ini. Wajah Zhao Feng menjadi gelap ketika dia mengirim sebagian dari pikirannya ke bola perak di dimensi mata dewa. Nak, kamu berani disimpangkan saat bertarung denganku. Dewa Lord Gloomhaven marah melihat bahwa Zhao Feng tampak terganggu. Tetapi pada saat ini, Zhao Feng tiba-tiba berhenti, riak spasial muncul di sekitarnya. Beberapa tokoh tiba-tiba muncul. Itu mereka, Mata Dewa Tuhan Gloomhaven berkelip. Orang-orang yang muncul tidak lain adalah tiga keturunan Dewa Mata dan Ahli Perlombaan Naga Penghancuran. Jadi mereka semua adalah bawahanmu. Tetapi bahkan ini saja tidak cukup untuk kemenangan. Lord-Lord Gloomhaven dengan dingin tertawa, pelayan Zhao Feng semuanya peringkat sembilan, membuat mereka tidak mampu mempengaruhi pertempuran. Tetapi sebelum Dewa Lord Gloomhaven selesai berbicara, sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Gangguan spasial di sebelah Zhao Feng belum berhenti. Beberapa tokoh besar keluar dari sana. Ini semua adalah kilin merah raksasa. Ruar. Hampir 10 blood flame kilins terisi keluar, budidaya mereka di peringkat delapan dan peringkat sembilan. Raungan si multan mereka menyebabkan suhu seluruh dunia bawah yang mengerikan meningkat beberapa derajat. Tapi itu masih jauh dari selesai. Setelah blood flame kilins datang banyak binatang purba yang lebih kuat. Di dalam alam mimpi kuno, dengan perlombaan kilin darah api sebagai fondasi, Zhao Wan telah berhasil memperluas wilayahnya secara signifikan, menambahkan banyak pakar kuat dari ras lain ke pasukannya. Ini, Dewa Lord Gloomhaven tercengang. Dalam sekejap, pasukan binatang buas kuno telah muncul di sisi Zhao Feng. Apa yang terjadi? Dewa-dewa-dewa lain juga terpana oleh pemandangan ini. Bagaimana bisa begitu banyak ahli tiba-tiba muncul di bidang ini? Apa yang terjadi di sini? Dewa kuno raksasa iblis telah menjadi seperti patung, ekspresinya merupakan kejutan yang tak terlukiskan. Dia tidak jauh dari Zhao Feng, jadi dia secara alami melihat bahwa Zhao Feng telah memanggil semua binatang purba ini. Di bawah, kedua pasukan berhenti berkelahi dan melihat ke atas. Yang mulia, Sang Patriar telah mencapai momen penting dari terobosannya. Puncak peringkat sembilan darah nyala yang dilaporkan kilin kepada Zhao Feng. Bunuh. Perintah Zhao Feng, dia telah mengeluarkan hampir semua pasukan tempur tingkat tinggi kali ini, termasuk klonnya, tunggangannya, dan fraksinya di alam mimpi kuno. Bunuh. Semua binatang purba meraung saat mereka menyerbu ke medan perang di bawah. Tidak baik, itu adalah musuh. Mustahil. Bagaimana mungkin Giant God Hall memiliki banyak sekutu? Tanda tanya. Tentara Aola Jiwa Kuno langsung tertangkap basah. Dalam arah legasi surga, semua anggota Giant God Hall menangis dan berteriak seolah-olah mereka telah diselamatkan dari bahaya yang mengerikan, dan kemudian mereka mulai melancarkan serangan balik. Dewa Kuno Raksasa Iblis, mundurlah untuk sekarang. Serahkan Tuhan-Tuhan Gloom Heaven kepada aku. Zhao Feng memanggil, matanya berubah serius dan mulai bergolak dengan niat membunuh. Ini adalah niat membunuh yang hanya dimiliki oleh orang yang pernah mengalami pembantaian tanpa akhir. Chaos Origin Divine Power melonjak di tangan Zhao Feng, berkumpul menjadi Chaos Origin Divine Sword yang luas. Kekuatan penyerapan kuat dari pedang ini segera mulai melahap energi di sekitarnya. Sejumlah besar binatang purba tiba-tiba muncul dan menyerbu ke pertempuran antara anggota Eselon atas, bekerja sama dengan tentara Aola Dewa Raksasa untuk menyerang pasukan Aola Jiwa Kuno dari dua sisi. Terperangkap lengah, pasukan Balai Jiwa Kuno jatuh berantakan. Perubahan ini membuat semua Lord Soul Hall Dewa Kuno dengan seringai jahat. Sementara itu, Xin Wu Heng dan Grand Elder bersuka cita sementara semua Giant God Hall dihidupkan kembali. Dewa Kuno Raksasa Iblis, mundurlah untuk sekarang. Serahkan Tuhan, Tuhan Gloom Heaven kepada aku. Zhao Feng memanggil. Bes, Chaos Origin Divine Power melonjak di tangan Zhao Feng, berkumpul menjadi Chaos Origin Divine Sword yang luas. Kekuatan penyerapan kuat dari pedang ini segera mulai melahap energi di sekitarnya. Dewa Kuno Raksasa Iblis merasakan denyut daya ilahi dari tangan Zhao Feng dan mundur dengan kaget. Dalam Chaos Origin Divine Power, Space Intent telah mencapai level 9, Time Intent telah mencapai puncak level 8, dan semua Intent lainnya juga memiliki level yang agak tinggi. Ini membuat Chaos Origin Daya Ilahi Zhao Feng begitu kuat sehingga setara dengan kekuatan ilahi dari Dewa Tuhan. Nah, kamu memiliki pendapat yang terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Tuhan Lord Gloom Heaven sangat marah. Dengan meminta Dewa Kuno Raksasa Iblis mundur dan menghadapinya sendirian, Zhao Feng pada dasarnya menantang dan mempermalukannya. Selain itu, Dewa Tuhan Gloom Heaven baru-baru ini menjadi lebih kuat dan sekarang mampu dengan mudah menghancurkan Dewa-Dewa biasa. Untuk setengah langkah Dewa Tuhan seperti Zhao Feng berani menantangnya sendirian adalah lelucon. Bunuh Dewa-Dewa Gloom Heaven meraung, setelah itu binatang jiwa dan tornado air hitamnya melonjak menuju Zhao Feng. Chaos Origin Divine Sword, tebasan. Tanpa takut, Zhao Feng mencengkeram pedang dengan kedua tangan dan mengayunkannya. Boom! Suara mendesing. Pedang besar energi perak gelap menabrak tornado, mengirimkan semprotan air hitam. Pada awalnya, tangan Zhao Feng sedikit bergetar. Pada saat yang sama, energi jiwa yang tak terlihat bergegas ke arahnya. Tetapi jiwanya seperti batu padat, sama sekali tidak terpengaruh. Semua energi eksternal menghilang ke dalamnya seperti batu yang dilemparkan ke laut. Selain itu, Chaos Origin Divine Sword menyerap energi tornado hitam, secara bertahap meningkatkan kekuatannya sendiri. Mati, tubuh Zhao Feng melonjak dengan kekuatan ilahi saat dia menebas sekali lagi. Pada saat ini, Chaos Origin Divine Sword-nya jauh lebih kuat daripada serangan Soul Beast milik Dewa Lord Gloomhaven. Dalam menghadapi kekuatan ini, bahkan bumi dragon beast di dalam tornado merasakan ada sesuatu yang salah dan mengambil penerbangan. Kakrek! Dalam satu tebasan, tornado air hitam dilenyapkan. Ini tidak mungkin. Dewa-dewa Gloomhaven menggelengkan kepalanya karena terkejut. Bagaimana mungkin serangan dari seseorang yang sekuat dirinya dapat diatasi oleh Zhao Feng? Tuis! Setelah mematahkan serangan God Lord Gloomhaven, Zhao Feng menembak maju. Membunuh serangan naga. Dewa-dewa Gloomhaven membuat wajah yang sangat jelek ketika belati hitam pekat di tangannya mulai melonjak dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Pada saat yang sama, Earth Dragon Beast menyatu menjadi artefak ilahi Dewa Lord Gloomhaven. Ledakan! Dewa-dewa Gloomhaven melambaikan belati, melepaskan naga energi hitam yang melesat maju dengan momentum yang mengguncang surga. God Lord Gloomhaven tidak menganggap serius Lord Lord setengah langkah sebelumnya, tapi sekarang, dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Chaos Origin Tribulation Lightning Sword Zhao Feng tahu bahwa dia tidak bisa terus menahan Dewa Lord Gloomhaven. Desir! Pedang perak lebar itu segera mulai berderak rapat dengan petir. Mati! Zhao Feng menembakkan segumpal energi dari Chaos Origin Tribulation Lightning Sword, mengirimkannya ke naga energi hitam. Bang! Saat serangan Zhao Feng menghantam naga, energi Chaos Origin Tribulation Lightning mengalir keluar, menghancurkan dan melahap energi lain yang dihadapinya. Energi hitam melambat, dan momentumnya tampak melemah. Wiss! Zhao Feng melewatinya dan menuju Dewa Lord Gloomhaven. Sungguh serangan kekuatan ilahi yang kuat. Mata Dewa Lord Gloomhaven menjadi kendur saat pikirannya berputar kaget. Zhao Feng mematahkan serangan terakhirnya bisa dijelaskan melalui dia yang agak ceroboh dan menahan diri. Namun, serangan barusan telah memanfaatkan kekuatan penuhnya, tapi Zhao Feng masih memblokirnya. Saat Zhao Feng's Chaos Origin Tribulation Lightning Sword turun, Dewa Lord Gloomhaven segera menghindar. Berdasarkan apa yang baru saja terjadi, serangan kekuatan ilahi Zhao Feng berada pada tingkat yang sama dengan miliknya. Tidak ada yang akan percaya bahwa serangan kekuatan ilahi dari Dewa-Dewa setengah langkah entah bagaimana berada pada tingkat yang sama dengan Dewa Surgawi Tuhan kelas atas. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Kenapa kamu lari? Tawa dingin Zhao Feng datang dari belakangnya. Intensi antariksa tingkat 9, intensi waktu tingkat 8 puncak, dan jubah ruang waktu sebenarnya membuat Zhao Feng hanya sehelai rambut lebih cepat daripada Dewa-Dewa Gloomhaven. Merasakan bahwa Zhao Feng semakin dekat, Dewa Tuhan Gloomhaven mulai panik sedikit. Aduh! Gelombang yang tak terhitung jumlahnya Chaos Origin Tribulation energi petir menembak ke arahnya. Tubuh Dewa Lord Gloomhaven berubah menjadi aliran air yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar melalui udara sehingga ia bisa menghindari serangan Zhao Feng. Semua orang secara alami menyaksikan pemandangan ini. Bagus, Brother Zhao. Xin Wu Heng mendapati dirinya agak bersemangat. Dari penampilan Zhao Feng barusan, dia menebak bahwa Zhao Feng adalah orang yang telah menghasilkan Dewa Tuhan itu beberapa waktu yang lalu. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Grand Elder dari Giant God Hall terkejut luar biasa. Sebaliknya, dua dewa-dewa lainnya dari Aula Jiwa Kuno keduanya memiliki ekspresi yang sangat suram. Dewa-dewa Aula Jiwa Kuno sedang dikejar dan dikalahkan oleh dewa-dewa setengah langkah. Bahkan jika Ancient Soul Hall menang pada akhirnya, itu masih akan menjadi bahan tertawaan. Dan itu hanya jika mereka menang, yang tidak lagi menjadi jaminan. Masuknya tiba-tiba binatang buas kuno ke dalam pertempuran anggota Eselon Atas memberikan kerusakan parah pada tentara Balai Jiwa Kuno. Terlebih lagi, Blood Flame Kilin Rache terampil dalam Fire Intent dan diperkuat oleh lingkungan yang sangat panas. Memang, pada saat ini, Giant God Hall mulai mendapatkan keunggulan dalam pertempuran anggota Eselon Atas. Bes, ledakan. Pada saat ini, bumi tiba-tiba mulai gempa, dan suhunya melonjak. Apa yang terjadi? Dewa kuno iblis raksasa bergetar. Kabum, bumi di bawah tiba-tiba meledak, mengeluarkan lahar yang membakar dan kabut beracun ke dunia. Ah, apangkat tujuh dewa kuno Aula Jiwa Kuno segera berteriak, matanya memerah saat racun menyerang tubuhnya. Tetapi anggota Giant God Hall dalam arah legasi Heaven tidak terpengaruh. Ini adalah burning cataklisem, suatu peristiwa dari dunia bawah yang mengerikan yang sangat langka, terjadi setiap 100 juta tahun. Dikatakan bahwa burning cataklisem melepaskan racun api yang sangat beracun yang dapat mempengaruhi bahkan peringkat delapan dewa kuno. Peringkat tujuh dewa kuno yang akhirnya terinfeksi terlalu banyak racun bahkan bisa mati. Dewa-dewa hantu ke labang balai dewa meringis-meringis. Awalnya, hasil perang antara balai jiwa kuno dan balai dewa raksasa sangat jelas. Namun, kekuatan balai jiwa kuno lebih menderita dari bencana pembakaran ini, menyebabkan pergeseran keseimbangan kekuatan. Langit membantu Aula dewa raksasa aku. Wajah Grand Elder tampak kemerahan karena bersemangat. Jauh di kejauhan, dewa-dewa stelar aspek dan pria berambut putih itu mengawasi situasi. Ini adalah, energi takdir. Dewa-dewa stelar aspek bergumam kaget. Dia sekali lagi merasakan bahwa energi takdir yang telah mengganggunya berkali-kali. Ya, bencana alam mendadak di daerah ini telah didesak oleh energi destini yang kuat. Orang-orang biasa akan merasa sangat sulit untuk merasakannya, tetapi ia mampu melihatnya dengan tajam. Pemikiran energi takdir ini menyebabkan ekspresi dewa-dewa stelar menjadi sangat gelap. Energi takdir ini lebih kuat dari dia. Dia bahkan curiga bahwa itu adalah pengaruh energi takdir ini yang tiba-tiba menghentikannya memasuki kerajaan ilahi perlombaan cahaya. Pikiran itu membuat God Lord stelar aspek sedikit khawatir. Sebagai seseorang yang telah menggali jauh ke dalam Tao of Destiny, dia secara alami mengerti betapa kuatnya energi ini. Dewa-dewa Silverwing, Allah jiwa kuno berada dalam kondisi yang buruk. Kamu harus pindah, dewa-dewa stelar aspek langsung berkata. Heh, aku sudah mulai tidak sabar. Mata pria berambut putih itu bersinar dengan cahaya yang tajam, dan cahaya kristal aneh mulai muncul dari tubuhnya. Wis, dalam sekejap cahaya, dewa-dewa Silverwing menghilang dan kemudian muncul kembali di medan perang. Siapa yang pergi ke sana? Sin Wuheng dan Grand Elder sama-sama terkejut. Mengapa aura dewa Tuhan yang kuat muncul pada saat seperti ini? Haha, kamu benar-benar membuat kekacauan. Kamu masih belum menghabisi aula dewa raksasa, dan bahkan membuatku masuk. Dewa-dewa Silverwing memandang dengan jijik pada tiga dewa jiwa balai dewa kuno. Semua anggota Giant God Hall meringis mendengar kata-kata ini. Hati mereka tenggelam ke dasar. Ola jiwa kuno masih memiliki dewa-dewa lain. Tolong campur tangan dan mengakhiri ini semua. Kata guru balai jiwa kuno dengan dingin. Tentu, dewa Lord Silverwing tersenyum samar. Tiba-tiba, tubuhnya meletus dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan menjadi setengah transparan. Tampaknya seolah-olah aliran cahaya yang tak terhitung mengalir di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, energi kuno yang mengguncang surga mulai memancar dari tubuhnya. Semua ahli terdekat di bawah tingkat dewa Tuhan merasa seolah-olah pikiran mereka telah dibenturkan. Perlombaan ringan. Sin Wuheng memanggil dengan khawatir. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang-orang yang membantu Ancient Soul Hall adalah anggota Light Rache. Aku akan membunuhmu lebih dulu. God Lord Silverwing menoleh ke Grand Elder Giant God Hall dan maju. Tetapi pada saat ini, gangguan spasial yang kuat muncul tidak jauh dari Grand Elder. Bes. Sebuah jalan kecil dan redup terbentuk, dan kemudian cahaya putih keluar. Perlombaan cahaya. Sosok yang terbuat dari cahaya putih buram tiba-tiba muncul di depan Dewa Lord Silverwing. Matanya tertuju padanya. Lembah Tualight. Sin Wuheng menghela nafas lega. Saat Dewa-Dewa Silverwing muncul, Sin Wuheng telah menggunakan segel Dewa Kuno untuk berkomunikasi dengan Tualight Valley. Tetapi ia tidak berharap Lembah Tualight tiba dengan segera. Grand Elder sepertinya tahu tentang Tualight Valley dan tampaknya tidak terkejut. Tetapi semua orang tercengang. Situasi medan perang berubah terlalu cepat. Dua ahli Light Rache secara tak terduga campur tangan dalam perang ini. Pakar balap ringan. Dewa-Dewa Silverwing terkejut. Dia tidak pernah mengharapkan ahli Light Rache muncul saat dia ikut campur dalam pertempuran. Di kejauhan, aspek Dewa-Dewa Stellar termenung. Seperti yang aku harapkan, benar-benar ada anggota yang masih bertahan dari Light Rache di kerajaan ilahi Light Rache. Sebagai wakil dari balap cahaya sejati, aku akan melenyapkanmu. Wajah Tualight Valley dingin. Dia bisa merasakan bahwa Dewa Lord Silverwing ini bukan anggota perlombaan cahaya sama sekali. Ini tidak diragukan lagi percobaan lain dari legasi-legasi heaven. Tewis. Dengan lambayan tangannya, dia menembakkan dua gelombang energi waktu. Dunia langsung melambat. Huff. Dewa Lord Silverwing sangat marah. Untuk anggota sejati dari Light Rache tiba-tiba melompat keluar tepat ketika dia akan menyerang benar-benar membuatnya marah luar biasa. Silverwing Featherstrike. Sepasang sayap perak muncul di punggung Dewa Lord Silverwing. Tampaknya artefak ilahi berkualitas tinggi. Swash-swash. Sayap mengepak. Menembakkan banyak pisau putih energi kecil. Sebelum kedua serangan itu bertabrakan, energi waktu di dalamnya terputar bersama. Menyebabkan bagian dunia ini menjadi terdistorsi dan sangat lambat. Ledakan. Bang. Jatuh. Bentrokan antara dua anggota Light Rache tampaknya bergerak dalam gerakan yang sangat lambat. Pemandangan yang aneh untuk disaksikan. Tetapi pada akhirnya, Twilight Valley memiliki sedikit keuntungan. Ini bukan hanya karena dia adalah anggota sebenarnya dari balap cahaya, tetapi karena tingkat kultifasinya di puncaknya jauh di atas levelnya saat ini. Dia memiliki pemahaman dan pengalaman yang membuat Dewa-Dewa Silverwing dalam debu. Jadi itu balapan cahaya tiruan. Kemudian perlombaan warisan langit mungkin ada di dekatnya. Meskipun Twilight Valley telah menghentikan God Lord Silverwing, Zhao Feng merasakan bahaya lain. Aku harus membunuh Dewa Lord Gloomhaven secepat mungkin. Sebuah cahaya keras menerangi mata Zhao Feng. Selama dia membunuh Dewa Lord Gloomhaven, dia bisa pergi ke bantuan Twilight Valley atau Xin Wu Heng dan memperluas keuntungan pihak mereka. Bes. The Chaos Origin Tribulation Lightning Sword di tangannya membengkak dengan kekuatan, dan mata kirinya mulai berdenyut dengan energi garis keturunan mata yang menakutkan. Chaos Origin Tribulation Lightning Sword Zhao Feng melepaskan gelombang besar energi Chaos Origin Tribulation Lightning yang melolong ke arah Dewa Lord Gloomhaven sambil melahap semua yang ada di jalurnya. Ingin membunuhku. Dewa-Dewa Gloomhaven melihat apa maksud Zhao Feng dan tidak bisa menahan cibiran. Zhao Feng setara dalam hal kekuatan serangan dan jauh lebih unggul dalam hal kecepatan, tetapi dua hal ini jauh dari cukup untuk membunuhnya. Bes. Tubuh Dewa Lord Gloomhaven mencair menjadi aliran air yang tak terhitung jumlahnya saat dia bersiap untuk menghindar dan meminimalkan kerusakan yang terjadi padanya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan proses ini, energi hukum waktu turun ke tubuhnya. Bagaimana mungkin? Hukum waktu. Dewa-Dewa Gloomhaven meringis. Zhao Feng jelas hanya menggunakan puncak delapan waktu maksud sebelumnya, jadi bagaimana itu tiba-tiba berubah menjadi hukum waktu tingkat yang lebih tinggi. Gelombang kuat energi Chaos Origin Tribulation Lightning akan segera menyerang, sehingga Dewa Lord Gloomhaven segera menggunakan hukum air untuk melawan energi timelau. Saat hukum waktu melemah, dia menyelesaikan seni rahasianya, tubuhnya berubah menjadi aliran air yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan tersebar. Swash. Gelombang Chaos Origin Tribulation Lightning Swat melewati aliran air yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Dewa Lord Gloomhaven menghindari kerusakan yang mematikan, dan dengan mengubah tubuh fisiknya menjadi tubuh jiwa, ditambah dengan konstitusi khusus dari tubuh jiwa kuno, memungkinkannya untuk meminimalkan kerusakan yang diterimanya. Tetapi bahkan dengan semua ini, energi Chaos Origin Tribulation Lightning membuatnya sangat kesakitan. Bes. Setelah kembali ke penampilan aslinya, Dewa Lord Gloomhaven segera mulai melarikan diri. Tetapi pada saat ini, dia merasakan bahaya mendekat. Suara mendesing. Sebuah miniatur Chaos Origin Divine Swat melesat di udara dan menembus kepalanya. Rencana asli Zhao Feng adalah menggunakan Chaos Origin Tribulation Lightning Swat untuk memaksa Dewa-Dewa Gloomhaven menggunakan seni pertahanannya. Setelah God Lord Gloomhaven memulihkan penampilan aslinya, ia akan segera menggunakan teknik garis keturunannya untuk menangkap Dewa Lord Gloomhaven lengah. Mendesis, wajah Dewa Tuhan Gloomhaven terpelintir kesakitan. Dia merasa seolah jiwanya dilalui oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi di tengah-tengah bahaya yang mengerikan ini, dia dengan cepat sadar kembali. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia melambaikan kedua tangannya, menciptakan kabut hitam. Pada saat yang sama, Dewa Lord Gloomhaven berubah menjadi bayangan hitam pekat dan melarikan diri ke kejauhan. Chaos Heaven Void Ring, Zhao Feng menggunakan keterampilan defensifnya sendiri, menciptakan cincin energi perak yang gelap dan kacau di sekitarnya. Zhao Feng juga mengaktifkan pertahanan jubah ruang waktu sebelum akhirnya terjun ke kabut gelap. Dengan dua lapisan pertahanannya, Zhao Feng dapat dengan aman melewati kabut, dan cincin kekosongan surga chaosnya mampu tumbuh lebih kuat dengan menyerap energi di sekitarnya. Chaos Origin Conversion Dia melanjutkan untuk mengubah Chaos Heaven Void Ring yang diperkuat menjadi Chaos Origin Divine Power, yang dia tuangkan ke Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Chaos Origin Tribulation Lightning Sword-nya menjadi lebih kuat. Wis, mengaktifkan hukum waktu, Zhao Feng berangkat mengejar Dewa Tuhan Gloomhaven. Tidak, teknik apa yang dipupuk anak ini? Kekuatan ilahinya begitu kuat dan unik. Dewa-dewa Gloomhaven akhirnya mulai sedikit takut. Luar biasa. Di bawah, anggota Eselon atas Giant God Hall melihat bahwa Zhao Feng mengejar Dewa-Dewa Gloomhaven dan keduanya terkejut dan senang. Para anggota Eselon atas yang tidak memiliki pendapat yang baik tentang Zhao Feng sebelumnya sekarang memerah karena malu. Di ujung lain dari medan perang Dewa-Dewa, Twilight Valley sangat berbenturan dengan Dewa-Dewa Silverwing. Tingkat kekuatan apa yang telah dicapai anak ini? Twilight Valley melirik kekejauhan, sedikit kejutan di matanya. Su-su-wash. Langit memancarkan cahaya ketika bulu-bulu saling bersentuhan dengan bilah, ruang di sekitar mereka berubah. Eksekusi waktu. Twilight Valley memotong telapak tangan di udara. Energi waktu yang kuat langsung mengambil bentuk pisau raksasa. Twist. Bila energi waktu ini menembus dunia dan muncul tepat di depan Dewa-Dewa Silverwing. Sungguh energi waktu yang kuat. Dewa-Dewa Silverwing terkejut. Dia terpaksa mengakui bahwa Twilight Valley jauh lebih terampil dalam menggunakan energi waktu daripada dia. Sylvan pangkat eng-silt. Dewa-Dewa Silverwing mengedarkan energi waktu sambil mengaktifkan div. Kembali. Kedua sayap raksasa itu menyatu, melebur dengan sempurna menjadi perisai bundar yang melindungi Dewa-Dewa Silverwing. Dalam. Ledakan. Bang. Eksekusi waktu menghantam. Kekuatannya yang besar menyebabkan perisai bergetar dengan ganas dan melemparkan kembali beberapa lusin pemiliknya. Mengutuk. Mengapa aspek Dewa-Dewa Stellar tidak melakukan apa-apa? Dewa-Dewa Silverwing bingung. Aspek Dewa-Dewa Stellar adalah surga kedua Dewa-Dewa. Bahkan jika dia tidak terampil dalam pertempuran, dia masih mampu mengubah gelombang pertempuran ini. Di ujung lain, Sin Wuheng dan guru Balai Jiwa Kuno bertarung. Yang pertama secara pasif membela dan tampaknya agak tidak bisa bertahan. Kali ini, aku akan membunuhmu sekali dan untuk semua. Master Balai Jiwa Kuno memfokuskan matanya. Tetapi pada saat ini, rasa sakit yang menggigit tulang datang dari pinggangnya, bersama dengan sensasi terbakar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa lukaku yang lama menyala pada saat seperti ini? Tanda seru. Tubuh Master Balai Jiwa Kuno gemetar tak percaya. Lima juta tahun yang lalu, ia bertarung berhenti dengan Dewa Langit kedua Dewa lain. Tetapi pinggang jiwanya telah rusak parah selama pertempuran itu, terinfeksi racun api. Dia sudah lama menyembuhkan luka itu, tetapi penyembuhannya tidak lengkap, meninggalkan luka yang masih tersisa. Tapi sudah jutaan tahun sejak cedera ini terakhir kali berkobar. Mengapa tiba-tiba menyala sekarang? Mungkinkah itu pengaruh dunia bawah yang hangus? Master Balai Jiwa Kuno bingung. Hanya beberapa saat yang lalu, bencana pembakaran yang membuat underworld panas terkenal telah terjadi. Tidak, itu belum semuanya. Mata guru Balai Jiwa Kuno menjadi gelap. Rupanya ada alasan untuk pembakaran lukanya yang lama. Sebagai Dewa Tuhan Surga Kedua, dia merasakan bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Pada saat ini, guru Balai Jiwa Kuno memikirkan tentang bagaimana dia tiba terlambat setengah bulan. Apakah aku mendapatkan perhatian dari seorang ahli Destiny Dao? Master Balai Jiwa Kuno tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan ini. Pakar takdir Dao bisa membunuh tanpa jejak. Dengan menggunakan Dao of Destiny, mereka bisa membimbing dan memengaruhi semua hal. Eh, Master Balai Jiwa Kuno, Sin Wuheng segera merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang guru Balai Jiwa Kuno. Dalam bentrokan berikutnya, ia menemukan bahwa guru Balai Jiwa Kuno telah melemah dan tampaknya tidak terlalu fokus pada pertempuran. Perlahan-lahan, Sin Wuheng menyadari bahwa luka lama Master Soul Hall Kuno telah berkobar, memengaruhi kemampuannya untuk bertarung. Ini mengambil banyak tekanan dari Sin Wuheng. Dan sepertinya cedera lama akan memiliki efek yang lebih parah pada Master Soul Hall Kuno semakin lama pertempuran berlangsung. Jadi, selama Sin Wuheng menghentikan pertempuran, dia bahkan mungkin memiliki peluang untuk menang. Jauh dari medan perang, Dewa-Dewa Stellar Aspek mengamati semua ini dengan seringai yang sangat jelek. Zhao Feng panas pada tumit Dewa Lord Gloomhaven dan akan memaksanya ke dalam kesulitan. Dewa Lord Silverwing jelas lebih lemah dari Twilight Valley, membuat kekalahannya hanya masalah waktu. Akhirnya, yang mengejutkannya, cedera lama yang dialami Master Kuno Soul Hall telah memilih saat ini untuk menyala. Sepertinya tanganku dipaksakan. Mata Dewa Lord Stellar Aspek redup. Meskipun dia takut dengan energi takdir misterius itu, dia tidak punya pilihan lain selain campur tangan sekarang. Tangannya mulai membentuk mantra, menyebabkan karakter seperti kecebong melayang di udara dan melebur ke dunia. Di kejauhan, Dewa-Dewa Silverwing dan Twilight Valley tiba-tiba merasakan sesuatu. Oke, Dewa-Dewa Silverwing bersuka cita dan segera mundur. His, karakter emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari kehampaan dan mulai membentuk sebuah aray. Ini adalah, aray warisan surga. Twilight Valley meringis saat dia dengan cepat mundur. Tapi sudah terlambat. Aray legenda surga emas tiba-tiba menciptakan beberapa pilar cahaya emas. Swash swash. Meskipun Twilight Valley sangat cepat, aray tampaknya memiliki batasan kuat yang menekan hukum timenya. Kaplosh. Dua pilar emas menembus bahu dan dada kanan Twilight Valley. Bagian-bagian tubuh lembah Twilight yang disambar pilar cahaya perlahan-lahan berubah dari aliran cahaya yang mengalir kembali menjadi daging yang kokoh. Tidak baik, garis keturunan Light Rache Aku telah ditekan. Twilight Valley tertegun. Susunan legasi surga ini yang tiba-tiba muncul tidak akan merusak, tetapi ketika itu mengenai dirinya, itu bisa menekan energi garis keturunannya. Desir. Aray legenda balap surga secara berangsur-angsur menghilang, tetapi sebagian besar darah ras cahaya Twilight telah ditekan. Mati. Dewa-dewa Silverwing tertawa terbahak-bahak saat dia menyerang sekali lagi di Twilight Valley. Dengan garis keturunan Light Rache-nya ditekan, Twilight Valley menjadi jauh lebih lemah dalam semua aspek. Silverwing Featherstrike. Sayap artefak ilahi berkualitas tinggi pada punggung Dewa Lord Silverwing bergetar, menembakkan bulu yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Bang. Jatuh. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya kepertahanan, lembah Twilight nyaris tidak mampu menangkis serangan itu. Namun, Twilight Valley langsung menjadi pihak yang lebih lemah, dengan mudah ditekan oleh Dewa Lord Silverwing. Anggota lain di medan perang semua terperangah. Apa yang terjadi di sini? Wajah Grand Elder membeku karena terkejut. Twilight Valley awalnya lebih unggul, tetapi susunan itu benar-benar membalikkan pertarungan. Ada ahli lain di dekat sini. Pandangan Sin Wuheng agak gelap. Dari tampilan itu, ahli ini dipaksa untuk campur tangan karena situasinya telah menjadi bencana, tetapi mereka tidak punya rencana untuk benar-benar menunjukkan diri di medan perang. Tidak perlu memikirkan siapa, itu adalah legasi-legasi Heaven. Pada saat ini, Twilight Valley sangat terluka oleh God Lord Silverwing. Lari, Twilight Valley tidak bisa lagi mengkhawatirkan begitu banyak. Jika dia tetap di tempat ini, dia mungkin akan mati. Wis, seluruh tubuh Twilight Valley bersinar dengan sinar putih misterius yang misterius, dan kemudian dia menghilang sebagai sinar misterius kekejauhan. Jangan mengejar, sebuah suara bergema dalam pikiran Dewa-Dewa Silverwing. Jika kamu mengejar, balai jiwa kuno mungkin akan dikalahkan. Selain itu, ini hanya satu anggota dari Light Rache. Tidak perlu menaruh banyak perhatian padanya. Sekarang, pergi dan berurusan dengan Zhao Feng. Tangkap dia hidup-hidup. Aspek Dewa-Dewa Stellar mengirim pesanan baru. Pada saat ini, bagian tersulit dari pertempuran ini untuk diprediksi adalah Zhao Feng, dan hasil yang diperolehnya sangat ambigu. Selain itu, meskipun hanya Dewa-Dewa setengah langkah, Zhao Feng telah melukai Dewa-Dewa Gloomhaven. Ini membuat aspek Dewa-Dewa Stellar semakin tertarik padanya. Selain itu, dia juga mendengar bahwa Zhao Feng punya kucing untuk hewan peliharaan. Meskipun kucing kecil pencuri ini belum muncul, God Lord Stellar aspek sudah menebak apa itu. Oke, Dewa-Dewa Silverwing berbalik dan terbang kembali. Pada saat ini, Zhao Feng telah mendorong Dewa-Dewa Gloomhaven ke selaputus asa dan baru saja akan membunuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan energi yang kuat mendekat. Tidak baik, Dewa-Dewa lain, wajah Zhao Feng berubah menjadi suram. Tidak hanya itu, Dewa-Dewa Silverwing adalah Dewa-Dewa dengan garis keturunan ras cahaya. Zhao Feng, hati-hati. Xin Wu Heng tidak bisa membantu tetapi berteriak. Yang mulia, banyak binatang buas kuno di bawah ini juga sangat khawatir. Untuk setengah langkah Dewa-Dewa untuk bisa mengalahkan Dewa-Dewa kelas atas sudah cukup ajaib. Tapi bagaimana jika dia menghadapi dua Dewa-Dewa? Dalam menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, Zhao Feng tenang tidak seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia merasakan sakit yang membengkak dari mata kirinya. Dalam God Eye Dimension-nya, bola perak yang melamun itu bergidik keras. Gambaran mata pada bola perak hampir seluruhnya diwarnai dalam rona melamun. Hanya satu titik kecil yang tersisa. Dewa-Dewa Silverwing tiba-tiba turun tangan dalam pertempuran Zhao Feng. Dia memiliki garis keturunan Light Rache dan bahkan lebih kuat dari Grand Elder Grand God Hall. Untuk setengah langkah Dewa-Dewa untuk bisa mengalahkan Dewa-Dewa kelas atas sudah cukup ajaib. Tapi bagaimana jika dia menghadapi dua Dewa-Dewa? Pada saat ini, semua anggota Giant God Hall di medan perang tidak bisa membantu tetapi khawatir tentang Zhao Feng. Tapi tak satupun dari mereka yang bisa membantunya. Mereka yang berada di bawah level Dewa-Dewa tidak berani ikut serta dalam pertempuran tingkat Dewa-Dewa. Adapun Grand Elder dan Xin Wu Heng, mereka memiliki musuh kuat mereka sendiri untuk bersaing dengan dan tidak bisa menarik diri. Junior, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu banyak pamer. God Lord Silverwing mencibir saat ia bergegas ke Zhao Feng. Aduh, sayap perak di belakangnya bergetar, menembakkan bulu yang sangat tipis dan tajam ke Zhao Feng. Kekuatan hukum waktu juga turun pada Zhao Feng, menyebabkan pikiran dan gerakannya menjadi sangat lambat. Baik, bunuh dia. Dewa Gloomhaven yang compang camping itu berseru dengan gembira. Setelah dipaksa keselaputus asa oleh Zhao Feng, ia membencinya sampai ke tulang belulangnya. Bulu yang tak terhitung jumlahnya akan menembak melalui tubuh Zhao Feng. Kabum, pada saat ini, energi time lau yang sangat besar meletus dari tubuh Zhao Feng. Dalam sekejap, pembatasan hukum waktu di sekitarnya menghilang. Bulu-bulu yang mendekatinya juga sangat lemah. Ledakan, desis. Dengan gelombang caning origin tribulation lightning sword, semua bulu tipis dan tajam dihancurkan. Eh, sungguh hukum waktu yang sangat kuat. Dewa-dewa Silverwing menjadi tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Feng juga bisa menggunakan hukum waktu, hukum waktu yang digunakan Zhao Feng adalah keseluruhan level yang lebih tinggi daripada hukum waktu yang sebelumnya dia gunakan. Bagaimana mungkin, apakah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Dewa-dewa Gloomhaven merasa seperti disambar petir. Kamu akan membunuhmu dulu. Setelah menyelesaikan serangan dewa-dewa Silverwing, Zhao Feng terbang ke dewa-dewa Gloomhaven. Meskipun dia menggunakan fragment artefak hukum leluhur sebelumnya, dia hanya menggunakan sebagian kecil darinya. Tapi sekarang, Zhao Feng menggunakan sebanyak mungkin energi hukum waktu fragment artefak ancaman. Kalau tidak, ia akan merasa sangat sulit untuk menolak energi hukum waktu dari dewa Lord Silverwing. Tidak, merasa menahan diri dari hukum waktu, dewa Lord Gloomhaven berteriak ketakutan dan panik. Ledakan, bang, dewa Lord Gloomhaven menembakkan beberapa telapak air hitam pekat ke Zhao Feng. Namun, Chaos Origin Tribulation Lightning Sword di tangan Zhao Feng dan Chaos Heaven Void Ring di sekitarnya memungkinkannya untuk melewati serangan ini tanpa terluka sama sekali. Junior, di depanku, kamu tidak akan bisa membunuh siapapun. Suara dingin Lord Lord Silverwing datang dari belakangnya. Zhao Feng cepat, tetapi dewa-dewa Silverwing bahkan lebih cepat. Dia terampil dalam hukum waktu, dan artefak ilahi berkualitas tinggi di punggungnya juga bisa meningkatkan kecepatannya. Dewa Lord Silverwing ini benar-benar masalah. Mata Zhao Feng tenggelam. Reputasi sepuluh besar ras kuno belum dibangun murni hanya dengan sesumbar. Mati, dewa-dewa Silverwing meraung. Sayap kanannya segera melonjak dengan kekuatan yang sangat besar, dan kemudian ia melepaskan sayap cahaya yang besar. Suara mendesing. Bila sayap besar ini terbang maju dengan kecepatan luar biasa. Kling Klang, Zhao Feng mengayunkan Chaos Origin Tribulation Lightning Sword dan menggunakan Chaos Heaven Void Ring untuk bertahan melawan serangan ini. Dewa-dewa Silverwing melebihi dewa-dewa Gloomhaven di hampir setiap aspek, dan bahkan Zhao Feng menemukan serangannya agak melelahkan untuk dihadapi. Jika dia tidak membunuh salah satu dari dua dewa-dewa ini, dia mungkin akan mati di sini. Dan masih ada Lord Legacy Rache Lord yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Biarkan aku berurusan dengan anak ini. Kamu baru saja mengganggunya dari jauh. Dewa-dewa Silverwing mengirim pesan kepada dewa-dewa Gloomhaven. Tujuannya adalah untuk menangkap Zhao Feng hidup-hidup, dan menangkapnya jauh lebih sulit daripada membunuh. God Lord Silverwing mereka terdistorsi dan dilemahkan oleh medan kekuatan di sekitarnya. Ketika mereka semakin dekat, kekuatan melahap yang sangat besar mulai berlaku. Suara mendesing. Ketika bulu-bulu menghantam Chaos Heaven Black Hole, mereka benar-benar menghilang seolah-olah mereka hanyalah tetesan air. Aduh! Semburan bulu tampak tak berujung, tetapi pada akhirnya, lubang hitam langit yang kekacauan telah berhasil memblokir mereka semua. Sangat kuat. Zhao Feng sangat gembira. Pada saat ini, serangan God Lord Gloomhaven tiba. Bunuh. Tanpa kata lain, Zhao Feng dibebankan ke medan. Ledakan. Bang! Saat keduanya bertabrakan, tornado itu ditembus oleh lubang hitam langit kekacauan. The Chaos Heaven Black Hole bukan hanya keterampilan bertahan, tetapi juga keterampilan serangan yang kuat. Bagaimana mungkin? Apa rahasia seni ini? Dewa Tuhan Gloomhaven tertegun. Serangannya yang kuat telah ditembus langsung oleh Zhao Feng. Keterampilan rahasia ini terlalu kuat. Lord Lord Silverwing juga terkejut. Selain itu, seni rahasia Zhao Feng juga sangat tahan terhadap hukum waktu. Bunuh. Masih mempertahankan Black Hole Chaos Heaven, Zhao Feng menuduh Dewa Lord Gloomhaven. Uis. Dewa Tuhan Gloomhaven segera mulai mundur. Bahkan tidak memikirkannya. Sayap di punggung Dewa Lord Silverwing mengepak, mengirimkan sayap cahaya raksasa ke Zhao Feng. Ledakan. Bang! Tapi begitu serangannya menghantam Chaos Heaven Black Hole, hanya butuh beberapa saat untuk dilemahkan dan dimusnahkan. Keterampilan defensif anak ini hanya menjadi lebih kuat. Tatapan Dewa Lord Silverwing menjadi gelap. Dia tidak berhenti. Dewa-Dewa Gloomhaven panik saat dia semakin mundur. Black Hole Defor. The Black Hole Chaos Heaven di sekitar Zhao Feng tiba-tiba mulai memancarkan hisap kuat yang menyeret segala sesuatu di sekitarnya. Tidak baik. Jika melahap ini terus berlanjut, keterampilan defensifnya hanya akan menjadi lebih kuat. Dewa Tuhan Silverwing meringis dan mulai melepaskan energi hukum waktu untuk menekan kekuatan melahap lubang hitam langit kekacauan. Mati, sebuah fragment cermin putih tiba-tiba muncul di tangan Zhao Feng, fragment artefak ancestral. Tapi Chaos Heaven Black Hole berarti bahwa tidak ada yang bisa melihatnya. Setelah memotong sekali dengan itu, Zhao Feng menyimpannya. Kabum! Slash ini melenyapkan energi hukum waktu yang dilepaskan oleh Dewa Lord Silverwing dan bahkan berhasil mendorongnya kembali. Begitu kuat, energi waktu ini. Dewa-Dewa Silverwing gemetar karena sangat terkejut. Di sisi lain, bukan hanya Dewa Lord Gloomhaven dipengaruhi oleh pengisapan lubang hitam langit kekacauan, gelombang energi waktu yang tiba-tiba ini menyebabkan dia tiba-tiba melambat. Mati, a Chaos Origin Tribulation Lightning Sword keluar dari Chaos Heaven Black Hole. Desir, pedang itu tersapu, memotong Dewa-Dewa Gloomhaven menjadi dua. Kedua sisi luka itu hangus hitam dan sangat sulit disembuhkan. Earth Shocking Nova, Zhao Feng menarik Chaos Origin Divine Power di sekitarnya untuk melepaskan bintang perak gelap energi kacau. Ledakan, bang, bintang gelap ini bergegas menuju Dewa Lord Gloomhaven dan kemudian meledak. Energi tanpa batas meletus keluar, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Pada saat yang sama, sambaran energi Chaos Origin Tribulation Lightning melesat ke dalam badai yang kacau itu. Suara mendesing. Energi kacau lenyap, mengungkapkan bahwa Dewa Lord Gloomhaven telah dihancurkan sepenuhnya sehingga tidak ada yang tersisa. Dewa Tuhan Gloomhaven telah dibunuh. Semua orang bisa merasakan energi yang datang dengan kematian seorang Dewa Tuhan. Ini, God Lord Silverwing membeku karena terkejut. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia yang sedikit tertunda akan menyebabkan Dewa Tuhan Gloomhaven dibunuh oleh Zhao Feng. Ini, bagaimana Dewa Tuhan Gloomhaven sudah mati? Master Balai Jiwa Kuno dan Dewa-Dewa Kelabang memiliki ekspresi tidak percaya. Bukankah Dewa-Dewa Gloomhaven telah bekerja dengan Dewa-Dewa Silverwing untuk berurusan dengan Zhao Feng? Bagaimana dia bisa mati? Sebaliknya, sementara anggota Giant God Hall sangat terkejut, mereka juga bersorak gembira. Luar biasa, dia benar-benar membunuh Dewa Lord Gloomhaven. Tanda tanya, The Grand Elder masih belum bisa mempercayainya. Ini adalah Dewa-Dewa pertama yang jatuh sejak dimulainya perang ini secara resmi, dan Zhao Feng telah membunuhnya sementara kalah jumlah 2 banding 1. Di kejauhan, mata Dewa Lord Stellar Aspek menjadi kendur. Anak itu pasti terkait dengan kematian Heng. God Lord Stellar Aspek bergumam kaget. Bagi Zhao Feng untuk membunuh Dewa Lord Gloomhaven dalam situasinya benar-benar tidak masuk akal, dan berdasarkan laporan intelijennya, Zhao Feng pergi bersama Xin Wu Heng ke Kerajaan Ilahi Perlombaan Cahaya. Selain itu, dia merasa sulit untuk menentukan bagaimana Yu Heng meninggal, dan dia juga merasa sulit untuk menentukan masalah apapun yang berkaitan dengan Zhao Feng. Ini membuat aspek Dewa-Dewa Stellar curiga bahwa kematian Yu Heng terkait dengan Zhao Feng. Biarkan orang tua ini menangkapmu secara pribadi. Mata Dewa Lord Stellar Aspek berbinar. Mencari tahu bagaimana Yu Heng meninggal lebih penting baginya daripada perang antara Giant God Hall dan Ancient Soul Hall. Kali ini, bahkan jika dia mendapatkan perhatian dari Tanah Suci Zona Cixing, dia harus menangkap Zhao Feng dan mencari tahu kebenarannya. Suara mendesing. Dewa-Dewa Stellar Aspek langsung terbang ke depan, tangannya membentuk mantra. Kata satu legasi-legasi dari surga satu demi satu terbang maju dan bergabung ke dunia sekitarnya. Pada saat ini, kedua sisi perang merasakan aura yang kuat. Surga kedua Dewa Tuhan, The Grand Elder tersentak, tubuhnya bergetar. Itu adalah orang yang menggunakan arah legasi surga di lembah Tualight. Mata Sin Wu Heng redup, pikirannya menjadi agak kosong. Sangat jelas bahwa orang ini adalah Dewa Langit Dewa Kedua, dan satu dari ras legasi surga. Semua orang di medan perang tiba-tiba merasakan aura yang kuat. Itu adalah orang yang menggunakan arah legasi surga di lembah Tualight. Mata Sin Wu Heng redup, pikirannya menjadi agak kosong. Sangat jelas bahwa orang ini adalah Dewa Langit Dewa Kedua, dan satu dari ras legasi surga. Dewa-Dewa lain, semua anggota Eselon atas dari Giant God Hall merasa sangat tak berdaya. Ola Jiwa Kuno telah dimulai dengan satu Dewa Tuhan, dan kemudian Dewa-Dewa Silverwing muncul, dan sekarang Dewa-Dewa yang bahkan lebih kuat muncul. Kamu akhirnya mau melakukan intervensi. Ekspresi Dewa-Dewa Silverwing santai saat dia tersenyum. Meskipun Dewa-Dewa Stellar Aspek adalah anggota legasi-legasi Rache dan tidak terampil dalam pertempuran, ia masih Dewa-Dewa Surga Kedua. Kesenjangan antara Dewa Tuhan dari surga yang berbeda sangat besar. Di surga pertama, Dewa Tuhan memiliki pemahaman dasar tentang hukum mereka. Di surga kedua, Dewa Tuhan telah mencapai pemahaman kecil tentang hukum mereka. Kekuatan hukum pada tahap pemahaman minor dapat dengan mudah menekan hukum dasar. Xin Wu Heng, kalian semua sudah selesai. Guru Balai Jiwa Kuno tertawa terbahak-bahak. Dengan legasi Rache Heaven, God Lord Stellar Aspek sekarang bersedia untuk menyerang, tidak ada pertanyaan bahwa semuanya sudah berakhir. Untuk berpikir bahwa itu akan menjadi surga kedua, Zhao Feng juga merasa agak tidak berdaya, dan mata kirinya mulai berdenyut lebih keras lagi. Saat ini, berdengung. Bes, karakter emas tiba-tiba melonjak keluar dari sekitar Zhao Feng, langsung menciptakan aray halus. Tidak bagus, targetnya adalah aku. Zhao Feng memucat. Wis, dia segera mengedarkan space intent dan low time-nya dan bersiap untuk melarikan diri. Sebelumnya, bahkan dewa-dewa seperti Tualight Valley telah dengan kuat ditekan oleh aray seperti ini. Ledakan. Bang. Zhao Feng baru saja mencapai tepi aray ketika dia dikirim terbang kembali seolah-olah dia menabrak dinding baja. Pada saat yang sama, energi penekan yang kuat turun. Dalam berbagai karakter emas, kekuatan Zhao Feng jatuh. Zhao Feng, patuh ikut aku. Dewa-dewa Stellar Aspek perlahan melangkah maju, matanya yang dalam dan berbintang tertuju pada Zhao Feng seolah-olah mereka ingin melihat semua rahasianya. Tidak mungkin. Wajah Zhao Feng ditentukan. Tidak ada hal baik yang akan terjadi padanya jika dia pergi ke surga legasi Rache. Haha, apakah itu penting jika kamu tidak mau mematuhinya? God Lord Silverwing mencemoh. Apa yang bisa dilakukan setengah-setengah dewa Tuhan terhadap dua dewa surga kedua? Aku harus melarikan diri. Mata Zhao Feng bersinar dengan tekad. Bes, dia membalik telapak tangannya, mengungkapkan sebuah fragment berkedip dengan cahaya kristal. Energi powerful time-low segera mulai menyebar. Menyebabkan arai karakter emas berkedip. Dalam menghadapi bahaya seperti itu, Zhao Feng tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Itu adalah, sebuah fragment artefak leluhur. Mata dewa Lord Silverwing terbuka dengan kaget. Dia akhirnya mengerti bagaimana dewa setengah langkah bisa memiliki energi hukum waktu. Ternyata, Zhao Feng telah memegang fragment artefak leluhur. Fragment artefak leluhur. Tanda tanya. Kedua dewa-dewa jiwa kuno Hall juga terpana. Bahkan guru balai jiwa kuno masih menggunakan artefak ilahi berkualitas tinggi. Jika dia memiliki fragment artefak leluhurnya sendiri, dia akan bisa langsung membunuh Xin Wu Heng dan memerintah bebas atas semua dewa-dewa langit kedua lainnya. Oh, aspek dewa-dewa stelar juga agak terkejut, tapi kemudian dia tersenyum. Zhao Feng sudah terjebak dan tenang. Ketika saatnya tiba, semua yang dimiliki Zhao Feng akan menjadi miliknya. Hancurkan, Zhao Feng mengaktifkan kekuatan penuh dari fragment artefak leluhur dan menebas. Pisau putih besar muncul dan terbang ke depan. Ledakan, desis, tabrakan bila putih menyebabkan seluruh arai bergetar. Dalam arai, Zhao Feng merasakan bahwa penindasan telah melemah dan bahwa ia dapat menggunakan lebih banyak kekuatan. Lagi, aku pasti bisa memecahkan arai ini. Zhao Feng sekali lagi memanggil energi di tubuhnya dan melambaikan fragment artefak leluhur. Apa artinya tindakanmu ini? Dewa-dewa stelar aspek mengulurkan tangan dan menyambar udara, sebuah tangan besar yang terbuat dari karakter emas muncul dalam arai dan meraih Zhao Feng. Oh, tidak, Zhao Feng ingin mengelak, tetapi dia merasa bahwa prestasi seperti itu tidak mungkin. Ledakan, tangan emas itu menangkap Zhao Feng, menempatkan segel yang lebih kuat pada kekuatannya. Zhao Feng bisa merasakan kekuatannya yang tersedia terus menurun. Jika ini terus berlanjut, aku sudah selesai. Saat Zhao Feng dengan panik berpikir, mata kirinya terus berdenyut. Chaos Heaven Black Hole, dia memanggil semua kekuatan yang dia bisa untuk sekali lagi menggunakan Chaos Heaven Black Hole. Kabum, kekuatan ilahi gelap perlahan muncul di permukaan tubuh Zhao Feng, mendistorsi dan melahap energi sekitarnya. Tapi pengikatan tangan emas besar mencegah Chaos Heaven Black Hole dari pembentukan penuh. Selain itu, energi penyegelan terus meningkat dalam kekuatan, menyebabkan lubang hitam langit surga semakin melemah. Zhao Feng bahkan menjadi tidak mampu mempertahankan Chaos Heaven Black Hole sama sekali. Suara mendesing. The Chaos Heaven Black Hole menghilang. Pada saat ini, Zhao Feng hanya bisa menggunakan kekuatan dewa kuno peringkat tujuh. Di mata dewa langit surga kedua, dewa tujuh rangking kuno bahkan bukan semut. Tidak? Apakah ini bagaimana akhirnya? Zhao Feng mental meraung kengganan. Buk, buk, bola perak melamun di dimensi mata dewa sepertinya merasakan kemarahan Zhao Feng. Getarannya semakin kuat, dan energi origin yang sangat banyak mengalir keluar. Mem, energi asal mata spiritual dewa belum tersegel. Zhao Feng merasa seolah-olah dia tiba-tiba menangkap seutas tali saat jatuh ke dalam jurang. Dewa-dewa stelar aspek telah menyegel kekuatan ilahi dan kekuatan jiwanya, tetapi energi asal mata spiritual alahnya sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, bahaya telah mendorong bola perak melamun itu bergidik dan melepaskan energi tertinggi. Ini semua untukmu. Zhao Feng menutup matanya dan menuangkan semua energinya ke mata spiritual dewa, berharap untuk memandu energi itu dalam bola perak yang melamun. Melihat Zhao Feng menyerah dan berhenti bergerak, dewa-dewa stelar aspek tersenyum. Dia yakin bahwa Zhao Feng terkait dengan kematian Yuheng. Tidak hanya dia menangkap Zhao Feng kali ini, aulah jiwa kuno akan mampu mengalahkan aulah dewa raksasa dengan lancar. Berdengung, bes, tangan emas di sekitar Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi penghalang emas yang menutupi seluruh tubuh Zhao Feng. Ini sudah berakhir. Tertutup oleh Arai, Zhao Feng tidak akan pernah bisa melarikan diri. Begitu dia mengambil Zhao Feng kembali, dia akan bisa mempelajari semua rahasianya. Zhao Feng, Xin Wu Heng memanggil ketika dia bersiap untuk mencoba dan menyelamatkan Zhao Feng. Bahkan tidak memikirkannya, guru balai jiwa kuno secara alami tidak akan membiarkan Xin Wu Heng melakukan itu dan melakukan segala daya untuk menahannya. Di bawah, Nan Gong Sheng dan Kun Yun juga panik dengan kekhawatiran, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Yang mulia, perlombaan api kilin darah dan banyak binatang purba lainnya semua geram, tetapi apa yang bisa mereka lakukan terhadap dewa langit dewa kedua. Tetapi pada saat ini, Zhao Feng tiba-tiba membuka mata kirinya. Matanya segera mulai bersinar dengan kilau melamun yang menarik perhatian seluruh medan perang. Bagaimana mungkin, energi ini, aspek dewa-dewa stelar tercengang. Dia seharusnya menutup semua energi Zhao Feng, membuatnya tidak bisa digunakan. Tetapi pada saat ini, energi yang dipancarkan oleh mata kiri Zhao Feng membuat jantung dewa Lord Stelar aspek bergetar dalam kegelisahan. Gatai ilusori terlupakan, pada saat ini, hanya dewa mata ilusi Oblivion yang bisa membantu Zhao Feng melarikan diri dari kesulitannya. Berdengung. Bes. Bola perak melamun menerima kehendak intens Zhao Feng dan dengan gemetar-gemetar, melepaskan gelombang besar energi Origen. Mata kiri Zhao Feng juga mulai melonjak dengan air inten yang mencengangkan. Fokus. Aspek dewa-dewa stelar mengulurkan tangan dan memanggil. Arai emas menghilang, hanya menyisakan penghalang emas di sekitar Zhao Feng, yang perlahan melayang menuju dewa-dewa stelar aspek. Tiba-tiba, penghalang emas berhenti di udara. Ledakan. Energi asal terlarang meletus keluar dari bola perak melamun. Kabut melamun yang mempesona meledak keluar dari mata kiri Zhao Feng, disertai dengan energi kuno yang bisa mendominasi dunia. Pada saat ini, bukan hanya penghalang yang bergetar, tetapi seluruh dunia. Berdengung. Bes. Cahaya melamun semakin intensif, menembus semua dan mati dalam pelangi warna. Ledakan. Cahaya melamun tak berujung terus menyembur keluar dari mata kiri Zhao Feng. Pada saat ini, gambar mata pada bola perak melamun sepenuhnya diwarnai oleh rona melamun, dan semua yang bisa dilihat Zhao Feng telah berubah menjadi surga yang melamun. Bes. Brum. Langit dan bumi bergetar. Tubuh dan jiwa semua makhluk hidup dalam radius beberapa juta li bergetar ketakutan. Dunia tampak membeku sesaat. Hanya Zhao Feng yang bisa bergerak, seolah-olah dia adalah dewa dunia ini. Suara mendesing. Penghalang emas di sekitar tubuh Zhao Feng hancur seolah itu hanyalah gelembung. Mewah. God Lord Stellar Aspek memuntahkan darah ketika dia terhuyung mundur. Bagaimana ini bisa? Wajah dewa-dewa Stellar Aspek sangat pucat karena kaget. Energi misterius ini membuat seluruh dunia bergetar ketakutan. Itu juga membuatnya menderita serangan balasan yang parah, yang telah merusak tubuh dan jiwanya. Ini? Apa yang terjadi? Rasa sakit yang sangat bengkak dari mata kirinya membuat pikiran Zhao Feng agak kabur. God I ilusori Oblivion-nya bahkan belum digunakan. Dia hampir tidak bisa melihat apa yang terjadi di sekelilingnya dan menyadari bahwa itu telah berubah menjadi pemandangan mimpi. God Lord Silverwing. Zhao Feng melihat bahwa dewa Lord Silverwing sekarang adalah sosok berwarna-warni yang gemetaran dalam gerakan lambat di depannya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraih dewa Lord Silverwing. Energi yang tak terlihat mulai berkumpul di sekitar dewa Lord Silverwing. Tidak. Dewa-dewa Silverwing melihat Zhao Feng mengulurkan tangan ke arahnya, dan untuk beberapa alasan, hatinya bergetar seolah merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, tubuh dewa Lord Silverwing berubah menjadi kabut melamun dan kemudian menghilang seperti dandelion yang tertiup angin. Ini? Ilusi. Wajah Zhao Feng membeku. Mengapa dewa Tuhan Silverwing tiba-tiba menghilang? Dia mungkin melihat sesuatu karena pikirannya sangat kabur. Desis. Semua orang jelas melihat apa yang baru saja terjadi. Lomba terang dewa Tuhan secara misterius menghilang. Apa? Apa yang sedang terjadi di dunia ini? God Lord Goscentipede terkejut dan ketakutan. Dewa Tuhan yang kuat baru saja menghilang tanpa alasan atau alasan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka harus bermimpi. Ini adalah satu-satunya penjelasan untuk sesuatu yang sangat aneh. Ini tidak mungkin. Guru Balai Jiwa Kuno juga terkejut. Bahkan surga kedua dewa Tuhan seperti dia tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Mungkin bahkan dewa Lord Silverwing tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Energi ini? Mata dewa. Tapi bagaimana? Aspek dewa-dewa stelar berseru dengan panik. Dan kemudian dia mulai buru-buru mundur. 1445. Jauh di dalam hutan gunung yang subur. Berdengung. Bes. Udara terdistorsi di tengah hutan. Seseorang perlahan-lahan muncul dari dalam. Ini adalah pria tua berambut putih yang memancarkan sikap dan kehangatan yang tak terlukiskan. Sekilas, sepertinya orang ini melayang di udara seperti daun di atas angin. Tiba-tiba, pria tua itu membuka matanya. Bes. Mata ini adalah dua fortisitas cahaya warna-warni. Saat pria tua ini membuka matanya, hutan, bumi, dan langit semua bergetar. Sikap lelaki tua ini juga mengalami transformasi total. Dia tiba-tiba menjadi besar dan mengesankan, rambut putihnya berubah menjadi pelangi warna yang menari-nari di angin. Dia nampak seperti Tuhan yang tertinggi yang melampaui segalanya. Energi ini, mata dewa, tapi sangat asing, pria tua itu bergumam pelan. Saat dia berpikir dan merenung, seluruh dunia menjadi gelap dan menindas. Setiap gerakan dan pemikiran sesepuh ini dapat menyebabkan seluruh dunia bergeser. Mungkinkah, mata dewa ke-9. Mata orang tua itu bersinar dengan cahaya yang tajam. Seluruh dunia menjadi gelap ketika awan dan angin melolong. Tapi saat dunia dilanda kekacauan, lelaki tua ini sudah lenyap. Kembali di dunia bawah yang mengerikan, dewa-dewa Silverwing, yang tenang dan sehat hanya beberapa saat yang lalu, baru saja menghilang. Bahkan dewa surga kedua Tuhan tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Energi ini, mata dewa. Tapi bagaimana, aspek dewa-dewa stelar berseru dengan panik, dan kemudian dia mulai buru-buru mundur. Sebagai anggota legasi-legasi Heaven, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang mata dewa. Pada saat ini, energi terlarang yang dipancarkan oleh mata kiri Zhao Feng membuatnya merasa seperti sedang memandang dewa-dewa mata. Tapi energi mata dewa ini benar-benar berbeda dengan delapan mata dewa besar. Mata dewa, itu tidak mungkin. Master Aola Jiwa Kuno tertegun. Meskipun dia tidak terlalu memahami mata dewa, mata dewa telah bertahan hingga zaman sekarang, sehingga guru balai jiwa kuno sangat mengenal kekuatan mereka. Namun, sifat unik mata dewa Zhao Feng tidak cocok dengan salah satu dari delapan mata dewa agung. Apakah itu benar-benar mata dewa? Xin Wu Heng menarik napas dalam-dalam, matanya agak terpesona. Sebenarnya, dia juga memiliki dugaan semacam ini sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berani percaya bahwa itu benar. Pada saat ini, semua orang fokus pada Zhao Feng dan mata kirinya yang meletus dengan kabut melamun. Melenyapkan dewa Tuhan, bagaimana dia melakukannya? Dari mana mata kirinya berasal? Kedua sisi pertempuran di bawah ini terengah-engah. Ya Tuhan, selamat atas kebangkitan penuh mata Tuhan-Mu. The Blood Flame Kilins berlutut di tanah, dengan hormat memandang wajah mereka. Mereka telah menjadi pelayan Zhao Feng justru karena dia adalah dewa mata ke-9. Sekarang setelah mata dewa Zhao Feng benar-benar terbangun, mereka semakin mempercayainya dan bersedia mati untuknya. Ya Tuhan, selamat atas pencerahan penuh mata Tuhan-Mu. Binatang buas kuno lainnya juga bersujud di tanah. Kata-kata binatang buas kuno ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Tuhan-Tuhan, mata dewa, tanda tanya. Ya, pemegang delapan mata dewa besar di fan universe semua dikenal oleh orang-orang sebagai dewa. Tapi mata dewa Zhao Feng bukan salah satu dari delapan mata dewa besar. Mungkinkah, mata dewa ke-9, aspek dewa-dewa stelar menatap Zhao Feng, tidak bisa menenangkan pikirannya. Pikiran ini juga muncul di benak semua orang. Mata dewa ke-9, mata dewa ke-9 telah terbangun, tetapi kekuatan macam apa yang dimilikinya. Aspek dewa-dewa stelar tidak memiliki kepercayaan diri. Setiap mata dewa adalah dewa raja semesta penggemar dan memiliki kemampuan menantang surga. Selain itu, tidak ada catatan atau informasi tentang mata dewa ke-9 ini. Itu benar-benar tidak diketahui. Yang tidak diketahui akan selalu membuat orang takut dan tidak mau bertindak gegabuh. Mundur untuk sekarang. Dengan terbangunnya mata dewa bocah ini, ia tidak mudah dihadapi, tetapi ia tidak akan bisa melarikan diri selamanya. Dewa-dewa stelar aspek segera mengambil keputusan. Dia sebelumnya menggunakan arai untuk mengikat Zhao Feng, tetapi ketika mata dewa terbangun, Dewa-dewa stelar aspek menderita serangan balasan besar-besaran. Ini membuat aspek dewa-dewa stelar agak takut pada mata dewa Zhao Feng. Bagaimana mungkin dia bisa mempertaruhkan nyawanya pada saat seperti ini dan bertarung melawan mata ke-9 yang baru saja dibangunkan. Tanda seru. Desir. God Lord stelar aspek mengeluarkan sepiring melingkar dari logam kelabu. Begitu dia duduk di piring ini, sebuah arai diaktifkan yang melindunginya. Uis. Duduk di alat terbang khusus ini, Dewa-dewa stelar aspek langsung menghilang. Satu-satunya orang di sisi olah Dewa Raksasa yang mampu menghentikan Dewa-dewa stelar aspek, Zhao Feng, tampak agak linglung dan tidak stabil. Tidak baik, bahkan Dewa-dewa stelar aspek telah berlari. Guru Balai Jiwa Kuno meringis. Zhao Feng telah membunuh Dewa-dewa Gloomhaven dan Dewa-dewa Silverwing, dan sekarang, Dewa-dewa stelar aspek telah melarikan diri. Satu-satunya Dewa-dewa yang tersisa di sisi Balai Jiwa Kuno adalah dia dan Dewa-dewa Hantu Lipan. Sementara itu, Giant God Hall memiliki Xin Wu Heng, Grand Elder, dan keberadaan yang sekarang tabu yang tidak ada yang berani dipusingkan, Zhao Feng. Bisakah dia benar-benar memiliki Mata Dewa ke-9? Guru Balai Jiwa Kuno bergumam kaget. Awalnya, kemenangan Ancient Soul Hall dalam perang ini sudah pasti, tapi Zhao Feng sendirian mengubah semua ini. Mata Dewa ke-9, Rilem Kuno Desolate Dewa memiliki Dewa lain. Dewa-dewa Lipan bergumam kaget. Serangan balik, Xin Wu Heng segera memanggil. Berikan Ancient Soul Hall pukulan berat. The Grand Elder akhirnya bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Dengan Dewa Lord Stellar aspek hilang, nasib Balai Jiwa Kuno disegel. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang balik mereka. Bunuh. Di bawah, semua anggota Giant God Hall meraung saat mereka maju dengan marah. Mundur. Master Aola Jiwa Kuno memberi perintah untuk mundur sepenuhnya. Sementara itu, semua orang menjaga sejauh mungkin dari Zhao Feng. Mataku, apa yang salah dengan itu? Mata kiri Zhao Feng masih terasa seperti hendak meledak. Di dalam dimensi mata Dewa, bola perak yang melamun tertutup. Gambar mata di atasnya meledak dengan cahaya melamun yang mempesona. Seluruh bola perak juga berkembang secara diam-diam, menjadi lebih cerah dan lebih transparan. Berdengung. Bes. Segala sesuatu dalam jarak tertentu di sekitar Zhao Feng ditutupi dengan cahaya warna-warni yang memutar dan terdistorsi selaras dengan perubahan mata kirinya. Mungkin seperti yang terakhir kali, dan akan lebih baik jika aku menggunakan energi origin, gumam Zhao Feng saat dia berjuang dengan tidak nyaman. Kembali ke kerajaan ilahi perlombaan terang, garis keturunan ras kuno telah mendorong mata spiritual Tuhannya untuk berevolusi. Dia sangat pusing dan sakit kepala pada saat itu sehingga dia tidak dapat melakukan apapun. Hanya setelah dia melepaskan energi originnya melalui gatai ilusori oblivionnya dia akhirnya kembali normal. Suara mendesing. Zhao Feng mengangkat kepalanya dan melihat pasukan Ancient Soul Hall. Tentara Aola Jiwa Kuno sudah mundur sekarang, dengan dua dewa-dewa menutupi bagian belakang. Di mana kamu akan pergi? Zhao Feng berteriak. Ledakan. Aliran besar energi asal terlarang meledak keluar dari mata kirinya menuju tentara Aola Jiwa Kuno. Mata kiri Zhao Feng sangat kesakitan pada saat ini, dan dia tidak menggunakan teknik garis keturunan mata apapun. Tubuhnya bergoyang, dia hanya melambaikan tangannya. Dewa Lord Ghost Centipede dari Soul Soul Hall segera dibekukan di tempat oleh gelombang energi misterius. Suara mendesing. Sesaat kemudian, dia menjadi seperti gelembung yang ditabrak seseorang dan muncul begitu saja. Pemandangan ini menyebabkan guru balai jiwa kuno di dekatnya bergetar, hatinya hampir melompat keluar dari dadanya. Dia mungkin tidak percaya bahwa Zhao Feng hanya menghapus Dewa Lord Silverwing sebelumnya, tapi sekarang, dia percaya tanpa pertanyaan. Apa yang sedang terjadi? Bahkan mata dewa seharusnya tidak bisa melakukan ini. Guru balai jiwa kuno begitu ketakutan sehingga kata-katanya menjadi agak tidak koheren. Anggota Aola Jiwa Kuno lainnya begitu ketakutan sehingga keberanian mereka benar-benar hancur. Namun Tuhan-Tuhan yang lain telah menghilang secara misterius. Surga, apa yang terjadi? Para anggota balai jiwa kuno panik dan melarikan diri hanya untuk hidup mereka sendiri. Pemandangan ini tidak hanya mengejutkan pasukan Aola Jiwa Kuno. Anggota Giant God Hall juga sama terkejutnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia benar-benar memiliki mata dewa ke-9? Pikiran Dewa Raksasa Iblis Kuno kosong karena terkejut. Dan Zhao Feng tampaknya sangat linglung dan bingung sehingga dia mungkin secara tidak sengaja menghapus salah satu dari mereka juga. Tampaknya sedikit lebih baik. Di udara, Zhao Feng agak tenang. Rasa sakit yang membengkak di mata kirinya perlahan memudar, tetapi digantikan oleh rasa lelah dan kelelahan. Baru saja, apakah aku membunuh Dewa Lord Ghost Lipan? Zhao Feng bergumam. Visinya dipenuhi dengan berbagai warna yang mempesona, sesuatu yang hanya akan terjadi dalam mimpi. Pertama kali, ketika Dewa-Dewa Silverwing menghilang, Zhao Feng berpikir bahwa ia sedang bermimpi. Tetapi setelah Dewa Hantu Lipan menghilang, Zhao Feng mulai meragukan kesimpulan ini. Perlahan, rasa sakit di mata kirinya meredah, dan dunia yang menyilaukan sebelum mulai kembali normal. Segalanya sebelum dia benar-benar terjadi. Dewa-Dewa Hantu Lipan benar-benar telah menghilang. Eh, aura, akrab ini. Zhao Feng tiba-tiba merasakan energi yang sangat akrab dan berbalik untuk melihat dengan mata kirinya. Tatapannya menembus lapisan kabut berapi-api ke tepi dunia bawah hangus, di mana sosok berpakaian putih berdiri. Dia mengenakan pakaian putih, memiliki wajah yang tenang, halus, dan kecantikan yang tak tertandingi, dan mata putihnya yang tenang sepertinya bisa melihat semua hal di dunia. Hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan sensasi yang tak terduga dan tidak nyata. Suara mendesing. Wanita berpakaian putih ini tiba-tiba berbalik dan menghilang. Tidak, dia, Zhao Feng tanpa sadar mengulurkan tangan seolah ingin berteriak. Karena wajah itu terlalu mirip dengan wajah seseorang dalam ingatannya. Tapi ini tidak mungkin. Bagaimana orang itu bisa sama dengan yang ada di ingatannya. Tidak, aku, sangat mengantuk. Zhao Feng ingin mengejar, tetapi dia hampir tidak bisa membuka mata kirinya. Gelombang demi gelombang kelelahan menyerang dia, menguras kekuatannya. Di kejauhan, pertempuran berlanjut. Aula Jiwa Kuno menderita kekalahan besar. Dari tiga dewa-dewa Jiwa Kuno, hanya Master Aula Surga Kedua yang tersisa, dan dia dikejar oleh Xin Wu Heng dan Grand Elder untuk waktu yang sangat lama. Anggota lain dari Aula Jiwa Kuno sudah lama berserakan keempat angin dalam kekacauan total. Saudara Xin, aku punya masalah lain dan akan pergi dulu. Zhao Feng mengeluarkan pesan token dari Giant God Hall. Wis, Zhao Feng dengan cepat pergi, tubuhnya berayun dengan goyah di udara. Aktivitas aneh dari mata kirinya telah menciptakan kegemparan besar dan mungkin telah mengejutkan kekuatan sebenarnya dari dunia ini. Dan dia sangat mengantuk. Pada saat seperti ini, yang terbaik adalah pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Setelah terbang selama sehari, ia mencapai lautan luas. Beberapa sosok hitam kadang-kadang terlihat di dalam, memancarkan aura iblis dan jahat. Guyuran, Zhao Feng jatuh langsung ke laut. Energi mengerikan dari mata dewanya menyebabkan semua dewa Yao dan binatang buas Kuno mundur, jiwa mereka gemetar ketakutan. Sementara itu, tubuh Zhao Feng tenggelam, terbawa arus. Perlahan-lahan, pikiran Zhao Feng benar-benar ditaklukkan oleh kelelahannya, dan dia tertidur lelap. Apakah orang itu benar-benar Liu Qin Xin? Zhao Feng setengah tertidur. Iya, wanita berkulit putih yang dilihatnya setelah mata dewa terbangun benar-benar terlalu mirip dengan Liu Qin Xin, semua kecuali matanya. Meong, kucing kecil pencuri muncul dari dimensi interspatial dan pergi ke sisi Zhao Feng, matanya seperti permata hitam kadang-kadang berkedip dengan perak. Banyak hari berlalu ketika mereka terus melayang. Kucing kecil pencuri itu menguap dan bersiap untuk kembali ke dimensi interspatial untuk tidur. Tapi setelah menguap, ia melihat sekeliling dan tidak melihat tanda-tanda Zhao Feng. Ini membuat si pencuri kecil tercengang dan bingung harus berbuat apa. Di dunia bawah yang mengerikan, setelah perang antara dua faksi bintang lima, lingkungan menjadi semakin berbahaya dan keji. Suatu hari, Desir, seorang tetua dengan wajah bermartabat dan serius tiba-tiba muncul di atas dunia bawah yang hangus, rambutnya yang lima warna melayang tertiup angin. Saat sesepuh muncul, kabut beracun di bawah tampak melonjak seolah membungkuk kepada sesepuh. Tidak ada satu orang pun. Divine Sense orang tua itu meliputi seluruh dunia bawah yang hangus, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Bes, rasa ilahi yang sangat kuat meletus dari tubuh sesepuh dan menelan segala yang ada di sekitarnya. Ketika Divine Sense orang tua itu meliputi dunia, dunia mulai bereaksi dengan baik. Akal ilahi aku telah mencakup lebih dari setengah dari zona Cixing, tetapi masih belum ada tanda, mata dewa ke-9. Orang tua itu menghela nafas. Tubuhnya secara bertahap berubah transparan dan kemudian sepenuhnya menghilang ke dunia. Sepuluh hari kemudian, sosok hitam pekat tiba-tiba-tiba. Matanya memancarkan energi kematian yang menekan bahkan kabut beracun dari dunia bawah yang hangus. Apakah aku datang terlambat? Tatapan Dewa Tuhan Surgawi Solitude menjadi gelap. Dia telah berangkat saat dia mendengar bahwa Zhao Feng ada di sini, tetapi pada akhirnya, dia datang terlambat. Huff, aku ingin melihat di mana kamu bisa bersembunyi. God Lord Heavenly Solitude dingin mendengus saat dia mundur dan melanjutkan pencariannya untuk jejak Zhao Feng. Sementara itu, ketika God Lord Heavenly Solitude meninggalkan dunia bawah yang hangus, semua zona Cixing telah mengetahui tentang perang antara dua faksi bintang 5. Ola Jiwa Kuno menderita kekalahan besar, dan dari empat dewa-dewa, hanya jiwa Ola Guru Kuno yang lolos, tubuhnya dipenuhi luka. Adapun sisa anggota Ola Jiwa Kuno, mereka telah tersebar ke empat angin. Giant God Hall telah pergi dengan lancar menduduki bekas Ola Jiwa Kuno. The Giant God Rache akhirnya muncul kembali untuk mengendalikan faksi sebelumnya. Mayoritas faksi tidak memberikan perlawanan apapun dan menyerah. Berita tentang Dewa Mata Kesembilan juga sudah mulai beredar, tetapi orang awam menganggap berita ini sebagai omong kosong. Mata Dewa Kesembilan adalah mitos. Siapa yang akan mempercayai hal seperti itu kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri atau memiliki bukti kuat. Tetapi masih ada beberapa kekuatan besar yang datang ke zona Cixing untuk menemukan Mata Dewa Kesembilan yang muncul begitu singkat. Zhao Feng yang sedang tidur bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali ke zona benua. Perlahan-lahan, ia datang ke Laut Nanlin, tanah suci mimpi yang mengambang, dan akhirnya, zona Sky Qin. Apakah orang itu benar-benar Liu Qin Xin? Zhao Feng mencapai zona Sky Qin. Tempat ini tampak seperti mimpi, dan Sky Secret Qin Palace di dekatnya juga luar biasa untuk dilihat. Bes! Tiba-tiba, Zhao Feng bergetar, dan semua distorsi kacau di depan matanya menghilang. Aku bangun, berapa lama aku tidur? Zhao Feng membuka matanya. Jika dia ingat dengan benar, kebangkitan Mata Dewanya telah menyebabkan dia tertidur, dan sekarang, dia bangun. Reaksi pertamanya adalah mengamati sekelilingnya. Eh, sesuatu tidak benar. Ekspresi Zhao Feng membeku. Dunia ditutupi oleh kabut yang menjemukan, Yuan Qi sangat tipis, dan ruang itu sendiri sangat rapuh. Di mana ini, Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk mengamati sekelilingnya. Di kejauhan ada sebuah pulau yang berkembang dengan kehidupan. Sekilas, itu tampak seperti kin kuno, dan dia samar-samar bisa melihat gunung dan sungai yang indah. Pulau ini memberi Zhao Feng perasaan yang sangat damai dan intim. Ini adalah, zona skeikin. Jiwa Zhao Feng gemetar dan wajahnya memucat. Dia seharusnya tertidur di lautan zona Cixing, tetapi setelah bangun, dia berada di zona skeikin di laut Nanlin zona benua. Bermimpi? Aku pasti bermimpi. Zhao Feng menutup matanya dan menggosoknya dengan keras. Setelah mata dewa terbangun, Zhao Feng benar-benar merasa agak kacau. Dia telah melihat beberapa adegan aneh yang benar-benar membuatnya tampak seperti sedang bermimpi. Dan sekarang, dia berakhir di dekat skeikin zone. Ini pasti mimpi. Sekali lagi, Zhao Feng membuka matanya. Tapi tidak ada yang berubah. Dia masih di skeikin zone. Ini? Apa yang terjadi di sini? Zhao Feng merasa pikirannya mengalami hubungan arus pendek. Bagaimana dia bisa berakhir di zona benua setelah bangun? Adakah yang mengirimnya ke sini saat dia tidur? Meskipun dia tidak mengerti dan menganggap ini semua tidak masuk akal, Zhao Feng tidak melanjutkan untuk merenungkan pertanyaan ini. Jika dia benar-benar kembali, itu juga baik-baik saja. Lagipula, dia selalu berencana kembali untuk berkunjung. Dan jika semua ini adalah mimpi, itu juga baik-baik saja. Dia hanya akan memperlakukannya sebagai nyata dan membenamkan dirinya dalam pengalaman itu. Memeriksa dimensi interspatialnya, ia menemukan bahwa Black Destruction Dragon dan klonnya semuanya ada, tetapi kucing kecil pencuri itu hilang. The Sky Kinzone, The Sky Secret Kin Palace. Mata kiri Zhao Feng berfokus pada taman dunia lain tertentu di dalam Sky Kinzone. Pavilion mengjulang tinggi dari tempat ini, dibangun dengan gaya kuno dan sederhana, dan orang bisa mendengar suara Samar Kins yang berasal dari dalam. Desir, tubuh Zhao Feng melintas, dan kemudian dia muncul tepat di luar Sky Secret Kin Palace. Dia kemudian diam-diam memasuki tanah terlarang dari Sky Kin Suci Palace. Ini adalah jurang yang diselimuti kabut tanpa benda apapun. Rasanya agak sepi di sini. Tidak di sini. Mata Zhao Feng berkedip saat dia bergumam. Secara logis, Fan Lun Ancient Sound Palace seharusnya masih berada di tanah terlarang Sky Secret Kin Palace, dan Liu Qin Xin ada di dalam istana ini. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa. Mungkinkah semua ini bukan mimpi? Lalu kemana perginya Liu Qin Xin dan istana suara kuno Fan Lun? Zhao Feng mengangkat kepalanya, kebingungan dalam benaknya. Sebuah bayangan muncul di benaknya, gambar wanita berkulit putih yang dia lihat di dunia bawah yang hangus. Mungkin semuanya nyata, dan aku benar-benar telah kembali ke zona benua. Mata Zhao Feng bersinar. Dia sekarang yakin bahwa wanita yang dilihatnya di dunia bawah yang hangus adalah Liu Qin Xin. Ini juga akan menjelaskan tidak adanya Fan Lun Ancient Sound Palace dan Liu Qin Xin dari tanah terlarang Sky Secret Kin Palace. Mari kita kembali ke benua bunga azure dulu. Zhao Feng bergumam saat dia bersiap untuk pergi. Pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya telah dijawab. Tetapi pada saat ini, siapa yang kesana, berani mengganggu di tanah terlarang dari langit suci Kin Palace? Suara marah datang dari belakangnya. Lama tidak bertemu, Li Sui. Kata Zhao Feng sebelum berbalik. Seorang wanita berdiri di kabut terdekat, mengenakan gaun seputih salju dan rambut hitam tumpah ke tanah. Dia memancarkan udara yang elegan dan transcendent, seperti periklasik abadi dari sebuah lukisan. Wanita ini tidak lain adalah salah satu kepala murid dari langit suci Kin Palace dan yang pertama kali ditemui Zhao Feng ketika datang ke zona Sky Kin, Li Sui. Ini, kamu. Wajah marah Li Sui segera menjadi kendur karena kaget. Tangan gioknya menutupi mulutnya. Ya, orang yang muncul di hadapannya tidak lain adalah sosok yang akan terus muncul di benaknya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa tokoh lagi tiba pada saat ini. Siapa ini, berani mengganggu tanah terlarang langit suci Kin Palace pangkat. The Great Origin Core dan raja anggota Eselon atas Sky Secret Kin Palace berteriak kepada Zhao Feng. Tetapi pada saat ini, Tuan Istana Mereka Li Sui tiba-tiba terbang ke depan, menatap Zhao Feng dengan matanya yang jernih. Apakah itu benar-benar kamu? Kamu datang ke sini lagi. Li Sui mendorong wajahnya yang anggun dan mulia ke arah Zhao Feng, matanya berdesir penuh emosi. Istana? Tuan, apa yang sedang terjadi di sini? Anggota Eselon atas dari Sky Secret Kin Palace semua terperangah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat penguasa istana mereka begitu dekat dengan seorang pria aneh dan tampak begitu linglung. Li Sui adalah keindahan nomor satu dari Sky Kin Secret Palace dan juga master istana Sky Secret Kin Palace. Dia adalah seorang kaisar dan seorang dewi yang diimpikan oleh banyak pria. Sering ada pakar tampan yang melakukan perjalanan jauh untuk mengaku cinta mereka pada Li Sui. Siapa yang berani mengganggu tanah terlarang ini? Seorang pria berambut ungu, matanya bersinar karena iri, langsung berteriak. Melihat dewanya memandang pria aneh dengan ekspresi seperti itu tentu tidak memenuhi hatinya dengan suka cita. Ledakan, energi kuat seorang raja melonjak keluar dari tubuhnya, menyapu kabut di sekitarnya. Tutup mulutmu. Li Sui langsung menyalak. Dunia mendengung dan bergetar ketika energi raja terpencar. Buk, buk, setetes darah keluar dari sudut bibir pria berambut ungu itu. Dia jatuh kembali, wajahnya terkejut dan mulutnya tidak bergerak. Pada saat ini, seorang wanita tua yang mulia dan anggun perlahan keluar. Grand Elder, seru anggota Eselon atas sekitarnya. Itu dia, Zhao Feng. Wanita bangsawan itu awalnya memiliki ekspresi tanpa emosi, tetapi ketika dia melihat Zhao Feng, tubuhnya gemetar ketika dia berkata dengan terkejut. Master Istana Lama. Zhao Feng memandang Master Istana Langit Suci Qin Palace sebelumnya dan mengangguk. Master Istana ini telah bertarung bersama dengannya melawan Kaisar Maut. Zhao Feng. Yang lain tidak bisa membantu tetapi menggumamkan nama ini. Beberapa dari mereka merasa agak akrab. Bagaimanapun, Zhao Feng telah ke Sky Secret Qin Palace beberapa kali, dan beberapa orang telah bertemu dengannya beberapa kali. Tapi sejak Zhao Feng telah memasuki Real Desolatary Realm of Gods, sikap dan penampilannya agak berubah. Di kamar yang damai dan indah. The Fanlun Ancient Sound Palace. 50 tahun yang lalu, benda itu hilang secara tak terduga. Li Suui berkata setelah beberapa saat mengingat. Pada saat itu, Fanlun Ancient Sound Palace tiba-tiba melayang di udara dan kemudian mulai perlahan menghilang. Ini telah membuat khawatir semua orang di Sky Qin Suci Palace. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Zhao Feng bersiap untuk pergi. Desir. Tubuh Zhao Feng lenyap dari kamar. Li Suui menjadi tercengang. Bahkan Kaisar Realm Void God seperti dia bisa melihat bagaimana Zhao Feng menghilang. Dia pergi. Li Suui menunduk, sedih di wajahnya. Ha? Suui? Kamu dan dia tidak termasuk dunia yang sama. Ketua Istana Tua itu menghela nafas sebelum berbalik dan pergi. Tuis. Sesosok berkedip melalui lautan kabut yang luas. Zhao Feng telah menyegel kultifasinya di zona benua untuk mencegah kebocoran energinya dari membawa bencana ke dimensi ini. Setelah meninggalkan langit Suci Qin Palace, Zhao Feng sengaja memilih jalur di mana ia bisa melihat kenalan lama seperti Kaisar Simu dan Dewa Istana yang disegel abadi. Zhao Feng menghabiskan waktu yang tersisa untuk meneliti mata kirinya. Sejak mata kirinya berevolusi, itu memberi Zhao Feng perasaan yang sangat aneh. Dia bahkan berspekulasi bahwa kedatangannya yang tiba-tiba ke zona benua berhubungan dengan mata kiri. Mata Dewa ke-9, ya. Zhao Feng merasakan mata spiritual Tuhannya yang telah berubah. Dia telah melihat proyeksi Dewa Ruang Waktu, jadi dia yakin bahwa mata spiritual alahnya telah mencapai tingkat mata Dewa. Dalam dimensi mata Dewa, bola perak yang melamun telah menjadi berkilau dan transparan, bola kristal yang memesona. Dan di dalam bola kristal ini adalah mimpi. Seolah-olah bola kristal ini mengandung semua warna di dunia. Di bidang kristal, mata yang bermimpi melepaskan cahaya yang menyilaukan. Beberapa hari kemudian, dekat zona Kepulauan Azure, Benua Bunga Azure. Desir, seorang tokoh tiba-tiba muncul di Benua Bunga Azure. Benua Bunga Azure, Benua Utara, Canopy Great Country. Sosok pemuda berambut perak berkedip-kedip di udara, pandangannya tentang lingkungannya dengan tampilan nostalgia. Tidak banyak yang berubah, Gumam Zhao Feng. The Canopy Great Country masih di bawah kendali agama darah besi. Dia awalnya berencana untuk menemukan Timo sehingga mereka bisa bernostalgia di masa lalu, tetapi Timo tidak ada, dan tidak ada tanda-tanda Patriarch Hong juga. Saat ia melewati Six Divine Warlock Tower, Zhao Feng berhenti untuk beberapa saat. Six Divine Warlock Tower terkenal di seluruh Benua Bunga Azure. Ini semua karena orang bijak yang pernah tinggal di sana. Meskipun orang bijak tidak ada lagi di sana, menara tetap ada, menjadi bangunan kuno legendaris dari Canopy Great Country. Mungkinkah orang bijak juga menjadi anggota legasi-legasi heaven? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi ingat bahwa kucing malas besar di sebelah Six Warlock Divine Sage juga merupakan heaven legacy chat. Dia juga melihat kucing malas besar dalam kerajaan ilahi perlombaan cahaya. Karena itu yang terjadi, enam Warlock Divine Sage juga harus berada di realm kuno Desolate Dewa. Pikiran Zhao Feng menggigil. Dalam realm kuno Desolate Dewa, ia telah membunuh Yu Heng, yang memiliki garis keturunan ras kuno dan juga anggota ras legenda surga. Selain itu, ia juga telah menyinggung aspek ras dewa-dewa legenda surga. Orang bisa mengatakan bahwa dia telah benar-benar menyinggung ras legenda surga. Jika Six Warlock Divine Sage juga anggota dari Heaven's Legacy Rache, bukankah mereka akan menjadi musuh di masa depan? Jika dia adalah anggota legasi-legasi heaven, mengapa dia pergi dari Real Desolate Realm of Gods ke tempat seperti ini? The Heaven's Legacy Rache adalah ras peringkat ketiga di antara 10 ribu ras kuno, dan itu agak mitis. Selain itu, mengingat bahwa Six Warlock Divine Sage memiliki Heaven's Chat Legacy, ia tidak diragukan lagi adalah anggota yang luar biasa dari ras itu. Tetapi seorang ahli seperti ini telah berkenan tinggal di dimensi luar seperti ini. Apakah itu karena Zhao Feng adalah mata dewa ke-9? Tapi orang bijak itu seharusnya tidak tahu bahwa aku adalah dewa mata ke-9 pada saat itu. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Orang bijak tidak mengatakan hal semacam itu pada saat itu, hanya mengatakan bahwa mata kiri Zhao Feng memiliki kesempatan untuk menjadi mata yang sebanding dengan delapan mata dewa besar. Dalam aspek ini saja, Six Warlock Divine Sage seharusnya sangat tertarik dengan mata kiri Zhao Feng. Sebagai anggota legasi-legasi Heaven, dia seharusnya menangkap mata Zhao Feng dan membawanya untuk penelitian. Karena Six Warlock Divine Sage tidak melakukan itu, keraguan Zhao Feng terhadapnya agak menurun. Dia merasakan bahwa, sejak enam Warlock Divine Sage tidak memusatkan perhatian pada saat itu, dia mungkin tidak akan menjadi musuh ketika mereka bertemu di masa depan. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan dengan cepat berangkat sekali lagi. Mencoba memahami pemikiran ras legenda surga tidak lebih dari siksaan bagi pikiran. Tidak butuh waktu lama bagi Zhao Feng untuk mencapai Flooding Lake City. Bes, kabut menerawang muncul di tubuh Zhao Feng. Perlahan-lahan, ia mengubah penampilannya sampai kembali ke Zhao Feng yang lahir di benua bunga azure. Dalam studi tentang istana penguasa kota, Liu Jiutian memegang lukisan tinta, menatap wanita yang tenang dan cantik yang digambarkan di atasnya. Sedikit rasa sayang muncul di wajahnya yang sudah tua. Knock-knock, ada ketukan di pintu ruang kerjanya. Siapa yang pergi ke sana? Tuan kota Liu menyingkirkan lukisan tinta dan memasang wajah cendikiawan dan berwibawa. Paman Liu, ini aku. Zhao Feng mendorong pintu terbuka dan masuk. Dia dapat melakukan perjalanan melalui istana penguasa kota tanpa terdeteksi, tetapi ruang belajarnya adalah ruang pribadi Liu Jiutian, jadi dia masih mengetuk sebelum masuk. Feng-er, mata kota Lord Liu melebar kaget saat dia menatap Zhao Feng. Sejak Zhao Feng dan Liu Qin Xin menghilang, tidak ada berita tentang pasangan itu, tidak di dalam Canopy Great Country atau keseluruhan dari benua bunga azure. Feng, tolong duduk. Alis kota Lord Liu santai saat dia tersenyum ramah. Di matanya, putrinya sudah bersama dengan Zhao Feng, meskipun Liu Qin Xin belum kembali dengan Zhao Feng, dia bisa mengetahui bagaimana keadaannya dari Zhao Feng. Qin Xin baik-baik saja sekarang. Tidak perlu bagimu khawatir. Hanya itu yang bisa dikatakan Zhao Feng saat ini. Sangat sedikit orang di benua bunga azure yang tahu tentang zona benua atau dinasti hebat. Jika Zhao Feng mulai berbicara tentang alam desolate kuno dewa, mereka akan menemukan kata-katanya lebih sulit untuk diterima. Begitukah? Kota Lord Liu tersenyum, tetapi dia masih tampak agak kecewa. Ini adalah beberapa hal yang Qin Xin ingin aku berikan kepadamu. Ini semua adalah sumber daya yang dapat memperpanjang umur seseorang. Dia punya masalah lain untuk dihadiri saat ini, jadi dia tidak kembali dengan aku, tetapi dia mengatakan bahwa dia pasti akan kembali untuk melihat kamu. Zhao Feng mengambil beberapa sumber daya berharga dari dimensi interspatialnya. Ini semua adalah barang yang dia beli dari Void Ocean Spiritual Palace. Lagi pula, semua sumber dayanya sendiri berkualitas terlalu tinggi. Yang terendah dimaksudkan untuk digunakan oleh Ranking 6 Dewa Sejati. Bagaimana dia bisa meminta seseorang di alam roh sejati mengambilnya? Tuan Kota Liu dengan sungguh-sungguh menerima sumber daya yang ditawarkan Zhao Feng. Bagi Liu Jiutian, yang merupakan puncak True Lord, sumber daya ini sangat berharga. Jika dia mengambil semuanya, dia akan dapat meningkatkan umurnya setidaknya 10 ribu tahun. Hari kedua setelah kepergian Zhao Feng, City Lord Liu menerobos ke Origin Core Realm, menjadi Origin Core Sovereign. Meskipun tujuan utama dari sumber daya itu adalah untuk meningkatkan umur, mereka memiliki efek yang berbeda ketika datang ke aspek budidaya lainnya. Wilayah Awan, Negara Awan, Klan Bulan Rusak. Kekuatan Broken Moon Klan telah membengkak sehingga sekarang menjadi sekte nomor 1 dari 13 negara. Kultivasi Master Klan Yang Gan telah mencapai tahap awal dari Rilem Mystic Rilem. Setelah semua, Yang Gan adalah kepala murid dari Klan Bulan Rusak sebelumnya. Dia awalnya memiliki bakat luar biasa, dan Zhao Feng juga telah meninggalkan beberapa sumber sebelum pergi. Dengan demikian, sama sekali tidak aneh baginya untuk mencapai level ini. Zhao Feng memiliki status ilahi dalam Negara Awan dan Klan Bulan Rusak. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, Zhao Feng hanya mengizinkan beberapa anggota untuk mengetahui bahwa ia telah kembali. Dalam tanah terlarang dari Klan Bulan Rusak, Tetua Pertama, Yang Gan, Lin Fan, Tetua Guan, Tetua Zhang, dan Ran Xiao Yuan telah berkumpul. Ini, tanpa pertanyaan, orang-orang yang Zhao Feng memiliki hubungan terbaik dalam Klan Bulan Patah. Zhao Feng, aku tidak berpikir bahwa kita akan dapat melihatmu lagi. Tetua Guan dan Tetua Zhang berambut putih dan berkerut. Jelas bahwa mereka mendekati akhir masa hidup mereka. Marsial Brother Zhao, bagaimana kabarmu di dunia luar? Yang Gan dan Lin Fan sangat mendambakan dunia di luar benua bunga azure. Dunia luar, kamu akan secara alami mengetahuinya begitu kamu pergi. Zhao Feng tersenyum dan memutuskan untuk membuat mereka tetap tegang. Dalam tanah terlarang, anggota Eselon atas Klan Rusak Bulan mengobrol dengan gembira dengan Zhao Feng. Sebelum pergi, Zhao Feng mengambil beberapa sumber daya yang bisa meningkatkan umur. Sebenarnya, dia bisa langsung meningkatkan budidaya mantan rekannya. Seiring kultivasi mereka meningkat, rentang hidup mereka secara alami akan meningkat juga. Namun, yang terbaik adalah jika seseorang naik jalur bela diri dengan kaki sendiri, langkah demi langkah. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Zhao Feng pergi menemui ayah dan ibunya dan mengunjungi daerah yang diduduki oleh anggota keluarga Zhao. Kembalinya secara alami menimbulkan teriakan kaget dan perayaan dari semua orang. Zhao Feng menghabiskan hari-harinya berikutnya hidup dan menemani orang tuanya. Mengingat betapa sulitnya untuk mengunjungi, Zhao Feng memutuskan untuk menghabiskan sedikit lebih lama di tempat ini. Setiap kultivator yang kuat akan memiliki waktu di mana mereka lelah dan ingin beristirahat. Zhao Feng dalam kondisi ini. Dia memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang biasa, menjalani kehidupan biasa dengan orang tuanya, lupa tentang kultivasi segala sesuatu tentang alam dewa kuno yang sunyi. Lima tahun berlalu Bagi Zhao Feng, lima tahun tidak berarti apa-apa, satu sesi pengasingan di Real Desolate Realm of Gods mungkin lima tahun, atau mungkin perjalanan yang sangat panjang. Saat ia bersiap untuk pergi, Zhao Feng menggunakan metode yang menantang surga dan sumber daya kelas tinggi dari Real Desolate Realm of Gods untuk mengubah nasib orang tuanya dan menjadikannya abadi. Ini adalah proses yang agak panjang. Setelah semua, seniman bela diri biasa akan merasa sangat sulit untuk menyerap harta tingkat dewa sejati. Selama waktu ini, Zhao Feng meneliti mata dewanya. Mata dewa ke-9, maka aku akan memanggil kamu, mata dewa mimpi. Zhao Feng memberi nama ke mata dewa ke-9. Dalam mimpi, dia kembali ke benua bunga azure. Ini benar-benar terlalu tidak masuk akal, dan dia hanya bisa menggunakan mimpi untuk menggambarkan mata dewa ini. Zhao Feng mulai meneliti kemampuan mata dewa ke-9. Ini karena dia menemukan bahwa menggunakan kekuatan mata dewa ini tidak akan mempengaruhi dimensi ini. Aliran energi origin menyatu ke dalam dream god eye. Sesaat kemudian, semua yang ada di depan mata Zhao Feng diwarnai dengan berbagai warna yang mempesona. Sepertinya aku berada dalam kondisi yang sama ketika aku memusnahkan dewa-dewa silverwing dan dewa-dewa hantu lipan dengan lambayan tanganku. Zhao Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika itu semua nyata, maka itu terlalu mengerikan. Memusnahkan seseorang hanya dengan lambayan tangannya. Zhao Feng mulai meneliti dan menguji kekuatannya. Suatu hari, berdengung. Bes, sejumlah besar energi origin melonjak keluar dari mata kiri Zhao Feng. Semuanya menjadi melamun dan halus, semua benda diwarnai dengan warna paling indah di dunia. Zhao Feng menyentuh meja di sebelahnya. Boom, seperti gelembung yang meletup, meja itu menghilang. Kemampuan itu nyata. Zhao Feng sangat gelisah. Dengan menyentuh ringan meja, dia membuatnya menghilang. Dia kemudian menyentuh kursi, dan itu juga muncul dari keberadaan. Ketika mata kirinya mulai memunculkan rasa sakit yang bengkak, dia berhenti. Kemampuan ini cukup melelahkan, Zhao Feng bergumam kaget. Meskipun dia hanya menyeka meja dan kursi, mempertahankan negara itu sendiri menghabiskan banyak energi. Dia mungkin hanya mampu mempertahankan keadaan begitu lama untuk pertama kalinya dan melenyapkan dua dewa-dewa langit pertama karena mata dewanya baru saja bangun dan memiliki energi origin yang berlebihan. Selain konsumsi energi, Zhao Feng juga merasakan bahwa ia menjadi sangat lelah, dan ia hampir ingin tidur. Sepertinya kemampuan mimpi, ini juga sangat membebani pikiranku. Selain itu, kemampuan ini mengkonsumsi kekuatan ilahi, kekuatan jiwa, dan kekuatan garis keturunan mata. Zhao Feng juga ingat bahwa kemampuan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan juga sangat melelahkan untuk digunakan. Mari kita sebut saja kekuatan pikiran, ini. Zhao Feng memutuskan setelah berpikir. Kemampuan realisasi dan mimpi adalah konsumen utama daya pikir. Begitu Zhao Feng membuat orang tuanya abadi, dia pergi. Di mana pemimpin divisi kerangka. Mata Zhao Feng berkedip. Pemimpin divisi tengkorak itu seharusnya mengawasi benua bunga azure dan menjaga kedamaian tempat ini. Zhao Feng harus benar-benar menghadiahinya untuk tugas ini. Bes, sens ilahi Zhao Feng secara bertahap mencakup seluruh benua bunga azure. Tetapi dia tidak menemukan jejak kepala divisi tulang itu. Dia juga tidak menemukan tanda-tanda timo atau patriark hong. Agak aneh. Zhao Feng pergi ke agama darah besi dan belajar dari anggota eselon atasnya apa yang terjadi. Desir, dia langsung menghilang. Dekat tepi luar benua bunga azure, dua kekuatan mengambang di tengah lautan kabut yang luas. Para pemimpin satu kekuatan adalah seorang pria kerangka yang ditutupi dengan tato emas dan perak dan seorang pria besar yang berdiri setinggi 20 kaki. Patriar kerangka, klan master Nanwu, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang. Kirimkan keroh jahat sekte suci. Di seberang mereka adalah seorang tetua kurus dengan jubah hitam yang berbicara dengan suara seram. Orang ini adalah raja puncak, jauh di atas pria kerangka dan raksasa, tetua ini memiliki empat atau lima ahli tingkat raja di sisinya. He he, semua perlawanan tidak ada gunanya. Seluruh dunia ini akan segera menjadi milik kita. Lanjut si tua kurus, skeleton patriarch, klan master Nanwu, dan semua ahli kelas atas lainnya dari benua itu memasang ekspresi pahit. He he, semua perlawanan tidak ada gunanya. Seluruh dunia ini akan segera menjadi milik kita. Lanjut si tua kurus, skeleton patriarch, klan master Nanwu, dan para ahli kelas atas lainnya dari zona lain semuanya menunjukkan ekspresi pahit. Beberapa dekade yang lalu, di pulau tertentu dari zona kepulauan Azure, sebuah vaksi yang menyebut dirinya Evil Spirit Holisek dengan cepat bangkit, menelan semua vaksi lain di dalam zona pulau dalam beberapa tahun singkat dan menyatukan seluruh pulau. Evil Spirit Holisek T dengan cepat menempatkan fokusnya pada perluasan ke zona pulau lainnya. Sebagai contoh, benua bunga Azure, dan juga benua cahaya mengalir, dari mana master klan Nanwu berasal. Ketika mereka merasakan keinginan ekspansionis dari roh sekter roh jahat, kedua zona pulau sepakat untuk melawannya bersama. Tapi yang mengejutkan mereka, kedua zona pulau dikalahkan berkali-kali oleh Evil Spirit Holisek. Sekarang, tiga vaksi telah mulai bertarung secara resmi. Seluruh dunia, Huff, kamu terlalu bodoh. Pemimpin divisi kerangka tahu bahwa itu tidak cocok untuk si tetua yang kurus, tetapi pembicaraan tentang memerintah seluruh dunia ini benar-benar agak menggelikan. Setelah melakukan perjalanan Laut Chang bersama dengan Zhao Feng, secara alami tahu seberapa luas zona laut ini. Ada banyak makhluk besar yang hidup di dalamnya, dan di utara adalah zona benua. Keke, kamu banyak yang tidak tahu apa-apa. Kamu tidak lain hanyalah orang menyebalkan desa. Tetua yang kurus memiliki ekspresi jijik di wajahnya saat dia dengan kejam tersenyum. Sekte Master, mereka tidak akan menyerah, jadi mari kita gunakan kekuatan untuk membuat mereka menyerah. Seorang tetua dengan paruh tajam berlari keluar dari sisi tetua yang kurus, matanya berkilauan dengan cahaya yang berdarah dan ganas. Bunuh, tetua kurus memberi perintah, suara mendesing, suara mendesing, bang, ledakan, kekuatan roh jahat Sekte Suci, mendidih dengan niat membunuh ganas, dibebankan ke pasukan gabungan dari benua bunga azure dan benua cahaya mengalir. Ledakan, bang, jatuh, pasukan bersatu melakukan perlawanan bersemangat. Patriark Hong, Timo, para ahli kerajaan Raya Canopy, dan anggota eselon atas dari aliansi Suci berada dalam pasukan ini. Tetapi beberapa saat kemudian, pasukan bersatu berada di belakang. Evil Spirit Holy Sekte tidak hanya memiliki jumlah ahli kelas atas yang lebih banyak, mereka juga jauh lebih banyak daripada dua zona ketika datang ke ahli tingkat tinggi. Berdasarkan penyelidikan dari dua benua, Evil Spirit Holy Sekte menumbuhkan seni jahat tingkat tinggi yang jauh lebih tinggi daripada seni apapun yang ditemukan di zona pulau. Ha? Jika saja Zhao Feng atau Yu Tianhao ada di sini, semuanya akan dengan mudah diselesaikan. Patriark Hong dengan sedih menghela nafas. Di masa lalu, Zhao Feng dan Yu Tianhao keduanya dianggap sebagai Raja Ajaib. Ketika Zhao Feng meninggalkan benua bunga azure, dia adalah seorang kaisar, sementara Yu Tianhao adalah puncak penguasa tertinggi. Mereka memiliki begitu banyak potensi sehingga tidak ada cara untuk mengetahui level apa yang telah mereka capai sekarang. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi tidak ada berita apapun dari Zhao Feng. Timo menggelengkan kepalanya, memegang sedikit harapan. Mati, dua penguasa roh jahat Sekte Suci dituntut. Patriark Hong dan Timo segera memimpin beberapa tuan sejati dalam melawan. Namun, kedua musuh ini telah mencapai tingkat tinggi dalam seni jahat itu dan sangat kuat, langsung mendorong kembali kekuatan pihak lain. Mewah, Patriark Hong dan Timo keduanya memuntahkan darah sementara hanya satu Lord Benar yang tersisa dari kelompok. Kalian semua, mundur, pemimpin divisi kerangka memanggil sebagai bendera aray muncul di tangannya. Desir, awan tebal api mayat hantu muncul di udara, memancarkan kors mengerikan dan energi benci. Seratus pasang mata berdarah dan buas muncul di api mayat hantu. Energi mayat dipancarkan oleh awan api ini sebenarnya sedikit lebih kuat daripada ketika Zhao Feng pergi. Setiap mayat hantu terkutuk memiliki aura dekat dengan Great Origin Core Realm. Penampilan aray jenazah hantu memiliki salah satu raja roh jahat Sekte Suci menyusut kembali dalam ketakutan. Kekuatan pemimpin divisi kerangka dikombinasikan dengan aray Ghost Course memungkinkannya untuk menahan tiga Void God Realm Kings sekaligus. Apakah ini aray Ghost Course aray yang dikabarkan sebagai pemimpin divisi? Klan Master Nan Wu melirik aray dengan terkejut. Oh, aray ini mungkin sudah mencapai batasnya, tapi itu tidak buruk. Tetua kurus dari Evil Spirit Holy Sekte melayang di udara dan menyaksikan pertempuran pemimpin divisi tulang itu. Dia masih belum mengambil tindakan saat ini, tetapi terlepas dari upaya terbaik dari pasukan bersatu, kekuatan kedua benua masih kalah. Master Sekte ini sangat menyukai susunan itu. Sebuah cahaya jahat melintas di mata tua yang kurus itu, dan dia tiba-tiba menyerbu ke depan pada kepala divisi tulang. Oh, tidak, pemimpin divisi tengkorak itu meringis ketika mulai menarik kembali. Dengan Ghost Course aray, itu hampir tidak bisa berurusan dengan tiga raja. Jika raja lain bergabung dalam pertarungan, itu pasti akan kalah. Selain itu, raja ini adalah ahli terkuat di sisi musuh, puncak raja Sekte Master dari roh jahat Sekte Suci. Tetua kurus mengulurkan tangan, cakar putih besar tulang terbentuk di atasnya, dan kemudian dia menebas. Ledakan, bang, cakar hantu besar menabrak aray Ghost Course, melepaskan energi bondao yang menakutkan. Semua mayat hantu dalam aray Ghost Course hancur sekaligus, dan kekuatan aray langsung turun. Sementara itu, tubuh pemimpin divisi kerangka dikeluarkan dari Ghost Course aray. Tidak, pemimpin divisi tengkorak itu memiliki ekspresi yang menyedihkan. Aray ini adalah kartu truf terkuatnya. Itu hanya memiliki kekuatan dari raja biasa, dan hanya dengan aray jenazah Ghost bahwa itu mampu untuk sementara bertarung melawan tiga raja. Tanpa susunan, kekalahan mereka pasti. Selain itu, perlahan-lahan memelihara aray ke level saat ini, dan Zhao Feng telah meninggalkan aray untuk digunakan. Keke, aray ini milikku sekarang. Tetua yang kurus pergi ke aray Ghost Course, mengirimkan gelombang Sol Inten maju untuk menghapus energi jiwa pada aray. Oh, desis. Jiwa merek pemimpin divisi kerangka itu langsung terhapus. Eh, ada merek jiwa orang lain di sini, dan itu sangat lemah. Sang tetua terkeke saat dia melihat merek jiwa yang berbeda pada beberapa mayat hantu. Mem, siapa di sana? Ketika dia menyentuh merek lemah pada mayat hantu, sesepukurus tiba-tiba merasakan energi yang tidak dikenal, dan dia mengalihkan pandangannya kekejauhan. Kabut berhamburan, mengungkapkan seorang pria berambut perak. Lelaki itu dingin dan tampan, rambut peraknya yang berkilau beriak dengan warna-warna indah. Kamu ingin menghapus merek jiwaku? Zhao Feng memanggil. Beberapa mayat hantu di Ghost Course Array adalah orang-orang yang telah dibesarkan secara pribadi di Purple Saint Ruins. Jiwa merek pada mereka tidak pernah terhapus. Tetua kurus hanya memperhatikan keberadaan Zhao Feng ketika dia menyentuh merek jiwa yang telah ditinggalkan Zhao Feng. Kamu adalah orang yang meninggalkan merek jiwa lemah ini. Tetua itu dengan cibiran tersenyum. Meskipun orang ini sangat aneh dan pembudidayaannya tidak terduga, jika merek jiwa begitu lemah, bagaimana bisa pemiliknya menjadi sangat kuat? Zhao Feng, pemimpin divisi kerangka memutar kepalanya. Setelah kejutan sesaat, itu menjadi sangat gelisah. Zhao Feng, dia kembali. Anggota eselon atas dari aliansi suci semuanya mengalihkan pandangan memohon kepada Zhao Feng. Saat itu, Zhao Feng telah mengungkapkan kehendak seorang kaisar, menyebabkan tiga raja sekte spiritual bulan murni, istana Black Cliff, dan Moon Demon Palace untuk tunduk. Wakil Patriark Zhao, para anggota agama darah besi semuanya bersujud. Zhao Feng tidak tetap dengan agama darah besi setelah menjadi wakil kepala keluarga, juga tidak pernah melakukan apapun dalam kapasitas ini sebelum menghilang, tetapi semua orang di agama darah besi tahu tentang perbuatan Zhao Feng. Meskipun dia belum pernah muncul, dia memiliki banyak penyembah. Permai Surikin dan Raja Kanopi tampaknya melihat harapan, tetapi ketika mereka memikirkan dendam yang ada di antara mereka dan Zhao Feng, mereka tidak bisa membantu tetapi menurunkan kepala mereka. Zhao Feng, siapa itu? Master Klan Nanwu fokus pada pemuda berambut perak sedingin es di langit dan merasa seperti sedang menatap ke langit berbintang yang tak terbatas. Master Klan Nanwu adalah master dari klan nomor satu kontinu light mengalir. Dia hanya mendengar bahwa pemimpin divisi kerangka telah mengalahkan Patriark Bulan Scarlet untuk menyatukan benua bunga azure, tapi dia tidak akrab dengan Zhao Feng yang dibicarakan dalam kisah-kisah itu. Tindakan orang-orang benua bunga azure di medan perang membuat semua orang dari Evil Spirit Holy Sek tertegun. Siapa kamu? Tetua kurus menatap Zhao Feng. Dia awalnya percaya bahwa ini adalah beberapa eselon atas acak dari benua bunga azure, tetapi dari ekspresi di wajah orang-orang dari benua bunga azure, pria berambut perak ini tidak sederhana. Aku Zhao Feng, apakah kamu tuli? Ekspresi Zhao Feng tenggelam. Kamu, wajah tetua membeku marah. Tapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa merasakan kultifasi Zhao Feng. Selain itu, keributan yang diciptakan Zhao Feng di pasukan benua bunga azure membuatnya tidak mau bertindak gegabuh. Saat ini, Tuan, bawahanmu tidak kompeten dan tidak mampu melindungi benua bunga azure. Pemimpin divisi tulang itu berlutut dan meminta maaf. Pemandangan ini memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya dari benua bunga azure terperangah. Hanya beberapa orang di benua bunga azure yang tahu hubungan antara Zhao Feng dan pemimpin divisi tengkorak. Di mata sebagian besar benua bunga azure, pemimpin divisi kerangka adalah Lord Palace dari vaksin nomor satu benua bunga azure, Scarlet Moon Palace, menjawab siapapun dan berdiri di atas semua. Tapi sekarang, orang terkuat dari benua bunga azure berlutut di depan yang lain dan memanggilnya Tuan. Orang ini? Hanya siapa? Master Clan Nan Wu juga terkejut. Pemimpin divisi kerangka itu jauh lebih kuat dari dia, tapi pendatang baru ini adalah pemimpin-pemimpin divisi, jadi dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Krisis yang mereka hadapi mungkin mudah diselesaikan. Aku akan memberikan kalian semua tiga detik untuk keluar dari sini dan keluar dari zona kepulauan azure. Zhao Feng dengan dingin menatap tua yang kurus itu. Apa? Kata-kata Zhao Feng menyebabkan kehebohan besar dalam sekte roh jahat roh. Sekte master, mari bergabung dan bunuh pria ini. Kami memiliki banyak raja. Apa yang kita takutkan? Para raja roh jahat sekte suci diam-diam mengirim pesan. Tiga? Dua? Zhao Feng dengan lembut menghitung. Semua orang dari benua bunga azure senang dengan pemandangan ini. Dari tampilan itu, Zhao Feng benar-benar percaya diri dalam mengalahkan roh sekte roh jahat. Sementara itu, para ahli dari benua mengalir cahaya menatap Zhao Feng dengan linglung. Nak, aku menyarankan kamu untuk tidak membuat musuh kita. Tetua yang kurus itu menyeringai jahat ketika dia memanggil. Satu, ketika Zhao Feng mengatakan kata ini, medan perang menjadi sunyi senyap. Bunuh orang ini, tetua kurus itu meraung. Dia tidak bisa lagi mentolerir kesombongan Zhao Feng dan mengabaikannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semua raja dari roh jahat sekte suci bergerak keluar, melepaskan energi tak terbatas mereka saat mereka bergemuruh menuju Zhao Feng. Pasukan dari dua zona lainnya merasakan hati mereka melompat ke tenggorokan ketika mereka menyaksikan dengan seksama. Mimpi, Zhao Feng menghela nafas, dan kemudian mata kirinya meledak dengan kabut yang melamun. Sebagai dewa setengah langkah, dia tidak ingin menggertak raja dan kaisar dari zona benua, tetapi karena musuh-musuhnya tidak mengambil kesempatan yang ditawarkan kepada mereka, mereka tidak dapat menyalahkan Zhao Feng. Selain itu, Zhao Feng bisa menguji kemampuan barunya, dreamification, pada orang-orang ini. Bes, sesaat kemudian, segala sesuatu dalam puluhan ribu li dari Zhao Feng diwarnai dengan warna melamun. Pada saat ini, semua orang yang telah dicelup dalam warna mimpi ini secara misterius merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka tidak berani bertindak sembarangan. Suara mendesing. Zhao Feng mengulurkan tangan dan melambaikan tangan. Kelima raja yang menuduhnya tiba-tiba berhamburan dan menghilang seperti dandelion yang berhembus angin kencang. Lima raja hilang begitu saja. Seseorang harus menyadari bahwa seluruh benua bunga azure hanya memiliki satu Void God Rilem King di pemimpin divisi tulang, tetapi dengan gelombang tangannya, Zhao Feng telah menyekal lima raja. Lima raja telah dilenyapkan dengan lambayan tangan. Semua ahli yang hadir membeku di tempat, semuanya merasa seperti disambar petir. Mereka bahkan tidak yakin bagaimana kelima raja itu mati. Ini, bagaimana, tetua kurus itu gemetar ketakutan, tidak bisa bergerak. Zhao Feng belum pernah mengungkapkan aura energi yang kuat. Bahkan ketika membunuh lima raja, dia tidak mengeluarkan energi apapun. Dia tidak memancarkan energi dan tampak seperti orang biasa, tetapi dengan gelombang biasa, dia langsung membunuh lima raja. Kaisar? Tidak, Tuan Suci. Ketakutan si tetua membuatnya nyaris tak bisa berkata-kata. Dia tidak mampu menentukan tingkat kultifasi Zhao Feng. Zhao Feng. Pada saat ini, semua orang fokus pada Zhao Feng. Mayoritas orang-orang dari benua bunga azure tahu bahwa Zhao Feng dapat menyelesaikan krisis ini, tetapi mereka tidak membayangkan bahwa dia akan melakukannya melalui metode yang mengejutkan. Sementara itu, Zhao Feng sedang mencerna efek dramification. Menyapu raja tidak jauh berbeda dengan memusnahkan meja. Zhao Feng memperkirakan pada dirinya sendiri. Kekuatan pikiran dan energi asal yang dibutuhkan untuk memusnahkan raja tidak jauh berbeda dari jumlah yang dibutuhkan untuk menghapus meja. Tentu saja, ini karena level Zhao Feng terlalu tinggi. Di matanya, Kings bahkan bukan semut. Selain itu, Zhao Feng merasa bahwa mempertahankan keadaan dramification itu sendiri sangat melelahkan. Pada saat ini, tetua yang kurus berlutut di udara. Senior, luangkan hidupku. Roh jahat sekte suci bersedia melayani kamu. Tubuh tetua bergetar. Meskipun dia tidak mau, Zhao Feng terlalu kuat. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jadi lebih baik berkompromi dan kemudian merencanakan apa yang harus dilakukan nanti. Menghindarkanmu. Ha, Zhao Feng memelototi situa yang kurus dan dengan dingin mendengus. Jika dia tidak kebetulan kembali pada saat ini, Evil Spirit Holy Sekte pasti sudah menghancurkan benua bunga azure. Singkirkan dia. Mustahil. Ledakan. Dunia menjadi gelap ketika angin mengalir terbalik. Energi besar tiba-tiba turun, mirip dengan kehendak langit. Pada saat ini, semua makhluk hidup di dunia merasakan bahwa hidup mereka tidak lagi berada di tangan mereka sendiri. Ledakan. Bang, di bawah tekanan kekuatan tertinggi ini, tubuh sesepuh dihancurkan. Sesaat kemudian, dunia kembali normal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Mendesis. Medan perang terdiam. Meskipun mereka semua dikejutkan oleh pembunuhan diam-diam dari kelima raja, mereka tidak mengerti bagaimana itu terjadi. Tapi kali ini, mereka semua dengan jelas merasakan kekuatan Zhao Feng, kekuatan yang bisa menguasai seluruh dunia. Pemimpin Divisi Tengkorak, mengapa tiga sekte zona Kepulauan Tianlu tidak datang untuk membantu Benua Bunga Azure? Tiba-tiba Zhao Feng bertanya. Saat itu, ia telah menandatangani kontrak darah dengan tiga sekte. Tiga sekte dilarang menyerang Benua Bunga Azure di masa depan, dan jika Benua Bunga Azure meminta bantuan, mereka harus melakukan apa saja untuk melindunginya. Tapi meskipun Benua Bunga Azure berada dalam bahaya, dia tidak melihat siapapun dari tiga sekte. Jika ketiga sekte bersedia untuk membantu dengan semua kekuatan mereka, maka bahkan jika dia tidak kembali, Benua Bunga Azure tidak akan pernah dalam bahaya. Itu tidak jelas. Aku mengirim permintaan bantuan sebelumnya, tetapi tidak ada yang datang. Pemimpin Divisi Tulang itu menjawab dengan jujur. Benua Bunga Azure dalam bahaya sementara tiga sekte berada di zona pulau lain, jadi dia tidak punya waktu untuk mengirim siapapun untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Pemimpin Divisi Kerangka memandang anggota sekte suci roh jahat dan melihat ke arah Zhao Feng untuk bimbingan. Mereka mematuhi Benua Bunga Azure atau mati. Zhao Feng dengan dingin memindai kelompok dan memerintahkan. Bahkan sebelum dia bisa selesai berbicara, semua anggota roh sekte roh jahat memilih untuk tunduk tanpa keluhan sedikitpun. Tapi pemimpin Divisi Kerangka itu meringis. Meskipun semua Raja Roh Jahat Sekte Suci telah terbunuh, anggota yang tersisa semua sangat kuat. Istana Scarlet Moon tidak mampu mengendalikan mereka, dan mereka pasti akan menjadi masalah, cepat atau lambat. Desir, Zhao Feng melambaikan tangannya, membawa arai jenazah hantu di depannya. Beberapa saat kemudian, semua kerusakan yang dilakukan pada arai Ghost Course diperbaiki. Pada saat yang sama, semua mayat hantu di dalam menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sangat mengkhawatirkan pemimpin Divisi Tulang. Dalam waktu kurang dari sedetik, semua mayat hantu di dalam susunan memiliki energi hampir seperti raja. Ambillah, Zhao Feng menyerahkan Ghost Course Arai yang baru ke kepala Divisi Tulang. Dia masih perlu mengandalkan pemimpin Divisi Kerangka untuk melindungi benua bunga azure, dan arai hantu jenazah yang ditingkatkan ini juga bisa dianggap semacam hadiah. Dan susunan ini tidak hanya memperkuat pemimpin Divisi Tulang itu akan dapat memahami kehendak Zhao Feng tertinggal dalam arai untuk meningkatkan budidaya sendiri. Ya, pemimpin Divisi Tengkorak itu sangat gelisah ketika dia mengambil arai Ghost Course. Setiap mayat hantu di Ghost Course Arai hampir menjadi raja. Dengan susunan ini, bahkan jika itu menghadapi tiga kaisar, pemimpin Divisi Kerangka masih bisa melawan. Master Klan Nanwu tertegun. Dengan arai jenazah hantu seperti ini, benua cahaya yang mengalir akan aman untuk hampir semua keabadian. Zhao Feng melanjutkan untuk berkomunikasi dengan teman-teman lamanya dan memberi mereka sumber daya yang dapat memperpanjang masa hidup mereka. Desir, Zhao Feng menghilang sekali lagi. Berita kembalinya dan cara kasual di mana ia telah memusnahkan sekter roh jahat segera menyebar ke seluruh zona Kepulauan Azure, menyebabkannya menjadi keberadaan terlarang dari benua bunga Azure dan semua pulau lainnya. Bahkan faksi kuat seperti istana tiga orang suci memandangnya dengan sangat hormat. Saat ia pergi, Zhao Feng melepaskan rasa ilahi dan mengamati situasi di sekitarnya. Saat dia tiba di zona Kepulauan Tianlu, dia menemukan bahwa seluruh zona berada di tengah perang besar yang melibatkan hampir setiap faksi di zona itu. Ini secara alami termasuk Moon Demon Palace, Black Cliff Palace, dan Pure Moon Spiritual Sek. Tidak heran ketiga sekte tidak bisa membantu benua bunga Azure. Mereka berurusan dengan krisis mereka sendiri. Zhao Feng perlahan mendekat, mengamati pertempuran menakjubkan yang terjadi di zona Kepulauan Tianlu. Di bawah, para pembudidaya Evil Dao sedang bertarung sengit dengan banyak sekte dan faksi lain dari zona Kepulauan Tianlu. Bahkan lebih jauh lagi, tiga pemimpin pura sekte spiritual bulan, Istana Black Cliff, dan Moon Demon Palace, didukung oleh pasukan besar, bertempur melawan tiga orang lainnya. Delhi BBS Moon Spiritual Sekte Moon Murni telah menemukan beberapa peluang keberuntungan dan sekarang menjadi kaisar realm Voidgat. Para pemimpin Black Cliff Palace dan Moon Demon Palace keduanya adalah Raja Puncak. Tapi lawan mereka bahkan lebih menakutkan. Mereka bertiga adalah kaisar. Delhi BBS Moon, arai roh kudus penjara bulan suci ini tidak akan bisa bertahan lebih lama. Istana Iblis Raja Iblis Raja Iblis Dao agak pucat. Tanpa arai, mereka tidak akan mampu bertahan bahkan beberapa saat melawan ketiga kaisar ini. Mengutuk, orang-orang ini bermain dengan kita. Kerangka emas menyesali kemarahan. Tiga kaisar lebih dari cukup kuat untuk membantai tentara zona Kepulauan Tianlu. Begitu mereka melakukannya, mereka bertiga akan tidak berdaya untuk melawan. Tetapi ketiga kaisar ini memiliki alasan untuk tindakan mereka. Haha, Dewi BBS Moon, jika kamu tunduk pada kaisar ini, sekte spiritual bulan murni akan diselamatkan dari pemusnahan. Trio kaisar-kaisar berambut putih tertawa keras. Bahkan tidak memikirkannya, Dewi BBS Moon yang murni dan jujur tersipu ketika dia berteriak. Tentu saja, kaisar berambut putih ini tidak hanya menyukai Dewi BBS Moon, tetapi semua murid perempuan lainnya dari sekte spiritual bulan murni. Haha, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kaisar berambut putih tidak terburu-buru dan terus menggerogoti pasukan zona Kepulauan Tianlu. Saat ini, ah, aku tidak berpikir bahwa bahkan tiga sekte akan berakhir dalam situasi ini. Desahan lembut datang dari kejauhan. Mem, kaisar berambut putih mengerutkan kening. Mengirimkan rasa spiritualnya, dia segera melihat seorang pemuda berambut perak. Kakak, orang ini aneh. Kata pria setengah bayar dan setengah bayar di sebelah kaisar yang berambut putih. Ada perang yang mengerikan yang terjadi dan pihak mereka memiliki tiga kaisar, tetapi orang ini tampaknya tidak panik sama sekali. Ini terlalu aneh. Zhao Feng. Tiga orang di dalam arai bersuka cita dan segera memanggil. Zhao Feng telah mencapai rilem kaisar beberapa dekade lalu, jadi kultifasinya mungkin bahkan lebih tinggi sekarang. Jika Zhao Feng datang membantu mereka, mereka memiliki peluang untuk selamat dari krisis ini. Zhao Feng, bantu kami kali ini, dan tiga sekte kami akan berterima kasih selamanya. Dewi Bibi Sein Moon segera berkata, ini dia, Ye Yan Yu dan Zhuang Waner, yang sedang dikepung, memiliki wajah yang rumit. Mereka tidak berharap bahwa ketiga sekte akan sekali lagi harus bergantung pada orang ini. Saudaraku, kamu tidak harus menjadi seseorang dari zona kepulauan Tianlu. Jika kamu tidak ikut campur dalam urusan ini, kami bertiga akan berhutang budi kepada kamu. Kaisar berambut putih tidak bisa melihat melalui Zhao Feng, tetapi melihat bagaimana tiga sekte besar melihatnya, ia memutuskan bahwa Zhao Feng tidak sama sekali biasa. Untuk mencegah kecelakaan, dia berusaha mengungkapkan niat baiknya kepada Zhao Feng. Orang lain akan segera tahu sisi mana yang disukai setelah ditawari bantuan dari tiga kaisar. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan apapun. Saat itu, Zhao ini berjanji bahwa, jika tiga sekte besar berada dalam bahaya, aku akan memberikan semua bantuan yang aku bisa. Zhao Feng mengabaikan ketiga kaisar. Tiga sekte besar belum pergi ke bantuan benua bunga azure. Namun, dibandingkan dengan ketiga kaisar, ia memiliki kesan yang lebih baik dari orang-orang dari tiga sekte. Bagaimanapun, dia telah berinteraksi dengan mereka beberapa kali. Nak, sepertinya kita harus memaksamu. Pria parubaya berwajah bulat itu marah dan bersiap untuk menyerang. Karena Zhao Feng mengatakan bahwa dia akan melakukan intervensi, mereka akan menyerang terlebih dahulu. Saat pria parubaya itu menyerang, dua kaisar lainnya juga melancarkan serangan terhadap Zhao Feng. Zhao Feng, hati-hati. Tiga pemimpin sekte memanggil dengan khawatir. Bagaimanapun, Zhao Feng menghadapi tiga kaisar pada saat yang sama. Jika sesuatu terjadi pada Zhao Feng, ketiga sekte akan menghadapi nasib yang sama. Tempat ini benar-benar menjadi sumber bakat di tahun-tahun aku pergi. Memikirkan begitu banyak akan berubah. Zhao Feng dengan dingin berkata, Zhao Feng telah menyadari bahwa kerangka kerja Yuan Qi dari zona benua telah menjadi jauh lebih stabil. Namun, untuk zona pulau perimeter ini untuk menghasilkan bahkan satu kaisar sudah sangat mengesankan. Berurum, Zhao Feng dengan dingin mendengus, dan kemudian energi tertinggi dan mendominasi turun pada tiga kaisar jahat dao. Tidak, tubuh kaisar yang berambut putih menjadi kaku, dan dia bersiap untuk memohon belas kasihan. Ledakan, bang, tetapi sesaat kemudian, ketiga kaisar dihancurkan oleh energi tertinggi ini. Ini, tiga pemimpin sekte di dalam arai tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kontrak darah yang terpaksa mereka tanda tangani saat itu akan memungkinkan mereka untuk menghindari bencana seperti itu. Di dekatnya, pasukan yang bertempur dengan ganas keduanya berhenti. Apa yang terjadi? Tiga kaisar semuanya mati. Wajah cantik Zhuang Wan terpukul kaget. Dia tidak melihat bagaimana ketiga kaisar telah mati karena, pada saat dia melihat ke atas, para kaisar sudah mati. Kamu harus dapat menangani sisanya, Zhao Feng menoleh ke Dewi Bibi Sein Moon dan yang lainnya dan dengan tenang berkata. Hanya butuh sedikit upaya dari pihaknya untuk membantu ketiga sekte dalam mematuhi kontrak yang dibuatnya. Desir, saat puluhan ribu orang menonton, Zhao Feng menghilang. Mulai saat ini, zona kepulauan Tianlu memiliki sosok legendaris lainnya. Adapun Zhao Feng, dia terus maju menuju zona benua. 1450. Saat ia berjalan ke zona benua, Zhao Feng merilis Divine Sense untuk mengamati situasi di sekitarnya. Dia menyadari bahwa sebagian besar zona di samudera Chang tenggelam dalam perang. Jika dia kebetulan lewat, Zhao Feng akan menaklukkan para pembudidaya jahat Dao yang memulai perang ini. Aku ingin tahu bagaimana klan Suci Mystic True lakukan. Zhao Feng berpikir kembali ke klan yang dia tinggal bersama di masa lalu. Dia tidak tinggal lama di Mystic True Secret klan, juga dia tidak membangun hubungan yang mendalam, tetapi Mystic True Secret klan telah berfungsi sebagai pelabuhan aman Zhao Feng, memungkinkannya untuk berhasil menghindari pengejaran Kaisar Maut. Tanpa saat itu untuk mengatur napas, Zhao Feng tidak akan pernah punya waktu untuk menjadi dewasa dan membalikkan meja pada Kaisar Maut. Seperti yang diharapkan, Faksi Bintang 3 dari Tanah Suci Beladiri Sejati, klan Suci-Suci Mystic, juga menghadapi masalah. Faksi Dao jahat dekat Tanah Suci Beladiri Sejati berkembang di bayang-bayang dan mengumpulkan tentara. Meskipun belum menyerang, itu hanya masalah waktu sampai menyerang klan Suci milik Suci Sejati dan klan Suci 1000 kegelapan. Zhao Feng memusnahkan pemimpin Faksi Jahat Dao ini sebelum meninggalkan Mystic True Secret klan. Dengan cara ini, dia mengembalikan kebaikan yang telah ditunjukkan oleh klan Suci milik Suci kepadanya untuk menyelamatkan hidupnya. Fraksi Evil Dao yang telah mengancam dua klan bintang tiga tiba-tiba runtuh, dan dikabarkan bahwa para ahli dewa Suci telah terbunuh. The Towsan Darkness Secret klan dan Mystic True Secret klan segera bergabung bersama untuk memadamkan Faksi saat itu dalam kekacauan. Siapa yang melakukan ini? Mereka membunuh dua dewa Suci tanpa ada yang menyadarinya. Para tetua klan milik Suci Sejati Mystic dan klan Suci 1000 kegelapan sama-sama terkejut. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhao Feng yang telah mengatasi bahaya ini untuk mereka. Zhao Feng juga tidak peduli tentang hal-hal seperti itu dan melanjutkan perjalanannya ke zona benua. Namun, yang mengejutkannya, situasi di zona benua beberapa kali lebih buruk daripada di tempat lain di Laut Chang. Paviliun asap laut, menghadap ke Laut Nanlin, telah berubah dari surga di dunia lain menjadi reruntuhan yang hancur. Tempat itu benar-benar sepi. Faksi terdekat lainnya di dekat Laut Nanlin yang diingat Zhao Feng juga dalam kondisi suram, dengan hanya eselon rendah dan menengah dari anggota mereka yang tersisa. Selain itu, pembunuhan dan penjarahan dapat dilihat di manapun dia memandang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap. Pada saat ini, dia akhirnya mulai menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan mungkin terjadi di zona benua. Samudera Chang lebih terpencil, jadi tidak terlalu terpengaruh. Apa yang terjadi dengan Aula Para Dewa? Zhao Feng sangat bingung. Ketika Kun Yun pergi, Aula Para Dewa baik-baik saja dan merupakan vaksin nomor satu dari zona benua. Apa yang terjadi yang menyebabkan perubahan besar di zona benua? Mungkinkah itu bukan manusia? Dinasti Bulan Gelap, Zhao Feng bisa melihat banyak non-manusia bergerak di sekitar. Apakah dinasti Bulan Kegelapan tiba-tiba meledak dengan kekuatannya dan menyerbu dinasti Gan Agung? Tuis, Zhao Feng menghilang. Di Provinsi Yu, dekat keluarga Ji dari delapan keluarga besar. Membunuh. Jangan biarkan hidup. Di dalam keluarga Ji, seorang lelaki tua yang tertutup bulu ungu memimpin sekelompok tentara dalam pembantaian. Tetua ini adalah Dewa Suci tahap awal, dan tentaranya kebanyakan adalah Raja dan beberapa Kaisar. Mundur. Kembali ke Aula para Dewa. Di dalam keluarga Ji, seorang wanita dengan mata berbintang dan wajah yang anggun dan tenang memimpin kelompok lain dalam retret pertempuran. Sementara wanita itu adalah Dewa Suci, anggota yang tersisa dari keluarga Ji berada di alam inti asal, dengan hanya jumlah yang sangat kecil di alam Dewa Void. Pasukan keluarga Ji berada dalam kesulitan. Haha, bahkan jika kamu kembali ke Hall of Gods, apa yang bisa kamu lakukan? Seorang pria dengan sayap hitam melayang di langit, tertawa kecil ketika dia melihat ke bawah. Pria bersayap hitam ini adalah Dewa Suci tahap akhir. Dia belum berpartisipasi dalam pertempuran ini, hanya diam-diam mengamati proses. Mengutuk. Jilan, kamu duluan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menunda orang menyebalkan ini. Ekspresi tekat yang suram muncul di wajah Ji Wuyi. Ji Wuyi dan Jilan sama-sama anggota keluarga Ji, dan mereka telah bergabung dengan Zhao Feng di Medan Perang Tiga Provinsi, membantu Pangeran Kesembilan dalam menaklukkan non-manusia. Anggota keluarga Ji yang lain bertekad untuk bertarung sampai akhir. Jika kita pergi bersama, kita masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jilan segera menolak. Musuh memiliki dua Dewa Suci, dan hanya Dewa Suci yang bisa berurusan dengan Dewa Suci. Begitu dia pergi, sisa keluarga Ji tidak akan bisa melawan dan akan mudah hancur. Haha, seperti yang diharapkan dari salah satu dari delapan keluarga besar. Kamu benar-benar mendapatkan tulang punggung. Pria bersayap hitam di langit tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian, tubuhnya mulai berdenyut dengan energi, dan dia turun. Tidak baik, dia akan menyerang. Jilan meringis. Dia hanya seorang Dewa Suci tahap awal. Yang paling bisa dia lakukan adalah bertarung secara merata dengan pria berbulu umu itu. Jika Dewa Suci tahap akhir campur tangan, mereka akan benar-benar dalam bahaya. Pada saat ini, raungan datang dari kejauhan kamu berani. Pria bersayap hitam dan semua anggota lainnya tertegun oleh suara ini. Bagi seseorang yang berani berbicara kepada mereka seperti ini saat ini benar-benar mengejutkan. Tapi sesaat kemudian, Brurum, Guntur berderak saat langit gelap. Seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi dengan keinginan besar. Semua orang di daerah itu tanpa sadar gemetar, tidak bergerak oleh kekuatan ini. Ini, dari mana pembangkit tenaga listrik ini berasal. Pria bersayap hitam itu berteriak ketakutan. Dia telah melihat banyak demigods sebelumnya, tetapi demigods bahkan tidak bisa menginspirasi ketakutan seperti itu di dalam hatinya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa suara itu datang dari sangat jauh. Dengan demikian, suara itu telah tiba sebelum orang tersebut. Beberapa ahli harus lewat. Para anggota keluarga G-i memandang penuh harap kekejauhan. Pembicara pasti datang untuk membantu mereka. Ketika sosok berambut perak muncul, banyak anggota keluarga G-i menjadi bisu. Zhao Feng. Wajah Jilan menjadi kendur saat dia menatap wajah Zhao Feng, pikirannya melonjak karena emosi. Meskipun sikap dan penampilannya telah berubah secara signifikan, dia yakin bahwa orang ini adalah Zhao Feng. Zhao Senior. Teriak Ji Wu Ye kaget. Zhao Feng, ahli yang pernah terkuat dari zona benua. Mata anggota keluarga G-i berbinar ketika mereka melihat Zhao Feng. Zhao Feng telah menaklukkan naga kerusakan kehancuran hitam, membunuh dewa sejati Tianfa dari rilem kuno desolate dewa, dan mengguncang seluruh dinasti Gan besar. Bahkan kaisar naga, yang telah menjadi dewa sejati, tidak berani melakukan apapun padanya. Karena alasan ini, ia telah dikenal sebagai ahli terkuat dari zona benua. Zhao Feng juga tinggal bersama keluarga Ji selama beberapa waktu. Dari sudut pandang tertentu, Jilan dan Ji Wu Ye adalah setengah muridnya. Mereka mengikuti Zhao Feng ke medan perang di tiga provinsi. Dalam perjalanan, Zhao Feng sering membantu mereka mengatasi kesulitan dan masalah yang mereka hadapi dengan teknik kultivasi dan garis keturunan mereka. Pada saat ini, Jilan adalah dewa suci tahap awal sementara Ji Wu Ye adalah dewa kuasi suci. Zhao Feng, pria bersayap hitam yang akan menyerang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan meringis. Zhao Feng bukan hanya sosok legendaris dari dinasti Gan Agung. Dia juga keberadaan tabu dari dinasti Bulan kegelapan. Bagaimanapun, 60 tahun yang lalu, Zhao Feng adalah pakar terkuat dari zona benua. Tapi semua cerita mengatakan bahwa Zhao Feng telah pergi ke rilem kuno dewa desolate. Bagaimana mungkin, kenapa Zhao Feng kembali ke zona benua? Pria bersayap hitam itu secara mental meraung. Tidak ada seorang pun dari zona benua yang pernah pergi ke rilem desolate rilem of gods dan kemudian kembali. Dinasti Bulan Gelap benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk itu. Ekspresi Zhao Feng sedingin es. Di bawah, pria berambut ungu dan pasukannya semua gemetar ketakutan, tidak berani berbicara. Senior, Dengarkan penjelasan aku. Dinasti Bulan kegelapan tidak bertanggung jawab untuk, pria bersayap hitam itu mulai buru-buru berbicara. Mati. Tidak bergerak. Zhao Feng menggerakkan jari. Uis. Baut energi perak yang kacau melesat ke depan. Baut perak ini tidak bergerak dengan sangat cepat, tetapi pria bersayap hitam dan yang lainnya menemukan bahwa mereka tidak bisa bergerak. Ledakan. Bang. Baut perak mulai memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Pria bersayap hitam dan teman-temannya tercabik-cabik sampai tidak ada yang tersisa. Haum. Energi melahap itu bahkan menyebabkan sobekan di ruang angkasa, memungkinkan energi terlarang untuk meresap. Zhao Feng tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik kali ini, dan serangan yang digunakannya telah mendorong zona benua kebatasnya dan hampir merobek dimensi. Anggota keluarga Ji sangat senang melihat musuh mereka langsung dibunuh. Ini benar-benar ahli terkuat dari zona benua. Sekarang setelah dia muncul, ada kemungkinan menyelamatkan dinasti Gan Agung. Bagaimana dengan bintang iblis senior? Zhao Feng bertanya pada Jilan dan Ji Wue. Bagaimana bisa bawa keluarga Ji memiliki beberapa orang yang tersisa, dan hanya Jilan sebagai dewa suci? Senior Zhao, senior star demon baik-baik saja. Mereka semua ada di aula para dewa, Jilan agak menenangkan dirinya sebelum berkata. Bagus. Zhao Feng menghela nafas lega. Iblis bintang suci iblis keluarga Ji telah sangat membantu dia saat itu. Dia takut semua orang terbunuh. Semua ini adalah karena seseorang yang disebut demon roh dewa sejati. Jilan berkata dengan sedih. Ya Tuhan. Zhao Feng heran. Seorang ahli dewa sejati telah muncul di zona benua. Tetapi mengapa Tuhan sejati yang agung tetap berada dalam dimensi kelas rendah seperti itu? Zhao Feng tidak mengajukan pertanyaan lagi. Jilan hanya seorang dewa suci tahap awal, jadi dia tidak akan tahu banyak. Dia yakin bahwa dia akan mempelajari segalanya begitu dia kembali ke Hall of Gods. Di Provinsi Yu, Aula para dewa adalah tempat aman terakhir dinasti Gan Agung. Grand Imperial Hall, Sky Suspension Palace, delapan keluarga besar hampir semua orang berkumpul di sini. Semua ahli kelas atas dari dinasti Gan Agung telah berkumpul di Aula Rahasia. Haruskah kita duduk di sini dan membiarkan mereka berjalan bersama kita? Demi God Tai Chi dari Grand Imperial Hall sangat marah. Sejak Kaisar Dewa Sejati Naga telah menuju alam Dewa Sunyi Kuno, Demi God Tai Chi telah menjadi pemimpin balai Kekaisaran Agung. Tapi demon spiritual Dewa Sejati terlalu kuat. Hanya dalam beberapa tahun singkat, begitu banyak dari dinasti Gan besar telah jatuh. Demi God Layu Nafas Langit Suspensi Palace memiliki aura yang agak sedih. Dia pernah menjadi demigod terkuat dari Sky Suspension Palace, tetapi dia telah terluka parah dan tidak punya waktu lama untuk hidup. Hanya satu bulan yang tersisa. Kaisar Suci Dinasti Gan Dewa Agung, mengenakan jubah naga emas, sangat khawatir. Demon God Spirit Sejati hanya memberi mereka satu bulan. Jika mereka tidak tunduk, dia akan memandikan seluruh dinasti Gan Agung dengan darah. Kenapa kita tidak menyerah saja? Setidaknya kita akan selamat. Beberapa ahli di Aula berkata dengan lembut. Dalam menghadapi kematian, mayoritas orang akan menjadi takut dan memohon satu kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Pasti ada kesempatan untuk menang. Kata seorang wanita mengenakan jubah bulan dari Ocean Smoky Pavilion, wajahnya keras kepala. Orang ini adalah ketua balai Hall of Gods saat ini, Biking Yue. Meskipun dia hanya seorang dewa suci tahap awal, dia memiliki prestis setertinggi. Mayoritas anggota Eselon atas dari Hall of Gods memiliki absolut. Percaya padanya, kesempatan kemenangan apa yang ada di sana, Demigot Tai Chi memiliki ekspresi yang sangat suram saat dia berbicara. Pada saat ini, seseorang muncul di tengah aula. Siapa di sana? Panggil semua ahli terkejut, jantung mereka berdebar kencang. Siapa di sana? Panggil semua ahli terkejut, jantung mereka berdebar kencang. Orang-orang di aula ini adalah pakar atau pemimpin kelas atas dari dinasti Gan Agung, tetapi orang ini berhasil menyusup ke tempat ini tanpa ada yang menyadarinya. Orang pertama yang muncul dalam pikiran semua orang adalah demon roh dewa sejati, dan mereka semua menjadi waspada. Tapi ketika mereka melihat lebih dekat, mereka dibengong. Grand Elder, selamat datang kembali. Biking Yue adalah yang pertama berdiri. Kata-kata Grand Elder membuat identitas pria berambut perak ini jelas ahli terkuat dari zona benua, Zhao Feng. Selamat datang kembali, Grand Elder. Seru Kaisar Malam Kegelapan. Supreme Emperor Dark Knight juga merupakan salah satu tokoh utama Hall of Gods. Dia sekarang adalah dewa suci tahap akhir, hanya satu langkah lagi dari menjadi Raja Suci. Semua anggota aula dewa berlutut. Zhao Feng memiliki kesan beberapa dari mereka, tetapi mayoritasnya adalah orang asing. Zhao Feng. Demi Gotai Chi merasa lututnya lemas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menyebabkan perubahan dalam siapa yang memerintah dinasti Gan besar akan muncul sekali lagi. Memang, keberadaan Hall of Gods akhirnya menguasai dinasti Gan Agung dari Grand Imperial Hall. Namun, setelah Nan Gongsheng dan Kun Yun pergi, Hall of Gods kehilangan Demi Gotts, memungkinkan Grand Imperial Hall untuk merebut kembali kendali. Tetapi aola para dewa memiliki fondasi yang agak kokoh dan sekutu yang kuat di seluruh dinasti. Enam dari delapan klan besar telah melemparkan tanah mereka dengan Hall of Gods, dan memiliki hubungan yang mendalam dengan Sky Suspension Palace dan Sky Sword Pavilion. Dengan demikian, Grand Imperial Hall memutuskan untuk menunggu sebentar dan menarik vaksi-vaksi lain ini sebelum akhirnya menjatuhkan Hall of Gods, tetapi kedatangan Demon Roh Dewa Sejati telah mengganggu semua rencana mereka. Demi Gotai Chi tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhao Feng akan kembali dari Real Desolate Realm of Gods. Berdasarkan apa yang dia ketahui, di alam Desolate Kuno Dewa, seseorang harus menjadi bagian dari vaksi utama dan membayar harga yang sangat besar untuk kembali ke dimensi luar. Jika True God Spirit Demon tidak muncul, dia mungkin sudah mulai menyerang Hall of Gods. Jika Zhao Feng kembali pada waktu itu, Allah Kekaisaran Besar mungkin akan benar-benar musnah. Saudara Zhao, itu benar-benar kamu. Kaisar Suci dari dinasti Gan Besar juga sangat bersemangat. Kaisar Suci saat ini secara alami adalah mantan Pangeran ke-9. Dia terutama bisa naik ke tahta karena Zhao Feng. Sayangnya, dinasti Gan Agung saat ini dalam keadaan yang mengerikan. Zhao Feng, kamu kembali. Yang lain juga bersemangat. Beberapa dari mereka tidak memiliki hubungan dengan Zhao Feng, atau bahkan bermusuhan, tetapi pada saat ini, nasib dinasti Gan Besar ada di telepon. Munculnya mantan pakar terkuat dari zona benua ini memberi mereka harapan. Biking Yue, ceritakan semua yang telah terjadi, kata Zhao Feng acuh tak acuh. Ya, semua ini karena seseorang yang disebut iblis roh dewa sejati, Biking Yue mengatakan semua yang dia tahu. Hall of Gods memiliki tim yang dimaksudkan terutama untuk pengumpulan intelijen, dan memiliki laporan yang sangat rincin tentang iblis roh dewa sejati. 25 tahun yang lalu, seseorang yang menyebut dirinya demon roh dewa sejati telah muncul di zona benua. Pada saat itu, orang ini bahkan bukan seorang dewa suci. Dari saat dia muncul, dia mulai melakukan kejahatan secara ceroboh. Meskipun dia menyinggung banyak orang, demon roh dewa sejati akan selalu membunuh pengejarnya. Dia kemudian menarik perhatian faksi-faksi utama seperti Hall of Gods dan Grand Imperial Hall, tetapi pada saat itu, True God Spirit Demon sangat kuat. Upaya faksi-faksi utama untuk mengelilingi dan membunuhnya semuanya gagal. Dalam 20 beberapa tahun itu, dia beralih dari seseorang yang lebih lemah dari dewa suci ke dewa sejati, menjadi ahli terkuat dari zona benua. Mengapa dia bersekutu dengan non-humans? Zhao Feng agak bingung. Ketika orang itu mendatangkan malapetaka di seluruh dinasti Gan Besar, dia juga tidak membiarkan dinasti bulan kegelapan pergi. Ketika dia mencapai tingkat dewa sejati, dia kebetulan berada di dinasti bulan gelap, dan kekuatannya yang tangguh mengintimidasi dinasti bulan gelap untuk menyerah. Biking Yue menjawab pertanyaan Zhao Feng. Ha? Zhao Feng dengan lembut menghela nafas. Kerangka kerja Yuan Qi dari zona benua lebih stabil daripada sebelumnya. Berbicara secara logis, zona benua seharusnya lebih kuat daripada waktu Zhao Feng. Jika para ahli dari kedua dinasti bergabung bersama, mereka seharusnya bisa berurusan dengan dewa sejati. Bagaimanapun, dewa sejati hanya bisa benar-benar menggunakan kekuatan yang lebih lemah daripada dewa sejati, atau mereka akan dikeluarkan dari dimensi. Sayangnya, perseteruan antara kedua dinasti itu terlalu besar. Hal ini menyebabkan jatuhnya dinasti bulan kegelapan dan kehancuran dinasti Gan Besar yang segera terjadi. Zhao Feng, dinasti Gan Agung harus bergantung padamu untuk ini. Mata langit suspensi istana Demigod Withered Breat berbinar. Karena Zhao Feng telah kembali dari real desolate realm of gods, setidaknya dia harus menjadi dewa sel. Dia mungkin hanya bisa menggunakan kekuatan subtru god di zona benua, tapi itu hanya menempatkan Zhao Feng dan roh dewa sejati pada tingkat yang sama. Paling tidak, Zhao Feng bisa menahan iblis roh dewa sejati. Aku tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Mata Zhao Feng dingin. Dimon roh dewa sejati ini telah melempar dinasti Gan Besar ke dalam kekacauan seperti itu dan bahkan mempengaruhi keadaan samudera Chang dan benua bunga azure. Dia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Semua ahli menghela nafas lega dan tersenyum. Meskipun mereka belum menang, mereka melihat harapan dalam keputus asaan mereka. Zhao Feng, rencana macam apa yang kamu miliki? Kita harus melenyapkan dimon roh dewa sejati ini atau mengusirnya? Jika tidak, zona benua tidak akan pernah damai. Demi Gotai Chi bertanya, itu benar, yang lain berulang kali mengangguk. Di tempat ini, Zhao Feng hanya bisa menggunakan tingkat kekuatan yang sama dengan dimon dewa roh sejati. Diperlukan rencana yang cermat untuk membunuhnya. Kami hanya akan menyerang, kata Zhao Feng tanpa berpikir. Dalam perang di Rilem Kuno Desolate Rilem of Gods, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk membunuh dewa sejati lemah. Zhao Feng, kamu pasti bisa mengalahkannya. Kata seorang pria berambut hitam, matanya berkedip dengan cahaya yang tajam. Orang ini tidak lain adalah Yu Tian Hao. Dia saat ini adalah seorang raja suci, anggota dari kenalan Zhao Feng yang telah membuat banyak kemajuan. Sama sekali tidak, para demigot yang hadir segera menolak. Bahkan jika Zhao Feng bisa menahan iblis roh dewa sejati dalam konfrontasi langsung, dinasti Gan besar telah sangat terluka dan tidak akan cocok dengan dinasti Bulan Gelap. Selain itu, pihak musuh mungkin tidak tahu bahwa Zhao Feng telah kembali. Mereka harus memikirkan rencana yang bisa membuat musuh lengah dan melenyapkan roh dewa sejati. Kalau begitu mari kita tunggu dia untuk datang dan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya, Zhao Feng memikirkannya sebelum berkata. Bagaimanapun, dia telah memutuskan untuk tetap tinggal di zona benua untuk mantra. Setelah mengatakan ini, Zhao Feng pergi. Ha? Meskipun Zhao Feng adalah dewa sejati, dia masih terlalu muda dan impulsif. Demigot Withered Breat menghela nafas. Hall Master Bi, coba bujuk Zhao Feng. Kata Demigot Pavilion Langit Pedang. Nasib dinasti dipertaruhkan. Ini bukan permainan. Grand Elder berkata bahwa kita menunggu musuh di sini, jadi aula para dewa akan menunggu. Biking Yue tidak bergerak. Biasanya, dia akan mendengarkan saran orang lain, tetapi dia percaya pada semua keputusan Zhao Feng. Delegasi Hall of Gods pergi. Faksi lain tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima. Tanpa kerjasama dari Hall of Gods, mendiskusikan rencana lain tidak ada gunanya. Selain itu, sekarang setelah Zhao Feng kembali, setidaknya dinasti Gan Agung dapat melawan dan tidak hanya harus duduk menunggu untuk dibantai. Zhao Feng menghabiskan hari-hari berikutnya dalam pengasingan dalam jubah ruang waktu. Dia terutama meneliti Dream God Eye. Kebangkitan mata dewa tidak mungkin hanya menghasilkan kemampuan mimpi. Zhao Feng mulai berpikir. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mencoba seni ilusi. Zhao Feng selalu terampil dalam ilusi, dan kemampuan mata dewa mimpi tampaknya agak terkait dengan ilusi. Forbidden Illusion Lost World, Zhao Feng memikirkan teknik garis keturunan ilusion daunya. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku menggunakan energi origin untuk membuat dimensi dao ilusi. Zhao Feng mulai mengedarkan energi originnya. Tiga hari kemudian, dia menggunakan energi asal mimpi mata dewa untuk menciptakan dimensi mental. Ada labirin sederhana di dimensi ini, tetapi semuanya dalam warna seperti mimpi yang memesona. Begitu nyata, Zhao Feng mengirim pikirannya ke dimensi ini, tetapi dia merasa seolah-olah ini adalah dimensi nyata. Selain itu, dalam dimensi ini, Zhao Feng bisa mengubah apapun yang diinginkannya. Setelah diubah, semuanya akan tetap tampak senyata mungkin. Aku butuh subjek penelitian. Dalam meneliti seniai God, yang terbaik adalah jika ia memiliki target. Zhao Feng mengalihkan matanya ke Black Destruction Dragon di dekatnya. Best, dia memfokuskan mata kirinya. The Black Destruction Dragon segera terbangun dengan kaget. Saat mata kiri Zhao Feng memusatkan perhatian, niat jiwa penghancuran naga hitam secara tak terduga terjerumus ke dimensi lain, tetapi tubuhnya tetap di tempatnya, tanpa bergerak. Ini, Black Destruction Dragon merasa seperti telah jatuh ke dalam mimpi yang aneh, tetapi semua yang ada di mimpi ini tampak sangat nyata. Bahkan energi tuannya tampak tidak berbeda dari yang asli. Eh, apa yang terjadi? Zhao Feng menatap Black Destruction Dragon. Dia merasakan bahwa keduanya dan dirinya sendiri berada di dalam dimensi mimpi yang aneh. Dia bisa dengan jelas melihat setiap skala pada tubuh naga, bisa merasakannya bernafas, dan merasakan darah mengalir melalui tubuhnya. Ini terlalu nyata. Zhao Feng memandang naga kehancuran hitam, membentuk pedang ilahi asal chaos, dan dengan santai menebas. Menguasai, apa yang salah denganmu? Naga kehancuran hitam merasa khawatir. Ah, benar-benar lengah, pedang itu dihantam oleh pedang Zhao Feng, sebuah luka muncul di tubuhnya. Apa ini? Zhao Feng bingung. Teriakan Black Destruction Dragon sangat nyata, menyebabkan dia berhenti menyerang. Desir. Pikirannya menarik diri dari dimensi mimpi, dan semua gambar lenyap. Ah, cerita naga kehancuran hitam beresonansi sepanjang dimensi ruang waktu jubah. Ini? Bagaimana? Black Destruction Dragon tak percaya ketika menatap luka mengerikan di tubuhnya. Itu persis sama dengan luka yang dibuat dalam mimpi. Segala sesuatu yang terjadi dalam mimpi itu menjadi kenyataan. Ini terlalu menakutkan. Apa yang terjadi dalam dimensi mimpi juga terjadi dalam kenyataan. Tanda tanya, Zhao Feng menatap Black Destruction Dragon dengan kaget. Baru saja, hanya pikiran Black Destruction Dragon yang ada di dimensi mimpi yang telah ia ciptakan. Namun, ketika dia menyerang Black Destruction Dragon di dimensi mimpi, tubuh asli Black Destruction Dragon juga terluka. Mungkinkah, Little Black? Mari kita coba lagi. Zhao Feng sangat tertarik dan tersenyum pada Black Destruction Dragon. Tidak, Tuan, ini bukan lelucon. Naga kehancuran hitam memucat. Tapi itu tidak masalah jika ditolak. Zhao Feng menghabiskan periode berikut meneliti kemampuan ini dalam jubah ruang waktu. Dia bisa menarik pikiran orang lain ke dimensi mimpinya. Dalam dimensi mimpi, luka yang diderita orang lain akan tercermin dalam kenyataan. Zhao Feng menyebut kemampuan ini mimpi intrusif. Suatu hari, semua orang di Aula Dewa merasakan energi yang menindas. Mereka datang. Semua orang di Aula Dewa mulai mengambil posisi mereka. Pasukan besar mendekat. Perlahan-lahan, seorang lelaki tua berambut ungu muncul. Pria tua ini duduk di atas tahta besar yang terbuat dari tulang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tampak seperti seorang kaisar tertinggi. Orang ini adalah di Menroh Dewa Sejati. Di belakangnya adalah pasukan besar dinasti bulan kegelapan. Hallmaster Bi, mengapa Zhao Feng belum keluar? Demi Gotai Chi bertanya dengan cemas. Dia merasa seperti Zhao Feng memperlakukan ini seperti permainan. Para ahli lainnya juga merasa gugup. Kamu memiliki 10 detik untuk memberitahu aku keputusan kamu. Iblis Semangat Dewa Roh memandang ke bawah dan dengan santai berkata. 10, 9, 3, Iblis Semangat Roh Iblis perlahan menghitung mundur. Para anggota Aula Dewa perlahan-lahan mulai panik. 1. Karena kamu telah menolak untuk menyerah, jangan salahkan. Mata Dewa Roh Iblis sejati dingin. Tetapi sebelum dia bisa selesai, sebuah suara dingin memotongnya. Kamu akhirnya datang untuk mengirim dirimu sendiri ke kematian. Desir. Zhao Feng muncul di langit. Kamu akhirnya datang untuk mengirim dirimu sendiri ke kematian. Zhao Feng tiba-tiba muncul di langit. Penampilannya segera menstabilkan moral pasukan dinasti Gan Agung. Hanya Zhao Feng yang bisa berurusan dengan Iblis Roh Dewa Sejati. Tapi menurutnya, kata-katanya agak terlalu sombong. Keduanya dibatasi pada level yang sama dalam jumlah kekuatan yang bisa mereka gunakan. Mencapai kemenangan akan sangat sulit, apalagi membunuh musuh mereka. Mem, Iblis Roh Dewa Sejati, duduk di atas tahta tulangnya, menatap Zhao Feng. Dia menemukan bahwa dia agak tidak dapat melihat orang ini. Orang harus mengerti bahwa, pada masa jayanya, Demon Roh Dewa Sejati adalah Dewa Sejati tingkat 6. Meskipun dia baru saja kembali menjadi Dewa Sejati tingkat 1, dia masih memiliki wawasan dan pengalaman dari tingkat 6. Zhao Feng. Beberapa demigot di antara non-manusia mengatakan nama Zhao Feng dengan panik. Tetapi ketika mereka melihat True God Spirit Demon, mereka tenang kembali. Dengan Demon Dewa Roh Sejati di sini, bahkan Zhao Feng tidak lagi menakutkan. Tidak heran dinasti Gan Agung menolak untuk menyerah. Itu mengundang orang yang sangat cakap. Ekspresi Roh Dewa Roh Iblis menjadi serius. Sementara itu, ia segera mengirim pesan kepada anggota dinasti Bulan kegelapan, meminta informasi tentang Zhao Feng. Yang mulia, di hadapan kamu, Zhao Feng adalah pakar terkuat dari zona benua, tetapi belum ada tanda-tanda dia selama beberapa dekade terakhir. Ada desas-desus bahwa dia pergi ke Real Desolatary of Gods 50 hingga 60 tahun yang lalu. Seorang demigot dari dinasti Bulan kegelapan memberitahu True God Spirit Demon semua yang dia tahu. Bahkan jika orang ini benar-benar pergi ke Realm Kuno Desolate Realm of Gods, 60 tahun tidak cukup untuk mencapai sangat banyak, apalagi memungkinkan dia untuk kembali ke dimensi luar. Benar Dewa Roh Iblis memiliki pemahaman yang mendalam tentang Realm Kuno Desolate Realm of Gods. Bagaimana mungkin seseorang dari dimensi luar yang telah memasuki alam Desolate Kuno Dewa Dewasa begitu cepat sehingga mereka dapat kembali ke dimensi luar. Seseorang harus menyadari bahwa Dewa Sejati adalah hal yang sangat biasa di alam Dewa Desolate Kuno, dan dalam perang antara faksi-faksi utama, Dewa Sejati tingkat rendah hanyalah umpan meriam. Dengan demikian, ia menduga bahwa Zhao Feng sama sekali tidak pergi ke Realm of Desolate Realm of Gods, alih-alih tinggal di zona benua dengan nama yang berbeda atau menghabiskan 60 tahun terakhir dalam pengasingan. Jika kamu bersedia tunduk pada Dewa Sejati ini, aku dapat menjamin bahwa setelah kamu memasuki alam Dewa Desolate Kuno, kamu akan menerima perawatan yang lebih baik daripada Dewa Sejati yang khas, memberikan kamu titik awal yang lebih tinggi. Pikirkan hal ini dengan sangat hati-hati. Demon Roh Dewa Sejati memandang Zhao Feng dan dengan bangga menyatakan, apakah Zhao Feng yakin tentang mengalahkan Demon Roh Dewa Sejati? Sulit dikatakan. Demon God Spirit Sejati tampaknya merasa kemenangannya pasti. Para anggota dinasti Gan Agung mulai khawatir. Dari nadatru God Spirit Demon, dia tampaknya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Realm Kuno Desolate Realm of Gods. Anggota dinasti Bulan Gelap tertawa sendiri karena terkejut. Paling tidak, dengan melayani Iblis Roh Dewa Sejati, mereka mungkin bisa memasuki alam Desolate Dewa Kuno dengan bantuannya. Demon God Spirit Sejati tampaknya memiliki beberapa keterampilan, jadi mengikutinya akan memungkinkan seseorang memiliki banyak peluang. Hah! Kamu bahkan tidak berhak menjadi budaku. Zhao Feng dengan dingin tertawa. Orang ini sebenarnya ingin dia tunduk. Seseorang harus mengerti bahwa salah satu dari bawahannya dapat mengalahkan Iblis Roh Dewa Sejati hitam dan biru. Haha! Orang bodoh dan kurang ajar pasti akan mati kematian mengerikan. Demon Dewa Roh Sejati berdiri, tubuhnya memancarkan aura menindas dan jahat. Para ahli dari kedua dinasti segera dianggap tidak mampu mengangkat kepala mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah gemetar ketakutan. Tapi Zhao Feng benar-benar tidak terpengaruh dan terus melayang di langit. Siapa yang mengirimu? Mata Zhao Feng fokus. Mengapa Dewa Sejati berkeliaran ke dimensi luar? Apa tujuannya? Seseorang yang akan mati tidak perlu tahu sebanyak itu. Wajah Dewa Roh Iblis sejati dingin dan kemudian dia menghilang dari singgah sananya. Beberapa saat kemudian, dia muncul di depan Zhao Feng, energi menyeramkan dan aneh menyebar darinya. Sial! Kabut hantu tak berujung memuntahkan tubuhnya, mengembun menjadi berbagai kepala aneh dan buas. Mati! Dimen Roh Dewa Sejati meraung, kepala hantu di sekitarnya membuka rahang mereka dan menerjang Zhao Feng. Junior, bahkan jika kita menggunakan tingkat kekuatan yang sama, kamu masih belum cocok untukku. Dimen spiritual Dewa Sejati tertawa. Mereka bisa menggunakan tingkat kekuatan yang sama, tetapi dia adalah Dewa Sejati tingkat 6 di masa jayanya. Pemahaman dan keterampilannya jauh di atas normal. Serangan kuat Dewa Iblis Roh Iblis dan proklamasinya telah membuat banyak anggota dinasti Gan besar menjadi gugup. Iblis Roh Dewa Sejati ini pasti merupakan kesalahan besar dari alam Dewa Sunyi Kuno. Jika dia sangat percaya diri, Zhao Feng jelas bukan tandingannya. Demi Got Tai Chi mulai panik. Begitukah? Zhao Feng samar-samar tersenyum, dan kemudian dia menghilang, melarikan diri dari serangan berputar-putar dari Dewa Iblis Roh Iblis. Sesaat kemudian, dia muncul di belakang True God Spirit Demon. Mimpi intrusif. Mata kiri Zhao Feng mulai berputar, labirin menerawang muncul di dalam. Pada saat ini, cahaya melamun yang dipancarkan oleh mata kirinya bersinar di seluruh dunia, mengubahnya dari suram dan gelap menjadi surga yang melamun. Suara mendesing. Sesaat kemudian, dunia kembali normal. Zhao Feng dan Roh Dewa Sejati berdiri di udara, tidak bergerak. Apa yang terjadi pada mereka? Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari kedua dinasti terkejut dan khawatir. Namun, mereka tidak berani mendekati Zhao Feng dan Roh Dewa Sejati. Dimensi mimpi. Apa yang sedang terjadi? Tempat ini adalah, Dimen Dewa Roh Sejati merasakan bahwa dia tiba-tiba memasuki semacam alam mimpi. Tetapi segala sesuatu dalam mimpi itu tampak sangat nyata. Nak, apakah ini perbuatanmu? Dimen Dewa Roh Sejati menatap Zhao Feng. Kabuom. Kabut hitam yang aneh mulai naik dari tubuhnya. Eh, tidak ada batasan spasial di sini. True God Spirit Dimen tiba-tiba menyadari bahwa ia dapat menggunakan kekuatan pangkat satu dewa sejati penuhnya dalam dimensi ini. Ledakan. Kabut hitam di belakang membengkak menjadi tiga kali ukuran aslinya, dan satu kepala besar demi satu melayang untuk memandang ke bawah pada Zhao Feng. Mati. Dimen Roh Dewa Sejati meraung, kepala hantu melonjak ke arah Zhao Feng. Kepala buas dan seram berada di ambang menelan Zhao Feng, tapi Zhao Feng terus berdiri di sana, benar-benar tidak terganggu. Dasar idiot. Seru Zhao Feng. Menghilang. Pikiran yang intens muncul dalam pikiran Zhao Feng. Beberapa saat kemudian, semua kepala kabut hitam menghilang seperti kepulan asap. Ini, bagaimana? Wajah Dewa Roh Iblis Sejati memucat tak percaya. Di tempat ini, tidak masalah seberapa kuatnya kamu. Zhao Feng tersenyum. Dalam dimensi mimpi ini yang terbentuk dari energi asal mata Dewa Mimpi, ia adalah Tuhan, pengendali semua. Bes. Beberapa rantai tebal tiba-tiba muncul di sekitar Dimen Roh Dewa Sejati, dengan erat mengikatnya dan membuatnya tidak mampu bergerak. Pada saat yang sama, pedang tajam muncul di udara, semuanya menunjuk pada Dimen Dewa Roh Sejati. Aduh. Dalam sekejap, 103 pedang menusuk ke tubuh True God Spirit Demon. Ah. Ceritan Iblis Roh Dewa Sejati menggemas sepanjang dimensi mimpi. Swash. Desir. Pedang yang tajam menembus langsung ke tubuh True God Spirit Demon. Di dunia luar, satu luka berdarah muncul di tubuh True God Spirit Demon, membuat para anggota kedua dinasti terkejut. Sebenarnya, Zhao Feng bisa langsung membunuh Dimen Roh Dewa Sejati, tetapi karena kekacauan yang dibuat Dimen Roh Dewa Sejati dari zona benua, Zhao Feng perlu menyiksanya sedikit untuk melampiaskan amarahnya. Selain itu, ini juga waktu yang tepat untuk menguji mimpi intrusifnya. Ah. Tolong ampuni aku. Aku tidak dikirim oleh siapapun. Aku selalu berada di zona benua. Ampuni aku. Aku bersedia menjadi budak kamu. Beberapa saat kemudian, Roh Dewa Sejati mulai memohon untuk hidupnya. Aku katakan sebelumnya, kamu tidak baik. Ekspresi Zhao Feng dingin. Kata-kata Demon God Spirit Iblis tidak meyakinkannya. Desir. Dia muncul di sebelah Demon Roh Dewa Sejati, energi jiwanya yang kuat melonjak ketika ia mulai mencari jiwa Roh Dewa Sejati. Energi jiwa ini, dewa kuno, dewa-dewa setengah langkah, tidak, dewa-dewa. Iblis-dewa Roh Iblis takut keluar dari akalnya. Niat jiwa Zhao Feng sangat kuat. Dia hanya pernah bertemu satu Dewa Tuhan dalam hidupnya, dan Zhao Feng memancarkan jenis jiwa yang sama persis. Eh, orang ini mengatakan yang sebenarnya. Zhao Feng belajar segalanya dari ingatan dalam jiwa Dewa Iblis Roh Iblis. Ternyata, Demon Roh Dewa Sejati telah melarikan diri dari makam kekaisaran. Secara kebetulan, Zhao Feng pernah bertemu dengannya sebelumnya di atak lain adalah ahli misterius di bawah pilar perunggu. Pada saat itu, justru kelompok Zhao Feng yang secara tidak sengaja menyebabkan celah terbuka di segel, memberikan Demon Roh Dewa Sejati kesempatan untuk melarikan diri. Pada tingkat tertentu, ini adalah kesalahan Zhao Feng. Adapun mengapa Demon spiritual Dewa Sejati tetap berada di zona benua, dia tampaknya ingin tahu bagaimana rasanya mengatur segalanya. Zhao Feng agak bisa mengerti. Dalam perang antara vaksi-vaksi bintang 5 dari realm kuno Desolate Realm of Gods, Dewa Sejati biasa hanyalah umpan meriam, tetapi di dimensi luar, Dewa Sejati yang tertinggi. Selain itu, Demon Roh Dewa Sejati memiliki tujuan lain. Dia ingin kunci untuk membuka makam kekaisaran, yang dipegang oleh kaisar suci dari dinasti Gan Agung. Kuburan kekaisaran jelas berada dalam dimensi kuno tingkat tinggi. Mungkin ada banyak harta karun yang tersembunyi di dalamnya, dan ada juga kota legasi-legasi heaven di dalamnya. Untuk Demon God Roh Sejati, yang membutuhkan sumber daya untuk memulihkan kultifasinya, ini benar-benar godaan yang sangat besar. Desir, pikiran Zhao Feng menarik diri dari dimensi, dan gambar-gambar di depannya menghilang. Di dunia luar, anggota dari kedua dinasti hanya bisa menonton sementara luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh True God Spirit Demon ketika dia menjerit tanpa bisa dijelaskan. Suara mendesing, jeritan berhenti, dan tubuh iblis Dewa Roh Iblis jatuh ke tanah. Di sisi lain, kilau kembali ke mata Zhao Feng. Yang mulia, bagaimana ini bisa terjadi? Banyak ahli dari dinasti Bulan Gelap berteriak kaget. Mereka merasakan bahwa Demon Roh Dewa Sejati tidak memiliki energi dan sudah mati. Sebaliknya, para anggota dinasti Gan Agung semua membeku di tempat mereka, tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Dari awal hingga akhir, Zhao Feng bahkan tidak melakukan apa-apa sementara iblis Roh Iblis baru menjerit dan menjerit sampai tiba-tiba dia mati. Ini? Ini? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tanda tanya, demi Gotai Chi terperangah. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya apakah Zhao Feng cocok untuk Roh Dewa Sejati. Pada akhirnya, Demon Roh Dewa Sejati hanya melirik Zhao Feng dan kemudian mati dengan menyedihkan. Dia benar-benar memiliki keterampilan. Demi Gotai Witeret Brea tertegun dan sangat bersemangat. Ketika Zhao Feng mengatakan bahwa dia hanya akan menyerang, mereka semua merasa itu hanya kesegaran dan kesombongan pemuda. Di masa depan, kedua dinasti tidak saling menyerang. Geram Zhao Feng, orang bukan manusia juga tinggal di zona benua. Dia tidak bisa hanya membantai keseluruhan dinasti bulan kegelapan. Lari? Cepat! Tentara dinasti bulan gelap hancur ketika semua orang melarikan diri dengan panik. Ini sudah berakhir. Pergi dan lakukan apapun yang seharusnya kamu lakukan. Zhao Feng menoleh ke anggota dinasti Gan Besar. Setelah itu, Faxi yang tersisa mulai meninggalkan Aula para Dewa. Tapi Zhao Feng mengatakan pada Kaisar Suci saat ini untuk bertahan sebentar. Saudara Zhao tertarik pada makam kekaisaran. Kaisar Suci mengeluarkan piring batu abu-abu. Ini adalah kunci untuk membuka makam kekaisaran. Bisakah kuburan kekaisaran dibuka sekarang? Zhao Feng segera bertanya apa yang ingin dilakukan Frater Zhao di makam kekaisaran. Selain itu, makam kekaisaran sangat menjijikkan bagi para Dewa Suci, apalagi seorang ahli tingkat Bruder Zhao. Kaisar Suci menyuarakan keraguannya. Demon roh dewa sejati melarikan diri dari makam kekaisaran, kata Zhao Feng langsung. Dia ingin pergi ke makam kekaisaran untuk melihat apakah tidak ada bahaya tersembunyi semacam ini. Begitu dia meninggalkan zona benua kali ini, Zhao Feng tidak tahu kapan dia akan kembali, atau apakah akan ada waktu berikutnya. Dia hanya bisa berharap bahwa rumahnya akan tetap aman dan damai. Apa? Kaisar Suci itu meringis. Dia tidak tahu bahwa ini adalah masalahnya. Buka kuburan kekaisaran dan aku akan mencoba untuk masuk. Jika aku gagal, lupakan saja, kata Zhao Feng setelah berpikir. Dimensi di mana makam kekaisaran berada tidak lengkap, jadi itu sangat lemah. Mencoba memaksakan jalannya tidak diragukan lagi akan memberikan pukulan destruktif pada dimensi. Tapi Zhao Feng masih ingin mencoba. Oke, Kaisar Suci setuju. Kaisar Suci mengikuti Zhao Feng ke halaman terlarang di Hall of Gods. Berdengung. Bes, sebuah cahaya perak melesat dari tengah lempeng batu, melepaskan reak spasial yang kuat. Secara bertahap, penghalang cahaya perak bengkok terbentuk. Brother Zhao, hati-hati. Kaisar Suci memperingatkan, tidak peduli seberapa kuat Zhao Feng, jika dia mencoba untuk memaksa jalannya, reaksi spasial mungkin masih akan membunuhnya. Tetapi Kaisar Suci tidak menyadari bahwa bahkan celah spasial tidak dapat melukai Zhao Feng. Zhao Feng menganggup dan mendekati lorong itu. Dia tidak khawatir tentang reaksi spasial, tetapi kemungkinan bahwa dia mungkin secara tidak sengaja menghancurkan kuburan ke Kaisaran. Mungkin kemampuan mata dewa akan membiarkan aku masuk dengan aman, Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kemampuan gatainya dapat digunakan di zona benua dan juga tidak memiliki efek pada stabilitas dimensi zona benua. Ini berarti bahwa kekuatan mata dewanya mungkin dapat digunakan di makam ke Kaisaran juga. Bes! Dalam dimensi mata dewa, bola perak melamun mulai memancarkan sejumlah besar energi asal. Perlahan-lahan, tubuh Zhao Feng menjadi tertutup oleh kabut cahaya mimpi. Seluruh aola diterangi oleh kabut melamun yang mempesona ini. Zhao Feng perlahan mulai mendekati lorong spasial. Desir! Zhao Feng masuk dan menghilang. Dia benar-benar masuk dan tanpa tanda-tanda jijik. Kaisar Suci terkejut. Desir! Zhao Feng muncul di hutan kuno. Penindasan lemah energi kuno di sekitarnya tidak berpengaruh pada Zhao Feng. Sebaliknya, energi kuno ini membuatnya merasakan sedikit kehangatan. Dengan memindai sens ilahinya, Zhao Feng bisa mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasi di makam Kekaisaran. Selain dimenroh dewa sejati yang melarikan diri di Black Queen Canyon, Zhao Feng menemukan bahaya lain yang tersembunyi. Jadi, dia membuangnya. Dengan ini selesai, Zhao Feng berjalan-jalan melalui makam Kekaisaran. Saat itu, dia telah membantu pangeran ke-9 di tempat ini dalam bentrokannya dengan para pangeran lainnya. Dan disinilah dia sekali lagi membunuh Kaisar Maut dan merebut mata kematian. Ada pertempuran dan pembunuhan di tempat ini, tetapi juga banyak peluang. Mengapa aku tidak meninggalkan warisan aku sendiri di tempat ini? Zhao Feng menemukan ide ini agak menarik. Kuburan Kekaisaran berisi banyak warisan, besar dan kecil. Jika Zhao Feng meninggalkan warisan, itu pasti akan menjadi tingkat yang lebih tinggi daripada warisan lainnya di tempat ini, tetapi memperolehnya juga akan sulit dibayangkan. Namun, Zhao Feng menyadari bahwa dia tidak memiliki sumber daya tingkat rendah. Pada akhirnya, dia meninggalkan beberapa seni dan keterampilan yang beralih dari dewa suci ke dewa sejati serta beberapa energi asal kuno yang mendalam. Mari kita melihat-lihat Kota Legacy Heaven. Zhao Feng pergi ke pusat makam Kekaisaran ke Kota Legacy Heaven. Setelah berjalan-jalan di sekitar Kota Legacy Heaven sekali, Zhao Feng dengan cepat pergi. Seperti yang diharapkan, Kota Legacy Surga tingkat rendah ini tidak memiliki apa yang aku butuhkan. Zhao Feng sudah lama mengharapkan ini. Dia sudah menjadi dewa setengah langkah Tuhan. Bagaimana mungkin Kota Legacy Surga dari dimensi tingkat rendah seperti ini mungkin memiliki setengah langkah yang dibutuhkan Tuhan. Ambil contoh, Ten Tousan Blood Palace, yang bisa memperkuat dan mentransplantasikan garis keturunan kuno. Tapi ini semua adalah garis keturunan yang sangat rendah. Yang tertinggi hanya pada tingkat garis keturunan Dewa Sejati. Bloodliness tidak hanya memiliki peringkat, tetapi juga level. Sebagai contoh, setetes darah yang diperoleh Zhao Feng dari Demigod Forgotten Garden yang berasal dari kehidupan terakhir Demigod Kun Yun adalah harta yang tak ternilai. Ini karena setetes darah ini berada pada level Demigod sementara orang yang digunakannya jauh lebih rendah dari level itu. Tetapi pada titik waktu ini, bahkan jika itu adalah garis keturunan tingkat Dewa Sejati, ketika bergabung ke dalam tubuh setengah Dewa-Dewa-Dewa Zhao Feng, itu hanya akan habis dimakan oleh garis keturunan Zhao Feng. Bahkan jika dia menyatu dengan itu, itu tidak akan melakukan apapun. Dengan mata Dewa terbangun, ini adalah garis keturunan terkuat aku. Zhao Feng tersenyum. Dalam rilem kuno Desolate Dewa, delapan mata Dewa besar yang sebanding dengan sepuluh garis keturunan kuno mitos. Dan Zhao Feng menduga bahwa bahkan para ahli dari tingkat yang sama dengannya dari sepuluh ras kuno tidak akan cocok untuknya. Begitu dia selesai berjalan-jalan, Zhao Feng meninggalkan makam kekaisaran dan kembali ke Aula para Dewa. Meskipun Hall of Gods memiliki fondasi yang kokoh, itu tidak memiliki ahli untuk mengawasinya. Zhao Feng dengan tajam memahami keadaan Hall of Gods. Untungnya, sebelum dia pergi terakhir kali, dia bersekutu dengan Hall of Gods dengan banyak faksi kuat dari dinasti Gan Agung. Jika tidak, setelah Kun Yun dan Nan Gongsheng pergi, Aula para Dewa akan segera dihancurkan oleh semua musuhnya. Jika tidak ada Demigods, aku hanya akan membuat Demigods. Zhao Feng menyebarkan rasa ilahinya ke seluruh Aula Dewa. Melalui pemeriksaan yang cermat, ia menemukan beberapa pembudidaya dengan potensi luar biasa. Jika kamu bersedia bersumpah kesetiaan kekal ke Hall of Gods, aku akan memberi kamu kesempatan untuk menjadi Demigods. Suara Zhao Feng bergema di benak orang-orang ini. Grand Elder, kata-kata ini membuat orang-orang ini ketakutan atau gembira. Tidak ada yang bisa menolak kondisi yang ditawarkan Zhao Feng. Pada akhirnya, delapan anggota datang ke kediaman Zhao Feng. Empat di antaranya adalah Dewa Suci dan empat di antaranya berada di alam Dewa Void. Rencana Zhao Feng saat ini adalah untuk mengangkat keempat Dewa Suci ini menjadi Demigods. Para ahli Void God Realm akan agak dipelihara sehingga mereka akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi Demigod di masa depan. Selain itu, Zhao Feng juga pergi mencari Supreme Emperor Dark Knight. Supreme Emperor Dark Knight sudah menjadi Raja Suci dan memiliki potensi luar biasa. Meskipun dia menciptakan Demigods, Zhao Feng tidak menggunakan metode yang memaksa. Dia meminta orang-orang ini memasuki jubah ruang waktu. Pada saat ini, rasio waktu dalam jubah ruang waktu adalah 100 banding 1. Ini berarti bahwa untuk setiap 100 hari di dalam jubah, hanya satu hari yang akan berlalu di dunia luar. Saat membuat Demigods, Zhao Feng memasuki pengasingan. Tingkat 9 Ruang Inten Langkah selanjutnya adalah Hukum Ruang Angkasa. Hati Zhao Feng seterang cermin. Begitu dia memahami hukum, itu berarti dia bisa mulai mencoba untuk tingkat Dewa Tuhan. Tetapi hukum tidak mudah untuk dipahami. Dia menghabiskan 30 tahun di jubah ruang waktu, tetapi dia hanya mencapai kemajuan yang sangat kecil dengan space intentnya. Sebaliknya, rencana Demigod lebih dari setengah selesai. Zhao Feng menghabiskan periode berikutnya berkeliling zona benua. Ketika suasana hatinya baik, dia akan menemukan tempat dan pergi ke pengasingan. Saat bepergian di zona benua, Zhao Feng akan mencari beberapa kenalan lama, seperti Raja Bulan Dingin dari Tanah Suci Bajak Laut. Dalam pertempuran melawan Kaisar Maut, Raja Bulan Dingin dari Tanah Suci Bajak Laut dan para ahli lainnya telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu Zhao Feng. Setelah bercakap-cakap sedikit dan memberikan beberapa hal, Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Bulan Dingin dan melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya, Zhao Feng pergi ke tempat kelahiran Zhao Feng, orang yang dimilikinya untuk melakukan persiapan ulang, dan dia juga pergi ke keluarga Duan Mu dan menemani Duan Mu Qing untuk sementara waktu, bahkan kadang-kadang mengobrol tentang bagaimana Zhao Yu Fei melakukan di rilem kuno desolate dewa. Zhao Feng juga pergi ke keluarga Dasi, keluarga Ji, keluarga Yu, istana kekaisaran, istana penangguhan langit, pavilion pedang langit, dan banyak tempat lainnya. Perjalanan ini adalah semacam pengalaman, cara mengasah dan meningkatkan pikirannya. Ketika Zhao Feng kembali ke aolah para dewa, dia menyadari bahwa ada banyak aspek yang bisa dia tingkatkan. Dia memasuki pengasingan, terus menciptakan demigods saat berkultivasi. Zhao Feng menempatkan fokus utamanya pada dream god sambil menempatkan banyak intens sebagai prioritas kedua. Saat mengolah intens kali ini, Zhao Feng menemukan bahwa space intensnya menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Ini membuat Zhao Feng mengalihkan fokusnya ke space intensnya. Sepuluh tahun dalam jubah ruang waktu berlalu dalam sekejap mata. Berdengung. Bes. Ruang di sekitar Zhao Feng kacau dan terdistorsi. Tampaknya diambang kehancuran. Tiba-tiba, distorsi spasial meluas. Ketika Black Destruction Dragon melihat ini, ia segera membawa semua orang di jubah ruang waktu ke dimensi asal kehancurannya. His. Riak ruang terdistorsi menyapu tubuh Black Destruction Dragon. Skala pada tubuh Black Destruction Dragon hancur dan menghilang secara misterius. Tuan benar-benar memahami hukum di sini. Itu terlalu berbahaya. Black Destruction Dragon terkejut dan khawatir. Howum. Tiba-tiba, celah muncul di ruang terdistorsi. Angin spasial terlarang bertiup melalui itu. Seluruh dimensi ruang waktu jubah mulai bergoyang. Visura spasial secara bertahap diperpanjang, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Visura spasial bahkan merayap menuju Zhao Feng. Jika ini terus berlanjut, jubah ruang waktu mungkin rusak, dan Tuan mungkin akan terpengaruh juga. Naga penghancur hitam menjadi lebih khawatir. Visura spasial baru saja mencapai tubuh Zhao Feng. Tiba-tiba, Zhao Feng membuka matanya, energi ruang tak terlihat naik dari tubuhnya. Zhao Feng mengulurkan tangan. His, secara bertahap, energi luar angkasa yang terdistorsi berkumpul di telapak tangan Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng menggenggam energi ruang destruktif di tangannya. Tuan, apakah kamu berhasil? Naga kehancuran hitam tertegun. Hanya seseorang yang telah memahami hukum ruang dapat bermain-main dengan energi ruang seperti ini. Benar, bibir Zhao Feng melengkung tersenyum. Energi di tangannya dihasilkan oleh hukum antariksa. Energi ini dapat menghancurkan ruang dan mungkin bahkan tubuh ilahi dari Dewa Tuhan setengah langkah yang khas. Suara mendesing. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan energi spes ini perlahan menghilang. Pada saat yang sama, energi luar angkasa yang kuat mulai menyebar ke seluruh jubah ruang waktu. Beberapa saat kemudian, dimensi yang rusak benar-benar stabil. Sekarang aku memiliki pemahaman dasar tentang hukum ruang angkasa ini, aku dapat memulai terobosanku ke tingkat Dewa Tuhan kapan saja. Meskipun demikian, peluang keberhasilannya Ia tidak bisa menjadi Dewa-Dewa di zona benua, bahkan di dalam jubah ruang waktu. Jika dia melakukannya, seluruh zona benua akan dihancurkan. Dengan demikian, Zhao Feng hanya perlu memahami hukum luar angkasa untuk saat ini. Setelah dia kembali ke rilem kuno desolate rilem of gods, dia bisa membuat terobosannya. Zona benua kembali normal. Perbuatan Zhao Feng segera menyebar ke seluruh zona dan dibicarakan secara luas. Bahkan anak-anak yang hanya beberapa tahun sekarang tahu namanya. Dia bukan hanya ahli terkuat dari zona benua, tetapi juga penyelamatnya. Adapun Grand Imperial Hall Sudo 4 Bintang, secara bertahap mengembalikan kendali dinasti Gan besar kembali ke Hall of Gods. Keberadaan Zhao Feng menjadikan Hall of Gods sebagai tanah suci bagi dinasti Gan Agung untuk semua zona benua. Setiap hari, banyak vaksi akan datang untuk memberi penghormatan, dan banyak pakar kelas atas ingin bertemu dengan Zhao Feng. Di dalam jubah ruang waktu, Zhao Feng fokus pada budidaya dan mengabaikan semua ini. Sekarang setelah dia akhirnya memahami sepotong hukum luar angkasa, dia memanfaatkan momen itu untuk semakin memperdalam pemahamannya. Setelah menghabiskan enam tahun di jubah ruang waktu, Zhao Feng mengakhiri pengasingannya. Dia memang memperluas pemahamannya tentang hukum antariksa. Selain memahami hukum, Zhao Feng juga memperkuat niat lainnya. Dia telah membawa intent timenya ke level 9 dan intent lainnya di sekitar level 8. Bahkan jika aku tidak menggunakan kekuatan mata dewa, aku masih bisa mengalahkan dewa langit surga pertama. Zhao Feng agak senang. Peningkatan niat dan pemahamannya tentang hukum antariksa telah membuat kekacauan asal-usulnya kekuatan ilahi begitu kuat sehingga bahkan kekuatan ilahi dari surga-surga pertama kelas 1 Tuhan-Tuhan lebih rendah. Setelah mengakhiri pengasingannya, Zhao Feng pergi ke bagian lain dari dimensi jubah ruang waktu. Ada 9 orang, baik bersila dalam meditasi atau mengembangkan keterampilan tempur. Ini adalah orang-orang yang telah dia pilih untuk rencana demigotnya. Kaisar Malam Kegelapan sudah menjadi demigot pada saat ini. Tiga lagi berada di tingkat Raja Suci dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjadi seorang demigot. Selain itu, keempat kaisar sekarang telah mencapai tingkat Dewa Suci. Orang-orang ini meningkat dengan sangat cepat dalam hal budidaya, dan mereka juga sangat kuat di antara para pembudidaya pada tingkat yang sama. Ini karena sumber daya yang mereka konsumsi semuanya dipilih dengan cermat oleh Zhao Feng dari kota Legacy Heaven. Selain itu, mereka juga bisa mencari instruksi dari Black Destruction Dragon atau salah satu klon Zhao Feng. Rencana demigot hampir selesai. Sudah waktunya bagi aku untuk pergi. Zhao Feng meninggalkan jubah ruang waktu dan memandang dunia yang luas di hadapannya. Tapi bagaimana aku bahkan kembali ke alam kuno Desolate Dewa? Zhao Feng tiba-tiba memikirkan masalah. Dia tertidur untuk kembali ke zona benua, jadi bagaimana dia akan kembali? Meskipun orang-orang dari dimensi luar dapat membuat jalan kerilem kuno Dewa Desolate, kesempatan itu hanya datang sekali. Setelah seseorang benar-benar bergabung dengan rilem kuno Desolate Realm of Gods, mereka akan dianggap sebagai orang dari dunia itu. Kembali ke rilem kuno Desolate Realm of Gods harus dilakukan melalui metode lain. Ketika vaksi-vaksi besar mengirim orang ke dimensi luar, mereka perlu mengeluarkan banyak uang untuk membuka suatu bagian. Ketika orang-orang ini ingin kembali, mereka membutuhkan vaksi mereka di rilem kuno Dewa Desolate untuk membuka bagian baru. Tapi Zhao Feng secara tak terduga telah menemukan jalannya ke alam Dewa Sepi Kuno, dan dia tidak punya cara untuk menghubungi ras spiritual kembali di alam Dewa Kuno yang terpencil. Ini juga berarti bahwa metode yang paling umum tidak masuk akal baginya. Jika dia ingin kembali ke rilem Desolate Realm of Gods, Zhao Feng harus bergantung pada dirinya sendiri. Sekarang setelah aku memahami hukum luar angkasa, aku mungkin bisa membuka jalan sendiri. Zhao Feng tiba-tiba punya ide. Tetapi setelah melakukan beberapa upaya, ia menyadari bahwa ini sangat tidak aman. Zona Benua tidak bisa menahan kekuatan ini, dan jika lorong itu putus di tengah jalan, Zhao Feng akan menderita serangan balik energi ruang angkasa. Selain itu, lorong spasial perlu menempuh jarak yang luas, dan karena Zhao Feng tidak memiliki pengalaman dalam aspek ini, masalah mungkin terjadi. Apakah aku harus terbang ke rilem Desolate Realm of Gods? Zhao Feng menjadi agak tertekan. Dia tidak tahu seberapa jauh jarak ini atau berapa lama untuk dilalui. Selain itu, ia telah mendengar bahwa jeram kekacauan primal ada antara rilem kuno Desolate Dewa dan Dimensi Luar. Ini sangat berbahaya sehingga bahkan Dewa Tuhan memiliki peluang kematian yang sangat tinggi jika mereka dengan ceroboh mencoba menjelajahinya. Singkatnya, hanya ada dua metode membuat jalannya sendiri atau terbang. Namun, kedua metode ini sangat berbahaya. Ah, akan lebih baik jika aku bisa kembali dengan tidur. Zhao Feng menghela nafas. Tiba-tiba, matanya bersinar. Mungkin itu sangat mungkin. Setelah semua, Zhao Feng tertidur untuk kembali ke zona benua di tempat pertama. Mata Dewa sedang berevolusi pada saat itu. Dengan demikian, Zhao Feng menduga bahwa Mata Dewa mimpi terhubung dengan kemampuannya untuk kembali. Dengan kata lain, Mata Dewa mimpi memiliki semacam kemampuan yang dapat mengirimnya kembali ke zona benua. Dengan pemikiran ini, Zhao Feng menyerah pada dua metode sebelumnya dan mulai mengeksplorasi opsi ketiga. Tetapi dalam meneliti kemampuan ini, Zhao Feng hanya bisa memikirkan dua poin penting tidur dan bermimpi. Meskipun ini agak tidak bisa diandalkan, ini adalah satu-satunya hal yang bisa diselesaikan Zhao Feng. Dia kembali ke dimensi ruang waktu jubah, duduk bersila di tanah, dan mulai tidur. Penggarap bisa dengan mudah tertidur dan mempertahankan kondisi tidur semu. Sudho selip merujuk pada bagaimana seseorang masih dapat mempertahankan kesadaran saat tidur, memungkinkan seseorang untuk waspada terhadap bahaya. Zhao Feng dengan cepat berhasil tertidur. Ketika dia tidak melihat sesuatu yang aneh, Zhao Feng segera memobilisasi energi originnya. Serangkaian gambar mulai muncul di benak Zhao Feng, semuanya tertutup oleh cahaya menerawang yang mempesona. Isi gambar-gambar ini adalah semua pikiran yang melewati pikiran Zhao Feng. Ketika Zhao Feng memikirkan benua bunga azure, sebuah tempat di benua bunga azure akan muncul di hadapannya, dan ketika dia memikirkan ras spiritual, lanskap ras spiritual akan muncul. Adegan-adegan ini semua sangat nyata, seperti adegan di dimensi mimpi. Ini berarti bahwa, selama dia tertidur, dia dapat dengan mudah membuat semua jenis dimensi mimpi. Pada saat ini, Zhao Feng bahkan bisa menggunakan mimpi intrusif dan menarik orang lain ke mimpinya. Jika dia membunuh musuh dalam mimpinya, mereka akan mati dalam kenyataan. Tapi sekarang bukan saatnya untuk meneliti mimpi intrusif. Sebaliknya, dia perlu meneliti metode untuk kembali ke rilem kuno Dewa Desolate. Aku ingat itu, saat itu, aku bermimpi tentang kembali ke Sky Secret Kin Palace di zona benua, dan kemudian aku muncul di sana. Zhao Feng tiba-tiba mengerti bahwa itu semua didasarkan pada pikiran intens di benaknya. Ini sangat mirip dengan kemampuan realisasi dan mimpinya dan menggunakan kekuatan pikirannya. Azure Flower Benua, klan bulan rusak. Untuk mencegah kecelakaan, Zhao Feng menggunakan tempat lain di zona benua untuk percobaan. Zhao Feng mulai berpikir tentang klan bulan rusak, bangunan dan pemandangannya. Secara bertahap, Broken Moon klan yang bermimpi muncul di dimensi mimpinya, tampak sangat seperti manusia. Zhao Feng kemudian mulai berpikir tentang keinginan kuat untuk pergi ke klan rusak bulan. Desir, bentuk bersila dari Zhao Feng dalam jubah ruang waktu menghilang wash. Tiba-tiba, Zhao Feng merasakan sakit yang bengkak di kepalanya, yang menyentaknya keluar dari mimpinya. Dalam sekejap, Zhao Feng tertegun dan terkejut. Pemandangan di depannya jelas bahwa dari klan bulan rusak. Aku benar-benar pergi ke klan bulan rusak. Mulut Zhao Feng agape. Dia hanya ingin mencobanya, tidak pernah berpikir bahwa dia akan berhasil. Dengan hanya tidur, dia benar-benar telah pergi ke klan rusak bulan. Kemampuan ini benar-benar tidak masuk akal dan tidak bisa dipahami. Apa yang terjadi? Beberapa murid di klan bulan rusak menyadari bahwa cuaca tiba-tiba menjadi agak aneh dan menakutkan. Bes, Zhao Feng menghilang ke dalam kekosongan. Maka aku dapat dengan aman kembali ke rilem kuno desolate dewa. Zhao Feng sangat bersemangat saat meninggalkan klan bulan patah. Dia pergi ke daerah yang sepi dan tertidur. Kemampuan ini terlalu kuat dan Zhao Feng merasa agak sulit untuk percaya. Jadi dia perlu mencoba beberapa kali lagi. Kedua kalinya dia pergi tidur, Zhao Feng menghonsumsi beberapa energi asal tetapi gagal. Hanya pada upaya kelimanya dia dapat kembali ke Hall of Guts. Baru saat itulah Zhao Feng yakin bahwa kemampuan ini nyata. Dia menyebutnya teleportasi pikiran. Jika dia memikirkan suatu tempat, dia bisa pergi ke sana. Tetapi kemampuan ini tidak stabil. Zhao Feng menghabiskan hari-hari berikutnya melanjutkan penelitian tentang teleportasi pikiran. Dalam tesnya, bahkan ada situasi di mana ia keluar jalur. Ketika dia jelas berpikir tentang klan bulan rusak, dia akan berakhir di tempat yang sangat jauh dari itu. Tetapi ketika dia membuat lebih banyak dan lebih banyak tes dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan, tingkat keberhasilannya meningkat. Dia sekarang bisa mencapai targetnya 8 dari 10 kali. Selain itu, Zhao Feng menyadari bahwa, jika area yang dia pikirkan telah mengalami transformasi besar, teleportasi akan gagal. Sebagai contoh, Zhao Feng ingin pergi ke Istana Kekaisaran Gan Agung, tetapi istana telah dibangun kembali setelah perang dan sangat berbeda dari bagaimana Zhao Feng mengingatnya. Dalam situasi ini, teleportasi pikiran pasti gagal. Tiga tahun kemudian, dalam jubah ruang waktu, keempat mantan Tuan Suci telah menjadi demigod. Bersama dengan Kaisar Malam Kegelapan, ada lima demigod total. Dengan ini, rencana demigod selesai. Ketika lima demigod muncul di Hall of Guts, seluruh zona benua tercengang. Hanya dalam beberapa tahun, lima demigods telah muncul di Hall of Guts. Semua orang tahu tanpa berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan Zhao Feng. Dengan kelima demigods ini, Hall of Guts menjadi vaksin nomor satu dari zona benua dalam nama dan kenyataan. Aku memberikan hal-hal ini kepada kamu untuk dibagikan. Zhao Feng mengeluarkan dimensi interspatial dan menyerahkannya kepada Biking Yue. Ada sumber daya yang berguna dari tingkat dewa suci ke tingkat demigod, yang semuanya telah diatukarkan di kota Legacy Heaven di dalam kuburan kekaisaran. Kemampuan Biking Yue telah lama mendapatkan pengakuan Zhao Feng. Dia percaya bahwa Biking Yue akan dapat mendistribusikan sumber daya ini dengan baik tanpa ada perintah khusus darinya. Tuan, apakah kamu akan pergi? Biking Yue memiliki pemahaman tentang Zhao Feng dan bisa menebak sedikit. Mem, jika kamu dapat memasuki alam desolate kuno dewa di masa depan, kamu bisa datang dan menemukan aku. Zhao Feng mengangguk. Pada saat yang sama, ia memberitahu Biking Yue dan lima demigods bahwa jika mereka memasuki alam desolate dewa kuno, mereka harus melakukan yang terbaik untuk pergi ke zona gulong atau zona ziling. Orang-orang dari dimensi luar biasanya akan berakhir di perimeter alam dewa sunyi kuno. Ada kemungkinan lebih tinggi dari mereka untuk mencapai zona gulong. Dia bisa mempercayakan balap emas domba api berkobar untuk merawat orang-orang dari zona benua. Jika mereka tidak berakhir di dekat zona gulong, mereka bisa menuju ke zona ziling. Setelah melakukan semua ini, Zhao Feng diam-diam meninggalkan Aula para dewa. Setelah menemukan daerah sepi, Zhao Feng berbaring dan tertidur. Itu pasti akan berhasil. Zhao Feng agak gugup. Bagaimanapun, dia hanya menggunakan teleportasi pikiran untuk melakukan perjalanan di sekitar zona benua. Dia masih tidak yakin apakah dia bisa pergi dari zona benua ke alam dewa kuno yang sunyi. Zona ziling berada di pusat rilem kuno dewa desolate, jadi aku akan mencoba untuk zona gulong di tepi. Zhao Feng secara bertahap tertidur. Cahaya melamun berkilauan di benaknya ketika satu set gambar secara bertahap terbentuk. Menimbang bahwa perlombaan domba emas api berkobar mungkin telah berubah, Zhao Feng menempatkan targetnya sebagai exchange spiritual hall dari saat itu. Blue Ocean Bay, pertukaran spiritual hall. Pikiran ini muncul dalam benaknya. Tiba-tiba, Zhao Feng menghilang seperti gelembung yang muncul.